selamat datang di jalur barokah dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yeshua al-Masih Amin Oya, sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di-subscribe, like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati Salam waras, salam sadar untuk generasi milenial Yuk kita saksikan video berikut ini Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar Enjoy and happy watching Jangan lupa like, share, subscribe, dan share Okay, 5, 4, 3, 2, 1, 0, good Silahkan moderator We are live now Kita sudah live sekarang Kaki lah, hilangkan di buka Oke Lagi di dalam Alhamdulillah Selamat ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara Jumpa lagi Ya, tiap hari ini kita jumpa Tiap waktu kita jumpa Nah, sore ini kita ada Apa? Topik menarik Atau apalah yang menarik lah ini Karena ada dua Orang yang sedikit-sedikit Tidaknya terkenal lah Mungkin menurut orang lain Tapi aku jujur ya Secara pribadi Aku baru kenal Ibu Mikana Itu ketika masuk sini Dan Pak Scott masuk sini Mungkin yang lain udah kenal Tapi aku nggak kenal gitu Nah, ini ada Q&A Kayaknya seru nih teman-teman Kita mau bertanya apa nanti ya Sama dua narasumber ini Kita saplat dulu ya narasumber kita Shalom Pak Scott Salam, salam Bu Salam, salam Apa kabar? Sudah Apa kabar Pak? Sehat, 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 sehat Oke, sehat Salam Ibu Mikana Salam Bu Ibu Mikana Mungkin ini narasumber kita Ya, salam juga Ibu Oh ya, salam Bu Berarti kita udah siap ya Bu ya Apa, Q&A-nya Kita akan masuk nih di acaranya Mungkin ini seperti biasa Atau mungkin mau dibuka dengan doa Atau ada lagu dari Ibu Sofi mungkin Ada lagu Bu Sofi? Lagu Kingkong badannya besar Jadi teman-teman Hari ini hari yang sangat spesial And I'm very glad Scott ini Karena ini kan susah sekali ya Bintang, kamu tahu sendiri kan Kalau bintang film Hollywood Itu kan kalau dipanggil susah ya Ke channel Alhayan Indonesia Jadi hari ini adalah waktu yang luar biasa Pak Scott, idola para bidadari Di luar sana Silahkan para bidadari masuk dan naik Yang biasanya hanya ada di live chat Ini ada Scott live langsung Ya, kalau Anda mau naik Nanti dikasih linknya ya Pakilah Kita kasih linknya Kita mau dorong nih Apologet-apologet muda yang lagi naik daun Scott orang Indonesia Dan juga tiktoker Semikana Wah ini sangat terkenal banget Dan kita mau mendorong teman-teman Yang muda-muda untuk bisa ber-apologet Seperti mereka Jadi kita mau Q&A dengan mereka Teman-teman yang muslim juga boleh naik Tapi kita mau bincang-bincang santai aja ya Kita nggak mau berdebat hari ini Kita mau diskusi santai Kita mau bicara mengenai Kenapa ya mereka bisa tertarik Di dalam dunia apologet ini Bener nggak Akilah? Iya Bu Motivasi mereka di dunia apologet itu apa? Itu yang aku pengen tahu juga Oke, oke Jadi kita akan menggali lebih dalam Untuk Scott dan Mikana ini Nah Mikana thank you sekali ya Boleh hadir di channel Al-Hayat Indonesia Dan juga Kitabnya kan sudah mengudara di mana-mana Silahkan teman-teman mau tanya Aku mulai ya Aku mulai ya Mana Miss Mikananya Shalom Miss Mikanan Shalom juga Miss Aduh jangan Miss dong Aku baru umur 22 loh Ini aku mau bertanya Ya Miss itu kan Nona bukan sih Miss itu kan Nona bukan sih Miss itu Nona Ketua anakku Ketuaan Miss kan Nona Nggak tau lah Nggak tau Intinya nggak mau dipanggil kayak gitu Oke ini aku mau bertanya nih Motivasi Miss Mikana Dunia apologet itu apa gitu Hal apa sih yang membuat Miss Mikana jadi apologet gitu Mungkin ada beberapa hal mungkin Atau ada pengalaman tertentu Makanya nih Miss Mikana Tertarik gitu Menjadi menggeluti dunia apologet Silahkan Miss Pertanyaan yang sama juga nih Buat Pak Scott Dari aku sih Itu doang pertanyaan aku Untuk Pak Scott dan Mikana Oke silahkan Mungkin dari salah satu dulu nih yang jawab Ladies first lah Ladies first Voice first Silahkan Bu Silahkan Nggak lah Ibu-ibu yang duluan Silahkan Ibu-ibu Mikanah Bentar ya kok Nggak ada suaranya di Youtube saya ya Suara aku nggak kedengeran ya Bapak Ibu ya Bukan aku Aku kan live-in di Youtube aku Nggak kedengeran suaranya Ya oke lah kalau begitu Ya teman-teman terima kasih ya Buat kesempatannya Sudah diundang untuk hadir bersaksi di sini Memang kalau saya menceritakan Kenapa saya itu suka Memberitakan firman Tuhan Itu panjang ceritanya Karena begitu banyak ya Pergumulan yang saya lalui di dalam kehidupan saya Dimana hidup saya terpuruk Bahkan dulu juga saya itu dijuluki tidak punya agama Di kampung kami Aku dari kecil itu tidak pernah ke gereja Dari sejak kecil sampai SMA Saya tidak ke gereja Karena memang orang tua saya tidak pernah mendidik kami untuk ke gereja Ataupun mengenai tentang iman Jadi di sana itu kami dijuluki orang yang tidak punya agama Memang sih saya sedih juga sih Kalau dijuluki tidak punya agama Walaupun memang di sekolah kita Belajar pendidikan agama Kristen ya Tetapi yang namanya orang Kristen kan pasti ke gereja Tapi saya tidak pernah merasakan sekolah minggu Ibadah pemuda Dan juga ibadah setiap hari minggu Tapi kalau saya hari minggu itu Saya bekerja ya di ladang Nah ketika saya mendengar orang pulang dari gereja Tertawa gitu kan Saya sedih gitu kan Kenapa saya tidak ke gereja gitu kan Namun di rumah saya baca kitab Nah saya baca kitab itu Dan saya kadang bermimpi tentang Tuhan gitu kan Namun Saya tidak pernah ke gereja Tetapi setelah saya pergi ke kota Saya kuliah Disitulah saya mulai ke gereja Setelah saya ke gereja Saya bermimpi Saya bermimpi ketemu sama Tuhan Yesus Saya diberikan alkitab Nah Dulu saya orang yang sangat jahat ya Terus terang Saya suka menjahili nenek saya Dan sama saudara sepupu Kami itu sangat jahat Tapi waktu saya SMA Saya sempat minta maaf sama nenek saya Sebelum dia meninggal Sebelum beliau meninggal Sebelum beliau meninggal Saya sempat minta maaf Nek saya minta maaf Saya sudah jahat sama nenek Ya dia memaafkan Padahal nenek saya itu cacat Aduh ya bisa di mute enggak Ya yang itu ya Oke Dilanjut bu Dilanjut Jadi saya kebawa mimpi Nenek saya ini mengejar-ngejar saya Dalam mimpi Saya ketakutan Mungkin karena ini ya Karena saya merasa bersalah Setelah saya dewasa Saya paham Mana yang baik dan yang jahat Kok saya merasa bersalah terus Walaupun Saya sudah minta maaf Sama nenek saya Karena yang saya lakukan Sama saudara saya Itu sepertinya Kejahatan yang sangat luar biasa Walaupun kami situ Abdi itu masih SD dan SMP Di SMA kami enggak pernah lagi Menjahili nenek saya Akhirnya Saya kebawa mimpi Saya dikejar sama nenek saya Dikejar Saya ketakutan Karena dia bawa pisau Itu saya masih ingat sampai sekarang Tiba-tiba saya sampai di gubuk Saya berdoa Tuhan Yesus tolong saya Itu tiba-tiba Dinding gubuk itu Terbelah dua Dan kemudian ada danau Saya melihat Tuhan Yesus dari atas Tapi saya tidak melihat wajahnya Dia bawa Alkitab Nah dia bawa Alkitab Terus dia mau Sampai di perahu Akhirnya Karena saya kesenangan Tuhan Yesus datang Saya mau sebenarnya memulik Tuhan Yesus Dalam mimpi saya Tapi karena Alkitab yang dibawa Tuhan Yesus itu jatuh ke dalam air Akhirnya saya mengejar Alkitab Yang jatuh itu Saya kejar Alkitabnya udah mau sampai ke dasar Tapi saya dapat meraihnya dan memulik Alkitab itu Saya masih ingat Alkitab itu Seperti yang Alkitab kita baca itu Warna sampulnya itu Agak hitam Ada kelemah salib Itu saya peluk Nah saya terbangun Saya bertanya waktu itu sama pendeta Apa arti mimpi saya Nah pendeta itu tidak kasih tahu Saya pun gak tahu artinya Karena saya tidak pernah bermimpi ketemu Tuhan Yesus Ya akhirnya saya tidak pernah bertanya lagi Tapi beberapa Enggak berapa lama Saya tinggal di rumah teman saya yang muslim Mereka beragama Islam Jadi saya tinggal di situ Nah kemudian mereka mengajak saya masuk Islam Ya karena di situ saya masih labil Saya ikut juga gitu kan Saya mau ikut tinggal Karena mereka Saya pikir mereka sangat baik kepada saya Mereka sih gak maksa Tapi saya mau aja gitu Diajani sholat Sampai saya pun pakai hijab gitu Makanya saya suka pakai produk Kemudian Gak berapa lama dari situ Ya ini Tidak perlu saya ungkapkan Sejak saya yang masuk Islam itu Ya Akhirnya saya pun Jadi gimana ya Kehidupan saya Atau perilaku saya Sama teman-teman yang saya temui pun Pergaulannya itu sangat Bukan hidup di dalam Tuhan ya Jadi pergaulannya yang Jauh dari Tuhan Akhirnya pun saya Liar juga jadinya gitu kan Dan saya juga Di KTP-nya Islam Tapi saya tidak Sejak Tidak ditinggal di rumah teman saya lagi Saya pun gak pernah sholat lagi Akhirnya Gak menjalankan Islam Gak menjalankan Kristen juga gitu Tapi lama-lama Saya berpikir gini Nanti kalau mati saya kemana Saya membayangkan Kalau saya nanti di kuburan itu Wah Nanti tulang-tulang saya membusuk Saya kedinginan Terus saya gak ada teman Ini saya mau kemana gitu kan Saya ketakutan Akhirnya singkat cerita Saya mulai berpikir Tuhan mana yang benar ya Apakah Yesus benar Tuhan Apakah si Yang saya anut waktu itu Apakah dia benar juga Tuhan Gitu kan Kalau Yesus benar Tuhan Tapi kok dia dilahirkan manusia Gitu kan Saya juga akhirnya membandingkan Agama yang sempat saya anut itu Gitu kan Saya banding-bandingkan Ya saya hanya Saya sendirilah yang tahu ya Dalam hati apa yang saya bandingkan Gitu kan Tapi setelah saya pikir-pikir Yesus itu kan baik Ya perilakunya suci Terus tidak pernah melakukan dosa Tidak membunuh Tidak berperang Dan lain sebagainya Itu yang saya pikirkan Makanya ah dia mau Tuhan atau tidak Saya mau ikut aja dulu dah Gitu Karena perilakunya benar-benar suci Gitu Karena bagi saya Seseorang pemberita tentang Kerajaan surga itu Perilakunya atau karakternya itu Harus mulia gitu Akhirnya saya baca-baca Injil Saya baca Injil Kemudian saya menikah Dan saya Di dalam pernikahan itu Ya disini teman-teman Saya bukan jomblo ya Jadi jangan ada lagi yang menganggap saya Single atau jomblo Jadi di dalam Kehidupan keluarga saya itu Ya terbanyak yang kecewa Jadi Di dalam banyak pergumulan Keluarga saya itu Saya mengalami kekecewaan yang sangat berat Bahkan saya pengen bunuh diri Tidak ada lagi artinya hidup Karena dari sejak kecil itu Sepertinya hidup saya itu Penuh dengan dosa dan penderitaan Lalu saya bertanya sama Tuhan Yesus Tuhan Apa yang harus kulakukan Supaya aku berguna di hadapanmu Apakah saya Melahir ke dunia ini Untuk melakukan dosa Kemudian mati Saya bertanya sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus belum menjawab saya Saya berdoa lagi besoknya Karena Apa yang saya alami di dalam keluarga itu Sangat benar menyakiti hati saya Saya bertanya lagi sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tolong saya Apa gunanya engkau Menciptakan saya Ada di dunia ini Kau aku lahir di dunia ini Tuhan Hanya untuk berdosa Lalu Menyakitin kau Lalu aku mati Lalu apa gunanya aku ada Saya betul-betul bertanya sama Tuhan Yesus Lalu Saya melihat teman saya di Facebook Dia menggincilan Dia tidur di gereja Saya bertanya sama mereka Apa yang kalian lakukan Ya kami mengincil di gereja Oh jadi kalian Dari kota ke kota Mengincil gitu Iya Wah Entah kenapa Saya pengen seperti itu Saya bilang Bagaimana caranya mengincil Saya pengen mengincil Saya pengen berguna di dalam penuhan Karena saya waktu membaca kitab Saya baca kitab kejadian sampai wahyu Apa sebenarnya yang diinginkan Diinginkan Tuhan sama saya Ketika juga saya Saya Membaca kitab Ketika Yesus disalib Terus ditinju Diludahi Terus seorang perempuan berdosa Mengurapi kakinya Saya membayangkan Saya yang mengurapi kaki Yesus Karena saya merasa Dia sangat mengasihi saya Terus Tapi waktu Dalam pergunaan ini Tumpah kali saya bertanya Tuhan Tuhan apa yang harus Kulakukan Untuk membalas kasihmu Akhirnya Karena teman saya itu Saya lihat mengincil Saya bilang Saya mau ikut Seperti kalian Tapi bagaimana ya Caranya aku menginjil Aku tidak punya ilmu Akhirnya Saya Sekolah teologi Saya berdoa sama Tuhan Tuhan saya mau sekolah teologi Tunjukkan Di STT mana Saya harus sekolah Walaupun Suami saya dan keluarga Tidak mengetujui ya Sempat pertentangan Sempat saya menangis Supaya saya diizinkan Karena Kalau Saya tidak sekolah teologi Sebenarnya Saya ingin mati Karena tidak ada lagi Yang bisa diharap Karena itu Saya bukan Saya bukan seorang istri yang baik Saya ini Tidak berguna Di hadapan Tuhan Tidak ada gunanya Di hadapan manusia pun Saya tidak ada gunanya Saya tidak ada harganya Bahkan ya Saya bilang Tolong Kasih saya kecepatan Untuk sekolah teologi Akhirnya Tuhan Kasih jalan Akhirnya mereka Mengizinkan saya Sekolah teologi Walaupun Keluarga banyak yang Menentang Akhirnya di sekolah teologi Waktu dosen Bertanya Sama semua Murid-murid Sama semua Mahasiswa Mereka bertanya Apa motivasi mereka Sekolah teologi Saya bilang Motivasi saya Sekolah teologi Saya ingin Memberitakan Kasih karunia Tuhan Yesus Karena saya sudah Merasakan Betapa besar Dia kasih keluar Sama saya Saya orang yang Berdosa Saya Buka dorang Yang layak Hidup Tapi Tuhan Yesus Selamat menjelamat Kesana Maaf Teman-teman Sayang tahu Perjalanan hidup saya Seperti apa Tapi Begitu besar Kasih Tuhan Yesus Sama saya Sehingga Sampai detik ini Dia kasih saya Kesempatan Dulu Saya itu Sudah berlepas Bunuh diri Sampai saya Entah kenapa Saya masih hidup Saya bilang sama dosen saya Motivasi saya Sekolah teologi Hanya untuk Memberitakan Siapa itu Yesus Dan saya ingin Mempelajari Akhir Dan Itulah motivasi saya Tidak ada yang lain Makanya Saya juga berpikir Gini Waktu itu kan Belum ada ya TikTok ya Saya berpikir Tuhan Bagaimana caranya Aku memberitakan Injil Apakah aku Dari Desa ke desa Apakah dari Kota ke kota Tapi puji Tuhan Tuhan kasih jalan Di media TikTok Aku gak langsung Menginjil Aku masih download TikTok itu Hanya untuk Hiburan Tapi sambil Sekolah teologi itu Aku bagaimana Caranya Supaya aku Memberitakan Siapa itu Yesus Bagaimana caranya Saya berpikir Saya meminta Hikmat kepada Tuhan Dan puji Tuhan Setelah Ayah saya meninggal Di bulan Bulan sembilan Dan bulan sembilan Tahun 2021 Nah bulan sepuluh Saya mulai menginjil Di TikTok Saya sembunyikan Semua video Yang berupa hiburan Saya mulai Menginjil Dan kemudian Banyak orang yang bertanya Pertama-tama Saya menginjil Di TikTok itu Memberitakan Siapa itu Yesus Ternyata Hujatan itu Sangat banyak Mereka sangat Begitu Dasyatnya Menghujat Tuhan Yesus Saya sampai Menangis Tuhan Apakah karena Ini juga Dosa saya Sehingga Engkau Dihujat Apakah ini Tidak berkenan Di hadapan Saya menangis Tapi teman-teman Kasih saya Kekuatan Dan Mulai Saya memberikan diri Walaupun Banyak hujatan Saya tetap Makin tegar Semakin terbiasa Dihujat Saya juga Semakin Kuat menghadapi Hujatan itu Dan puji Tuhan Ya walaupun Itu semua Bukan kekuatan saya Yang dulunya Dia menghujat Di TikTok Yang dulunya Dia juga sempat Menghujat Waktu saya bikin Viti Tapi puji Tuhan Dia sekarang Sudah terima Tuhan Yesus Dan Ya biarlah Tuhan Yesus juga Membimbing dia Dan yang selalu Memberikan dia Kesetiaannya Untuk mengikut dia Karena Saya tidak punya Kekuatan apapun Saya hanya Mau menjalankan Apa itu Amanat agung Tuhan Yesus Yaitu untuk Memberitakan Siapa dia Karena saya Sudah merasakan Betapa luar biasanya Kasihnya kepada saya Saya yang tadinya Layak dihukum Saya hanyalah Sampah Ya Bahkan lebih Daripada sampah Tetapi Tuhan Yesus Mengambil saya Dari tong sampah Dan mendaur ulang Hidup saya Itulah teman-teman Motivasi saya Kenapa saya Memberitakan Siapa itu Tuhan Yesus Ya karena Saya sudah merasakan Kasihnya sangat Luar biasa Kepada saya Itu aja teman-teman Terima kasih Tuhan Yesus Ya itu dia ya Bapak Ibu Sudah hari Satu Kesaksian Ya karena Ada pertanyaan Tadi Dari Sis Akila Apa motivasinya Mikana Apa motivasinya Mikana Berapologet Berapologet Nah tentu Dalam berapologet itu Anda akan menemukan Banyak tantangan Oke Jadi Kembali ke Mikana Kembali ya Mas ya Jadi dalam Menempuh pendidikan itu Emang apa Berjalan mulus Atau memang Ada menemukan Tantangan-tantangan lain Kan tadi Mikana bilang Sempat Mengecap Satu pendidikan Mungkin sifatnya Mempelajari Apa Studi Tentang Teologi Gitu kali ya Atau Memang juga ada Apologetnya Gimana itu Adapakah menemukan Tantangan juga Ya Saya sekolah Ada sekolah Teologi Saya Bahkan saya Belum Belum Yesudah ya Teman-teman saya Udayus sudah Kenapa saya Belum Yesudah Karena Saya Kemarin itu Ada problem keluarga Sehingga kami pindah Sehingga saya Tidak bisa mengikuti Yesudah Jadi saya masih Pending Namun Karena memang Saya suka Mempelajari Tentang Alkitab ya Walaupun pelajaran itu Sudah saya ambil Saya ambil lagi Menunggu nanti Saya PKI lagi Dan Menyusun skripsi Gitu bang Kalau untuk Tantangannya sih Ya pasti jauh ya Walaupun dari Naik kereta api Atau apa gitu Tapi itu Saya anggap Bukanlah suatu Tantangan ya Karena saya Bersuka cita Namun Kalau di Di Apa Di STT ya Ya kita Biasa gitu Belajar tentang Alkitab Semuanya sama Gitu Tapi Kalau di STT itu Saya sih Ambil bagian Conseling Sebenarnya Saya mau ambil Bagian misi Tapi karena misi Tidak ada Saya ambil Conseling Oke Keren 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 Conseling Jadi Sudah ada Basic yang Ngumpuni Sebenarnya Tinggal Kelanjutannya Aja ya Sampai Menyelesaikan Studi Setelah Satu Tapi Kita teman-teman Bapak Ibu Jika dukung Dalam doa ya Tentunya ya Ini ada Apologis Migana 1609 Emang kenapa Migana Kok ada Inisial di belakang 1609 Kan ada Momentum penting Di angka itu Atau gimana ya Iya Ada Angka itu Tapi Hanya saya ada yang tahu Oh Terima kasih ya Baik Baik Jadi ini Memulainya itu Sudah berapa tahun Kira-kira Atau berapa bulan Atau mungkin Hitungan hari Memulai-mulai Apologis Karena kan Mungkin teman-teman Yang biasa di TikTok itu Sebenarnya sudah Nama Mikana Itu sudah Membahana ya Di Sejagat Itu ya Kali ya Tapi Menggelegar Menggelegar Gitu ya Gak juga Selamat Karena sayang Mohani Bani Chicken Lemon Iya Kakak Cantikku Sofia Kalau Saya Menginjilnya Mulai Bulan 10 Bang Tahun 2021 Itu Setelah Ayah Saya Meninggal Bulan 9 Berarti baru ya Belum ada setahun Belum Belum Sampai Setahun Oke Berapa Berapa jiwa-jiwa Kira-kira Yang sudah Terjamah Mikana Ini ya Karena Ada juga Yang malu Untuk Kesaksian Tapi Ini bukan Kekuatan saya Yang tadinya Dia pendukung Kak Riva Sekarang Jadi ikut Tuhan Yesus Mengambil Jemaatnya Riva Yuk Kita pindahin Yuk Kalau Untuk Ini ya Jiwa-jiwa Yang diselamatkan Itu Itu semua Pekerjaan Roh Kudus Yang penting Tugas kita Kita lakukan Supaya Teman-teman Kita juga Yang Kristen Mereka Juga Semakin Dikuatkan Ada juga Banyak Teman kita Kristen Yang Lemah Imannya Tapi Mereka Tidak Paham Siapa itu Tuhan Yesus Tujuan Tuhan Yesus Datang ke dunia Iman mereka Seperti apa Jadi Puji Tuhan Melalui video-video kita Bersama teman-teman Yang lain juga Mereka Semakin Mengetahui Dan juga Mendapat ilmu Bahkan juga Yang Teman kita Yang tadinya Mualaf Mereka Semakin Dikuatkan Untuk kembali Kepada Tuhan Yesus Betul Jadi pertanyaan Seperti yang Mikana katakan Kalau Yesus Tuhan Kenapa Dia juga Dilahirkan Jadi mungkin Banyak teman-teman Kristen Kita Juga yang Seperti itu Apalagi Kalau misalnya Mereka ditanya oleh Masa Tuhan Kok dilahirkan Masa Tuhan Kok mati Ini adalah Bagaimana kita Sebagai Apologi Kristen Kita membantu Itu pun juga Motivasi saya Ketika saya masuk Ke dunia Apologi Karena ternyata Teman-teman Kristen sendiri Sebenarnya haus Pak Kodex Jadi teman-teman Kristen sendiri Sebenarnya tidak tahu Apa yang mereka percayai Apa yang mereka imani Dan itu banyak Kita memberikan Teman-teman Apa yang gereja tidak berikan Mungkin kalau di gereja kan Kotbahnya mengenai motivasi Kotbahnya mengenai Penguatan Bagaimana menjadi manusia Lebih baik Semakin baik Dan tambah baik Atau menaburlah kamu Semakin kaya Bertambah kaya Kian lama terus-menerus Bertambah kaya Tetapi kalau di dunia Apologi ini Berbeda Kita memberikan Pemahaman yang dasar Tentang bagaimana kita Memberikan pertanggungan jawab Kepada teman-teman Muslim maupun Kristen Tentang orang yang bertanya Tentang iman kita Nah itu yang paling penting Karena ada banyak sekali Teman-teman Kristen yang perlu kita kuatkan Itu yang kita care Makanya saya gak peduli Mau debat sama Nandar Mau debat sama Saya gak peduli I don't care about them Yang saya pedulikan adalah Jiwa-jiwa dan anak-anak Tuhan Anak-anak Tuhan Jangan sampai terhilang Karena mereka sudah ada di jalur Yang benar Kesaksian Anda luar biasa banget Karena ya Saya sangat-sangat Terharu dan Sama Bahwa kita itu dosanya sangat besar Makanya dulu Waktu saya pertama kali bertoba juga Saya punya salib itu gede banget Saya pajang Terus teman-teman Nanya kok salib itu besar banget sih Iya karena dosa begitu besar Jadi kita mengalami kasih Allah itu nyata Bukan teori Bukan teori Sekedar teori Tapi Yesus benar-benar hadir Jadi dia benar-benar nyata Luar biasa ya Kesaksian yang luar biasa Teman-teman sebelum kita Tanya lebih lanjut ke Mikana Kita boleh gak kesaksian ke Abang kita satu ini Yang ganteng dewe Dan bersuara seksi Boleh? Boleh kak Boleh Siapa dia kak? Abang kita yang satu ini Yang paling ganteng dewe disini Abang Scott Ya 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 bu Ya silahkan Boleh gak Scott? Ya cerita-cerita dong Sama kita-kita Kapan kamu pertama mulai tertarik Berapologit Kapan kamu masuk Di dunia apologit Dan motivasi kamu Berapologit I hope you don't cry I hope so Jadi Oke terima kasih ya Salam semua ya Bapak-bapak Ibu-ibu Kawan-kawan Adek-adek Abang-abang Yang ada di Room Yang di live chat Salam kenal Bagi yang belum kenal Jadi kalau ditanya Sebetulnya sama seperti yang tadi kan Kenapa sih saya Memilih untuk Untuk terlibat di dalam dunia Seperti ini Karena Bukan hanya muslim yang tidak menyukai dunia Seperti ini loh Ketika orang Kristen Secara frontal ya Apalagi seperti yang kita lakukan Sedikit frontal lah ya Banyak juga teman-teman Kristen yang Merasa ini Jangan begitulah Jangan begitulah Tapi begini ya Saya mau Saya mau mengutip Karena Karena jauh sebelum Jauh sebelum saya Terlibat di dalam dunia Per-youtubean ini juga Saya 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 Kristen dari kecil ya Saya Kristen dari kecil Tidak pernah mualaf Dan saya sudah menikmati Banyak kebaikan-kebaikan Tuhan Dalam hidup saya 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 selalu teringat Dengan apa yang ada di dalam Yohanes 14 ayat 12 Jadi Yohanes 14 ayat 12 ini Bilang begini Aku berkata Kepadamu Jadi Yesus ini ngomong Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa percaya Kepadaku Ia akan melakukan juga Pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan Bahkan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Itu yang selalu Teriang ke saya Pertanyaannya Apa sih yang harus saya lakukan Pekerjaan Tuhan itu apa sih Pekerjaan Tuhan Yesus itu apa Apa sih Nah terus Ya 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 sederhana Mengabarkan injil Sederhananya begitu Mungkin Penjelasan lebih panjang lebar Di luar sana Pastilah ada Tapi setidaknya Yang saya pahami Yang saya pahami bahwa Ya kita menginjil Salah satunya itu Mengabarkan kabar baik Mengabarkan Tentang Tentang Kabar kerajaan Sorga Tentang Yesus Tentang Tentang injil Itu yang selalu Saya ingat Terus Karena Terjadilah Covid ini Covid ya Sejak tahun 2019 Kita tidak bisa Ngapa-ngapain Kita tidak bisa Karena sebelum Sebelum 2019 Sebelum Covid Saya biasa dengan Kawan-kawan Karena kami Tinggal Saya kan Mas mahasiswa pada saat itu Dan Saya Saya suka untuk Door to door Untuk Menginjiling Biasanya Biasanya kami Saya mengajak Teman-teman Yang Satu kerajaan Dengan saya juga Saya mengajari mereka Bagaimana cara Untuk Menjumpai Orang yang belum Yang belum pernah Dengar kekristianan Sama sekali Dan kami Kami datangi Kami Saya ajak mereka Untuk Untuk Menyampaikan Saya door to door Karena kami Di dom Di dom Mahasiswa Jadi saya datang Ke kamar Ke beberapa kamar Saya tanya Kamu pernah Tidak mendengar ini Kamu pernah Begini Begonoh Jadi saya Saya sudah Saya sangat tertarik Saya sangat tertarik Sekali untuk Menginjiling Tertarik sekali Tetapi Karena Covid Kita tidak bisa Ngapain-ngapain Lalu saya Karena disini Internet bagus ya Jadi Setiap hari Nonton Youtube Saya perhatikan Di Youtube Ini Begitu Banyak Hujatan Terhadap Kekristian Banyak sekali Baik itu Di tingkat Internasional Maupun Di Di tingkat Nasional kita Yang pakai Bahasa Indonesia Begitu banyak Luar biasa Dan Saya menemukan Dulunya itu Saya bergabung Di RAK Saya pikir Banyak teman-teman Sudah tahu RAK Nah Pada awalnya Sebetulnya adalah Kita sebetulnya Untuk meluruskan Tentang apa yang mereka Selewengkan Terhadap Iman kita Nah Tetapi Tetapi Yang saya Yang saya Pahami Kita habis waktu Untuk memberi jawab Tentang iman kita Karena kita mau Jelaskan apapun Dia gak 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 mau percaya juga Gitu Maka itulah Kenapa saya Karena Karena Kesenangan saya Juga untuk Menyampaikan firman Tuhan Aku gak tau lah Tapi memang suka saja Aku Bicarakan itu Mau Dia ateis Mau Sudah pernah Atau tidak pernah Dia dengar Tentang firman Tuhan Saya Saya akan Biasanya kalau saya Di teman-teman di lab juga Mereka itu kan Mereka kan bukan Bukan orang beragama Biasanya saya Saya promosikan juga Saya sampaikan juga Gak peduli saya Mau mereka terima Mau mereka Mau mereka Setuju Tapi setidaknya Saya Saya berusaha Untuk menyampaikan itu Karena setiap hari Juga saya doakan mereka Padahal mereka bukan Orang Kristen juga Saya gak peduli Jadi Intinya saya Suka sekali Karena Saya tahu Ini Ini benar Gitu Dulu Waktu saya Dulu Waktu saya Sekalipun Sekalipun saya Lahir Di dalam Keluarga Kristen Tapi saya Sampai ketika saya S1 Saya tidak Mengerti betul Sebetulnya siapa Yesus itu sih Nah Di S1 lah Saya Saya lahir baru Nah Sejak itulah Kenapa Saya merasa Ini Mengabarkan Injil Ini Menyenangkan Menyenangkan Karena yang kita Ceritakan Hal yang baik Kita tidak punya Beban juga Memangnya Rupanya Karena Karena Yesus Orang baik Dari 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 Level manusia Yesus itu Orang baik Gitu Jadi Tidak ada yang membuat Kita malu Untuk menceritakan Tentang hidupnya Gitu Yang kedua Bahwa Bahwa Apa yang kita Ceritakan Ini punya Luar Ada hal yang luar biasa Punya kuasa Gitu Jadi intinya Saya suka sekali Gitu Nah ketika Saya bergabung Di Di Youtube Ini Begitu Banyak Orang-orang Menghujat Hal-hal Yang baik Itu Kan lucu Orang baik Setidaknya pun Kalau kamu tidak percaya Bahwa Yesus adalah Tuhan Ngapain kamu hujat Dia orang baik Gitu Nah Dan Inilah kenapa Saya Belajar-belajar Juga ya Ini sebetulnya Tidak ada Tidak ada Niat awalnya Untuk Secara Untuk Secara Untuk fokus ya Di dalam Perhutuban ini Tidak ada juga Cuma saya Saya belajar Terus kan Saya pikir Begini Bahwa Di zaman Sekarang ini Keadaan Atau Ketersediaan Teknologi ini Memberikan Memfasilitasi Kita Untuk Menjangkau Lebih banyak Orang Menjangkau Lebih banyak Orang Termasuk Muslim Termasuk Muslim Karena Dengan Teknologi Ini Mereka BAB pun Mereka bisa Menonton Video kita Itu yang Saya Pikirkan Maka Sejak itu Tahun lalu Saya Sama juga Saya pikir juga Sama dengan Bu Mikana tadi Saya baru mulai Tahun lalu juga Untuk terjun Di Youtube Ini Nah Terus Saya Pelajari Saya pelajari Youtube ini Seperti apa Algoritma Youtube ini Gimana Kerjanya Gimana Supaya Video saya Ini Bisa Banyak Dikenal Karena Hebat Kita Menjelaskan Tapi Kalau Tidak Ada Yang Mendengarkan Capek Juga Itu Saya Pelajari Gimana Algoritma Youtube Ini Bekerja Apa Yang Harus Diperhatikan Jadi Saya Pelajari Semua Dan Sambil Juga Belajar Lebih Lagi Nah Karena Betul Yang Betul Yang Disampaikan Bu Mikhana Tadi Bahwa Memang Untuk Belajar Belajar Dasar-dasar Kekristian Itu penting Sekali Saya Pernah Ngomong Sama Teman-teman Di keluarga Iman Rasul Saya Bilang Sebetulnya Saya Takut Saya Takut Sebetulnya Untuk Terlalu Frontal Untuk Masalah Pengajaran Kekristian Ini Karena Kalau Saya Salah Bukan Hanya Saya Yang 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 Masuk Jurang Tapi Orang Mendengarkan Saya Nah Itulah Kenapa Juga Bulan Satu Kemarin Saya Saya Ikut Saya Ikut Untuk Saya S1 Lagi Saya S1 Teologi Lagi Nah Sekarang Saya Sedang Saya Sedang Ambil Cuti Kira-kira Gitu Tapi Karena Saya Serius Saya Memandang Ini Serius Saya Juga Ngambil 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 S1 Teologi Nah Mungkin Mungkin Apa Yang Saya Alami Itu Mungkin Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Dialami Oleh Bum Hidhanah Tadi Ya Saya Pikir Masing-masing Orang Punya Caranya Punya Motivasi Masing-masing Untuk Menyampaikan Firman Tuhan Tapi Intinya Intinya Bahwa Saya Merasa Ini Menyampaikan Firman Itu Menyenangkan Menyenangkan Karena Kita Tidak Punya Beban Saya Tidak Punya Beban Untuk Menutupi Tentang Kehidupan Yesus Misalnya Tidak ada Semua Menyenangkan Dan Lagian Saya Teringat Dengan Apa Yang Karena Saya Banyak Mendengarkan Kesaksian Kesaksian Orang Termasuk Nabil Kurais Dia Itu Seorang Muslim Dan Dia Mengikuti Yesus Pada Akhirnya Dia Mengatakan Bahwa Kalau Kita Sebetulnya Tidak Menyampaikan Firman Tuhan Kepada Muslim Ada Dua Hal Kemungkinan Yang Terjadi Pertama Mungkin Orang Kristen Tidak Membaca Alkitab Yang Yang Kedua Mungkin Dia Tidak Peduli Dengan Keselamatan Orang Muslim Itu Sendiri Nah Jadi Itu Juga Jadi Ada Banyak Hal-hal Yang Mendorong Saya Untuk Lebih Bersungguh Bersungguh Itu Itulah Yang Membuat Saya Saya pikir Ini penting Kita Kerjakan Ya Saya Kembalikan Lah Terlalu Banyak Saya Ngomong Nanti Karena Saya Suka Sekali Ngomong Jadi Terlalu Banyak Ngomong Habis Ngantuk Semua Orang Apalagi Suara Seksi Banyak Ngantuk Bu Sofi Kan Bu Sofi Ngantuk Juga Jadinya Bu Sofi Kita Menikmati Menikmati Suaranya Scott Yang Ngebas Ya Silahkan Bu Oke Oke Ada yang Angkat Tangan Ini Ada Banyak Yang Mau Bertanya Silahkan Tadi Siapa Dulu Yang Katakan Kayaknya Pak Wynod Petra Habis Itu Pak Bili Silahkan Pak Wynod Petra Silahkan Wynod Oke Terima kasih Terima kasih Kesaksianan Semua Tuhan Pakai Cara Berbeda Yang Saya Tanyakan Adalah Untuk Kalian Berdua Lebih Suka Monolog Atau Interaksi Langsung Seperti Itu Karena Untuk Untuk Ujatan Terhadap Iman Kita Itu Luar Biasa Kalau Dilakukan Dengan Monolog Itu Kayaknya Kan Kayak Apa Ya Mendengarkan Tapi Kurang Masakan Kurang Sedap Seperti Itu Nah Baik Mikana Atau Terus Bagaimana Terus Hal Terberat Menghadapi Mereka Triknya Apa Itu Terima Kasih Oke Saya Sambung Nanti Ke Bumi Kanak Jadi Jadi Waktu Awalnya Itu Saya Suka Suka Berdebat Saya Suka Sekalinya Di Channel Pak Manubulu Dulu Itu Saya Hampir Tiap Hari Dan Kesana Halnya Untuk Berdebat Berdebat Terus Beberapa Channel Yang Lain Juga Di Kanal RAK Saya Suka Sekali Mendebat Mendebat Tetapi Saya Perhatikan Kita Pun Mau Berdebat Dengan Teman Muslim Saya Merasa Tidak Ada Juga Gunanya Karena Pertama Dia Sudah Memutuskan Untuk Untuk Mempercayai Hal Itu Yang Kedua Habis Waktu Saya Untuk Hanya Sekedar Menjawab Jawab Dia Padahal Sebetulnya Saya Bisa Mengerjakan Lebih Besar Contoh Ini Ini Pandangan Saya Jauh Lebih Baik Menurut Saya Untuk Menyampaikan Sebuah Pesan Melalui Sebuah Materi Daripada Sekedar Mendebat Dengan Mereka Itu Yang Saya Pikirkan Yang Kedua Adalah Mengenai Apakah Ini Mana Lebih Efektif Sebetulnya Yang Saya Pikir Yang Saya Pikir Pertanyaan Yang Lebih Menarik Di Situ Adalah Yang Mana Sebetulnya Yang Lebih Efektif Apakah Monolog Atau Dialog Saya Pikir Semua Cara Itu Punya Efektifitasnya Masing-masingnya Bergantung Kita Pertama Kita 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 Tahunya Dimana Yang Kedua Kita Tahu Audiensi Kita Itu Seperti Apa Nah Saya Merasa Bahwa Dengan Saya Menyampaikan Pesan Saya Melalui Sebuah Materi Saya Pikir Pesan Saya Jauh Lebih Gampang Untuk Tersampaikan Daripada Sekedar Untuk Melayani Muslim Hanya Untuk Berdebat Dengan Saya Gak Ada Gunanya Saya Merasa Begitu Yang Kedua Tentu Tentu Memang Tujuannya Ketika Saya Menyampaikan Sebuah Materi Tujuannya Adalah Pertama Memang Untuk Meluruskan Apa Yang Telah Mereka Selewengkan Selama Ini Dan Saya Pikir Banyak Orang Banyak Orang Juga Banyak Juga Mendengar Di Kanalskop Mereka Merasa Itu Perlu Memang Itu Perlu Mengenai Masalah Dialog Atau Monolog Saya Pikir Di Zaman Sekarang Itu Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Kategorikan Kategorikan Seperti Itu Tidak Bisa Karena Karena Kalaupun Saya Menyampaikan Sendiri Misalnya Di Kanal Saya Toh Kan Muslim Kan Punya Kebebasan Yang Seluas Seluas Untuk Merespon Di Kanal Mereka Di Channel Mereka Atau Dimanapun Justru Saya Terus Mempersilahkan Mereka Untuk Membantah Setiap Apa yang Saya Sampaikan Dengan Sebebas Bebas Dikanal Mereka Supaya Orang Bisa Melihat Jadi Tujuan Saya Adalah Supaya Orang Bisa Melihat Argumen Yang Kita Paparkan Itu Masuk Akal Atau Tidak Nah Kalau Kita Habiskan Waktu Kita Hanya Berbat Berbat Pertama Kita Bisa Lepas Kontrol Emosi Pada Saat Itu Yang Kedua Bisa Saja Pesan Kita Tidak Tersampaikan Padahal Waktu Sudah Habis Banyak Tapi Dengan 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 Kita Menyampaikan Materi Dan Ada Orang Lain Kita Harap Harap Di Sana Untuk Dia Memberikan Bantahan Misalnya Jauh Lebih Efektif Menurut Saya Sehingga Orang Mendengarkan Punya Pilihan Untuk Mengikuti Yang Mana Untuk Selanjutnya Nanti Dia Memilih Oke Ini Sepertinya Argumen Ini Jauh Lebih Masuk Akal Nah Itu Kalau Dari Saya Begitu Pak Sudah Ya Sopi Ya Kalau Mikana Seperti Kalau Mikana Kalau Mikana Saya Rasa Nggak Pernah Monolog Ya Kalau Saya Awal-awalnya Monolog Di TikTok Pertama-tama Saya Menjawab Setiap Pertanyaan Yang Ditujukan Kepada Saya Tentang Iman Kristen Dan Alkitab Ya Saya Tidak Langsung Buka Live Berapa Bulan Itu Saya Monolog Bahkan Saya Kadang Di Tapping Dituduh Gini Alah Kalau Monolog Juga Bisa Mereka Bisa Buka Live Kita Mau Nanya Saya Belum Berani Masih Awal-awal Tapi Lama-lama Saya Memberanikan Diri Untuk Live Setelah Live Masih Sedikit Menontonnya Yang Bertanya Masih Sedikit Tapi Saya Rasa Baik Dia Monolog Ataupun Secara Diskusi Ataupun Berdebat Semua Itu Berkuna Di Hadapan Tuhan Percayalah Teman-teman Ketika Kita Memberitakan Injil Dengan Metode Apapun Itu Firman Tuhan Tidak Akan Pernah Terbuang Dengan Sia-sia Karena Gini 1 Petrus 3 Ayat 15 Tetapi Kuduskanlah Kristus Di Dalam Hatimu Sebagai Tuhan Dan Siap Sedialah Pada Segala Waktu Untuk Memberi Pertanggung Jawab Kepada Tiap Tiap Orang Yang Meminta Pertanggung Jawab Dari Kamu Tentang Pengharapan Yang Ada Padamu Tetapi Haruslah Dengan Lemah Lembut Dan Penuh Kesabaran Jadi Gini Teman-teman Kalau Mau Berdebat Kalau Memang Di Bidangnya Bisa Berdebat Silahkan Tapi Tetaplah Memberikan Jawaban Dengan Kesabaran Dan Penuh Kelemah Lembutan Karena Percayalah Teman-teman Ketika Kita Memberitakan Injil Dengan Kesabaran Dan Kelemah Lembutan Kita Bisa Menahan Emosi Tuhan Juga Akan Menjamah Hati Orang Tuh Bukan Berarti Saya Ini Tidak Mendukung Saya Mendukung Siapapun Di Sini Yang Berapologi Dengan Talenta Masing-masing Saya Mendukung Dan Tidak Ada Firman Tuhan Yang Kembali Sia-sia Baik Dengan Cara Diskusi Ataupun Dengan Cara Monolog Ataupun Mungkin Ada Di Bagian Yang Bahkan Penyanyi Juga Penyanyi Laku Ruhani Semua Tuhan Pakai Untuk Memilihkan Namanya Karena Banyak Juga Orang Non-Kristian Dia Dipanggil Tuhan Dengan Cara Dia Mendengarkan Laku Ruhani Ada Juga Karena Dia Mendengarkan Kotbah Si Ini Menolok Ada Juga Karena Dengan Berdiskusi Dengan Si Ini Ada Juga Dengan Cara Berdebat Tetapi Kristen Pendebat Ini Dia Menjawab Tetap Dengan Kesabaran Dan Kelima Lembutan Disitu Dia Terjamah Jadi Teman Teman Kalaupun Kita Menginjil Ataupun Berdebat Ataupun Beraklojet Pada Saat Itu Memang Kita Belum Menuai Tapi Percayalah Ketika Saudara Menabur Itu Nanti Bisa Saja Orang Lain Yang Menuai Semua Itu Tetap Berguna Di Hapan Tuhan Kita Tetap Sudah Mengambil Bagian Masing Jadi Bagi Saya Tetap Sama Semua Metode Penginjilan Baik Menolok Ataupun Berdebat Ataupun Diskusi Dan Sebagainya Itu Semua Berkuna Di Hadapan Tuhan Tetapi Ingat Teman-teman Penuh Dengan Kesabaran Dan Lemah Lembutan Oke Luar Biasa Nasihatnya Mika Ini Kadang-kadang Saya Suka Lose Kontrol Sudah Emosi Jiwa Saya Kalau Dengar Mereka Mungkin Selanjutnya Kak Bililin Silahkan Kak Bililin Terima kasih Sebenarnya Saya Angkat Tangan Mau Minta Kohost Tapi Biarlah Kalau Sudah Dikasih Waktu Untuk Bicara Tapi Paling Gak Disini Buat Teman-teman Youtuber Saya Sangat Berterima Kasih Artinya Begini Juga Buat Teman-teman Atau Saudara Saudara Kristen Jangan Jadikan Youtube Mereka Itu Hanya Untuk Konten-konten Mereka Aja Karena Gini Teman-teman Kebenaran Itu Harus Ada Perbandingan Bagaimana Kita Bisa Mengetahui Benar Itu Atau Salah Asli Atau Palsu Tanpa Ada Perbandingan Nah Disini Kita Lihat Banyak Teman-teman Ya Kayak Ibu Sofiatul Channelnya Alhayat Begitu Juga Ada Skot Disini Skot Orang Indonesia Begitu Juga Ada Mikana Channel Nah Kita Dukung Buat Teman-teman Kristen Yang Lain Kalau Ada Pembahasan Kita Sering-sering Nonton Karena Kenapa Kalau Saya Lihat Contohnya Channel Sofiatul Atau Skot Orang Indonesia Itu Sangat Bagus Artinya Disitu Ada Sejarah Ada Perbandingan Ada Penjelasan Penjelasan Nah Itu Buat Kita Kita Bikin Itu Sebagai Bahan Kita Untuk Menjadikan Referensi Kebenaran Akan Yesus Itu Maksud Saya Nah Makanya Walaupun Kita Tidak Bisa Bicara Kita Tidak Bisa Tau Kita Tidak Tau Bagaimana Cara Menyampaikan Nah Kita Kasih Aja Channel Channel Mereka Teman-teman Nih Nonton Alhayat Nih Nonton Skot Orang Indonesia Atau Pergi ke channel Mikana Atau Masih Teman-teman Yang lain Ke channel We are Formal Dadin Ya Ke channelnya Siapa-siapa Juga ini Bang Kodek Ya Bang Bang Kodek Halo Channelnya Channelnya Apa Bang Ferdinan Wardana Iya Channel Ferdinan Wardana Ya Jangan Atau Jangan lupa Untuk Dikunjungi Atau Pergi ke channelnya Bililin Tujuh Saya Bukan lagi Iklan Ini Ini Hanya Contoh Gimana Bang Boleh Kan Bang Boleh Lanjut Nah Dari channel-channel Itu Jangan Cuma Kita Subscribe Atau Kita Like Gak Gak Guna Gak Gak Guna Gak Subrek Iya Subrek Aduh Salah Lagi Jadi Kita Bikin Itu Sebagai Perbandingan Kita Cari Ilmu Disitu Biar Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Mereka Gitu Teman-teman Saudara Kita Nah Buat Apolegate Juga Kalau Saya Pribadi Semakin Kita Gabung Di dunia Zoom Youtuber Kayaknya Semakin Nari Itu Semakin Ada Ketakutan Di dalam Hati Saya Artinya Banyak Hal Juga Yang Saya Tahu Yang Saya Tidak Tahu Saya Jadi Tahu Dari Bergabung Disini Saya Itu Saya Juga Kristen Dari Kecil Jangan Bilang Saya Tahu Dalam Isi Alkitab Saya Tahu Tetapi Banyak Juga Yang Kita Yang Kita Pahami Ternyata Salah Ternyata Tidak Sebenarnya Begitu Makanya Kita Itu Harus Juga Belajar Dengan Teman-teman Disini Karena Kenapa Dengan Perkumpulan Sesama Orang Kristen Itu Bisa Saling Menguatkan Iman Kita Satu sama Yang Lain Untuk Tuhan Melalui Apa Bersama Dengan Teman-teman Disini Orang Kristen Nah Jangan Nanti Besok Malam Minggu Kita Ketempat Tempat Hiburan Ngumpul Bicara Yang Tidak Penting Buatlah Waktumu Setiap Hari Itu Untuk Yesus Terima Kasih Oke Belum Gak ada Pertanyaan Untuk Dua Narasumber Kita Belum Belum Ya Silahkan Pak Ser Betwar Mikrofonnya Mikrofonnya Pak Serbet Shalom Shalom Pak Iya Terima kasih ya Atas waktu Dan tempatnya Saya Anak Baru Sini Iya Sembur Buda Teri Coy Itu Kalau ada Orang Kalau ada Orang Bilang Bahwa Ada Nabi Yang Gak Tahu Mandi Dimana Tapi Dia Mandi Dia Menggunakan Air Dari Sumber Budla Itu Ngeri Itu Ngeri 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 Itu Ya Itu Kiri kasih Skot Saya Sangat Ketawa Sekali Tiap 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 Bert Tiap 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 Teman Apologi Silahkan Pak Sir Bartek Ada Yang Mau Ditanyakan Dengan Dua Bintang Tamu Kita Oke Oke ibu Oke jadi nanti kalau sudah selesai dari Pak Wartek Scott nanti diceritain ya tentang sumur itu Scott penasaran saya Scott ada apa sih sumur itu yang kamu cerita katakan tadi Oke tapi dianu dulu sebelumnya itu dilanjutin dulu sama Pak Sarbet Wartek silahkan pasar web Oke terima kasih terima terima kasih gitu ya dia mau ada bertanya sama si Scott nih M soalnya saya sangat ngefans banget ini sama fans berat ya nih fansnya kaum Adam dan Hawa yuk gitu reman apa yang bapak fans kan dari dari Scott Pak Oh ini loh karena apa ya biarpun saya belum pernah ketemu sama orangnya ya dari suaranya Bagaimana itu loh bagaimana ya seksi apa ya suaranya ya uh bukan seksi lagi kamu apa ada lagunya kan manusia yang paling seksi katanya kan waduh Scott kok ditaksir ini sama kaum Adam Scott gimana khutbahaya jadi maho nanti ya fansnya Scott dan mikana silahkan masuk Oke ada yang mau ditanyain Pak sama Scott Scott masih single masih terbuka lawangan tapi untuk kamu hawa tentunya ya pastinya gitu Scott kalau misalnya anda lagi live gitu ya kirim-kirim laling supaya saya bisa masuk saya susah sekali masuk ke channel Anda kalau lagi live gitu loh tapi baguslah Anda sering monolog juga nggak apa-apa monolog juga lebih kayaknya lebih bebas ya untuk mengutarakan isi hati apa artinya bisa membuka sebuah tabir eh yang dimana kaum tetangga kita sebelah tuh kurang mengetahui kitabnya ya soalnya kalau ditanya pernah nggak baca ini ya nggak pernah alesannya waduh saya bukan ahlinya saya bukan ulama kan gitu kan kalau setiap kita nanya kan dan sekali-kali juga apa biarpun hadis itu sohki tetap tadi bilang nggak sohki nggak otentik ya kan karena isinya selalu ya tanda kutip memalukan lah ya kan memalukan bagi kaum mereka gitu jadi ada aja sih ngelesnya gitu ya seperti ada ada masukan nggak untuk Scott Scott sudah berapa lama ngefans sama Scott ada masukan nggak untuk Scott supaya channelnya berkembang dan apa masukan Bapak kritikan Bapak untuk Scott ya sering-sering inilah sering-sering live buka apa buka ini bukan debat sih tapi diskusi gitu loh soalnya yang saya tahu juga fans fansnya si Scott orang Indonesia Indonesia ini enggak sedikit loh banyak juga tetangga-tetangga sebelah tuh RT6 suka sama apa Scott orang Indonesia ini mereka artinya mereka sering datang kalau misalnya si Scott ini live ya gitu dan sering berdiskusi sama mereka tapi yang sayangnya sih kebanyakan si Scott ini selalu monolog sih tapi ya apa-apa lah itu ya terserah dia dia mau nomor noloknya mau apa ya tapi yang saya sarankan sih ya sering-sering aja buka ke apa live gitu ya buka diskusi soalnya ada juga kirim-kirimlah link-linknya gitu loh ya kan kan katanya pernah di RAK pasti ada tele RAK kan gitu masukin aja gitu linknya di tele RAK saya sih belum kemarin sih beli telinya tapi ya keilangan ya mungkin keluar lagi gitu kalau untuk Mikana pasirbet ada masukan atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan sama Mikana sudah ikutin channelnya Mikana Oh belum tuh saya juga baru kenalnya salam kenal ya Mikana ya gitu oke ini tiktok pak tiktok tiktok sudah banyak followernya sih kalau di YouTube masih baru ya nanti kita kasih akunnya Nikana ya supaya Bapak punya tiktok tiktok belum beli itu dibeli di mana ya bapak berdiwarta tiktok gitu ya oh iya iya ntar ya bikin deh bikin oke itu aja sih Bu Sofiatul saya kembali lagi karena sebelumnya saya mengakhiri kata roban na'ati na'fi dunia Hasanah wafil akhirati Hasanah wakina aja bandar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walhamdulillahirrohbilalamin amin alhamdulillahirrohbilalamin kalau Sofia Alhayat Bapak kenal Pak Pak Serbet Pak Serbet kenal enggak Pak Serbet siapa Pak Serbet ini Bu Sofiatul Iya kenal Pak kalau ketemu orangnya sih belum ya tapi dia tuh channelnya Pak channel channel Pak Oh kenalnya iya nggak penting yang tempatnya Pak udah apa ya aku kurang tahu ya Pak ya channel Alhayat ya Oh ya nanti-nanti nanti di chat di jangan lupa di like ada di yang saya nggak kenal Pak tapi sudah subscribe itu dia bisa aja oke oke silahkan lagi penjutnya boleh saya tanggapi apa serbet tadi ya silahkan jadi sebetulnya Pak Serbet itu justru apa ya justru jauh lebih duluan mereka dari saya saya justru belajar dari mereka dulu di RAK saya juga terinspirasi dari mereka dulu yang yang hampir setiap malam itu melayani muslim untuk untuk diskusi-diskusi tentang tentang masalah hadislah masalah Al-Quran masalah Alkitab juga dan dan itu yang membuat saya juga memutuskan ya kalau saya sama seperti RAK ya apa bedanya maka saya bikin ciri khas tersendiri kan supaya juga orang punya pilihan ketika mau mencari channel ya itu 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 juga kenapa informasi saya seperti itu dan yang dan dan kalau misalnya eh mengenai monolog ngajak diskusi saya pikir eh hampir hampir setiap kali saya live stream saya pikir saya mengundang kawan-kawan ya dan bukan hanya orang Kristen yang saya undang juga teman-teman muslim karena saya berharap juga teman-teman muslim memberikan memberikan penjelasan ke kita terus yang yang terus permintaan kalau misalnya untuk lebih sering lagi untuk live stream itu memang agak rumit ya karena memang saya kerja di lab jadi terbatas selawatunya itu saja Pak terima kasih ya Pak Scott kerja di bank sperma ya jadi bagi teman-teman Sperma nya diambil dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan ditempatkan disitu Sperma nya hina nggak Sperma nya ini yang tidak hina ini karena sudah grade nya dari AAA 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 plus ya itu kerjanya Scott di lab bank sperma disitu ya jadi bagi teman-teman yang butuh silahkan hubungi Scott orang Indonesia ya oke eh Pak Lex silahkan Pak Lex ada yang mau ditanyakan ke Mikana kayaknya fans-fans beratnya Mikana nih sama Scott kita mau kenalin Mikana ya sebagai Apologet baru dan Youtubenya yang baru silahkan Pak Lex kalau bisa channelnya Mikana untuk dianuduh dikasih tampilkan tampilkan oke ya sebentar nanti ya Bill cari channelnya Mikana dulu Bill tampilkan Bill Palex silahkan Palex aduh dulu tunggu saya nggak bisa saya screen ini ya Palex silahkan di unmute hai 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 di tampilkan dulu channelnya atau sekalian aja channel-channel kita semua aja ditampilkan tuh enggak nih channel demikana kusus hai 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 Pak Lex ini di mute semua ya teman-teman jangan di mute dong hello tar oke sudah dibuka semua silahkan Palex halo Palex silahkan Pak mungkin dia jauh kali dari perangkat kenapa ini Pak Lex silahkan Palex oke kita next aja yang lain ada teman-teman di mumpung ada Mikana dan ada Scott disini dan kita mendorong Apologet-Apologet muda ya untuk bisa masuk ke TikTok maupun channel YouTube ada yang saya bertanya misalnya mas Scott Oh iya siapa ini silahkan Oh iya silahkan apa jalan sirotol mustaqim silahkan apa Scott Scott eh saya ini baru masuk dunia online ini baru sebulan inilah saya baru buka buat YouTube channel rohani bahkan baru hari ini saya buat nah sarannya dari untuk saya apa nih Pak ya itu itu pertanyaan yang menarik ya itu pertanyaan yang menarik sebelum saya menjawab itu saya mau merespon apa ya ada ada yang bicara sebelumnya memang memang kita ini semua diharapkan untuk jadi Apologet ya itu itu harapan kita semua dan kita berharap banyak orang tertarik untuk terlibat di dalam dunia Apologet ini tetapi 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 untuk teman-teman yang di luar sana ya apalagi yang masih muda-muda pertama memang ini selalu diingat koar-koar kosong cuap-cuap kosong tidak berkontribusi terhadap kekristenan itulah kenapa sebelum kita memutuskan untuk menyampaikan firman Tuhan kita harus pastikan dulu bahwa apa yang telah kita pelajari apa yang telah mau apa yang mau kita sampaikan itu setidaknya kita harus benar-benar pelajari deh ya pelajari supaya kita tidak mengajarkan yang salah itu juga karena karena seperti yang saya bilang tadi jangan sampai kita menyusatkan orang itu intinya kedua mengenai channel ya mengenai channel saya baru memulai channel itu setahun yang lalu saya kalau nggak salah bulan 12 kalau nggak salah ya nah saran saya bagi teman-teman yang baru membuat channel pertama mari kita pelajari bagaimana algoritma YouTube itu bekerja nah saya pikir itu kita mungkin kita bisa diskusi secara internal bagaimana kita mengembangkan YouTube masing-masing supaya bisa ini cepat berkembang lah saya pikir itu jauh lebih baik ya kita bicara internal saja mengenai hal itu karena begini mungkin kita punya materi yang sangat bagus tapi kalau nggak ada yang mendengarkan itu apa kita pengennya untuk meluruskan misalnya penyelewengan yang dilakukan oleh yang terhormat kainawa misalnya kan gitu tapi kan nggak ada yang mendengarkan karena kenapa ya mungkin ada hal-hal yang mana tidak sesuai dengan algoritma YouTube itu sendiri gitu nah itu yang harus kita pelajari nah intinya adalah kita harus memaksimalkan penggunaan teknologi ini dengan sebaik-baiknya itu intinya supaya kita tidak ketinggalan terus itu sih pak saran saya begitu terima kasih pak ya saran saya buat channel Apologet baru pajaran kebenaran peger soviatul alhayat wah itu rame pak walaupun nggak ada soviatul di situ pokoknya ada hashtagnya soviatul nanti masuk pak hahaha pak ada soren untuk mikana nggak nih pak pak jalan kebenaran nanti kita promohin channelnya Bapak nih pak jalan kebenaran nggak ada cukup lah saya saya salut sama mikana karena dia pernah mau alat saya pun pernah juga mau alat dari kecil Kristen tapi dijumpai Tuhan Yesus saya masuk lagi ikuti Yesus Kristus wah ini kesaksian yang luar biasa nanti kita promohin channelnya Bapak ini 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 saya makanya kenapa saya nggak mau buka mutenya tolong ya kalau yang mau bicara nanti angkat tangan yang akan kita buka ya aduh jinnya udah panas banget gerah ya iya bener itu berkeliaran di sini iya kami ikat semua jin jin ini dan teman-temannya dan anak buahnya serta telur-telurnya in the name of Jesus silahkan Pak Lex tadi kayaknya yang selanjutnya Pak Lex mungkin bisa dibuka Bu Pak Lex tadi yang mau bicara ya bantu para co-host bantu ya Pak Lex saya sudah ask to unmute Bapak tinggal klik oke Aksu Anil silahkan Pak Lex Bersabdalah Pak Lex Bersabdalah Aduh Pak Lex ya kita kasih ke Pak Roki aja kalau gitu Pak Roki yang berikutnya ya silahkan Pak Roki Tadi Pak Lex ini dia sudah angkat tangan saya turunkan lagi taruh terus dia angkat tangan lagi kayaknya ada masalah dengan mikrofonnya coba di kita anu dulu Bu kita panggil dulu mungkin ada masalah dia dengan mikrofon Pak Lex Pak Lex Oke untuk tidak menunda waktu Pak Bily silahkan Pak Roki oke oke kenapa Pak Roki tutup lagi Pak Roki kita tutup kita minta di Pak Roki buka lagi ya sudah-sudah Bu sudah di asmol Bu silahkan maaf tadi karena kan ada yang lain dulu jadi saya mute lagi takut ada yang lain saya fansnya Scott nih fansnya Ngeri nih oh gak ada yang fans saya ya sabar sabar Bu nanti 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 sabar sabar saya juga Bu saya fansnya Scott nih karena buat saya biarpun Scott itu monolog tapi tapi dia itu data-datanya itu yang dia kasih cukup update dan ya cukup dia selalu kasih apa namanya referensi gitu gak cuman asal ngomong segala macem cuap-cuap kayak siapa oh masa ya saya bandingkan sama kain nama dan yang dibantu oleh ini Nabi Google alaihi wassalam mungkin mirip-mirip Bu Sofia tuh lah oke lah baru saya ada kasih referensi buat saya monolog bagus karena kalaupun saya lihat banyak channel Kristen gitu debat-debat gitu sepanjang hari dari pagi sampai malem gak ada hasil buat saya bukan gak ada hasil gimana ya tapi justru ujung-ujungnya ya teriak-teriak kayak jadi hina-hina apa jadi hina pribadi gitu kan jadi saling menghina ujungnya bukan saling berargumentasi gitu oke bro tapi zoomnya we are former Terin tidak seperti itu setiap yang masuk di sini kami bina dan setiap ada penghinaan atau sudah kasar begitu kami tegur kami binasakan ya jadi yang bisa dibina kita bina yang tidak bisa kita binasakan kita binasakan jadi di WFM kami tidak membiarkan seperti itu dan kami juga dan kami juga debat dengan data tidak pernah kami narasumber dari kami itu mengeluarkan bicara cuap-cuap tanpa data oke Pak Leks lanjut Pak Rek ada ada pertanyaan atau masukan Pak Rek untuk Mikana ataupun Bapak sudah subscribe Mikana saya baru lihat tiktoknya pernah dua kali masuk FVIP sih menurut saya oke lah itu karena dia jawabnya juga kayak apa ya kayak kayak emak-emak gitu ya hehehe 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 jangan begitu Mikana harusnya bagaimana Pak jawabnya enggak 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 semua orang punya keunikan masing-masing menurut saya itu bagus untuk menyasar apa para wanita dan emak-emak gitu jadi lebih mengena kalau Scott masuk di sana Scott nggak bakal masuk menurut saya itu kebedaan iya tapi beda loh melengkapi ini jadi melengkapi beda segmen Bu kita juga nggak bisa tutup mata ada segmennya juga Bu Sofiatul yang debat juga memang ada segmennya Bu oke kalau kalau Sofiatul emak-emak juga lebih ke anak muda kayak saya Bu saya juga sering nonton cuma enggak debatnya ya saya lebih suka nonton oh Sofiatul millennial hehehe hehehe saya lebih suka ya nontonnya bro bisa diulangi lagi kalau Sofiatul kayak apa bro diulangi lagi bro udah kok tidak usah kok ulang-ulang ulang pula kok mobil ah ibu-ibu millennial millennial ibu millennial mamaknya millennial hehehe saya lebih suka nonton yang Quran of Quran terus unlock the Bible itu saya suka saya tonton berulang kali untuk lihat referensi saya baca buka referensinya menurut saya menurut saya tuh yang terbaik dari Bu Sofiatul itu itu untuk Bu Mick Hanna memang eh segmennya ini baik untuk eh menjaring yang nggak ke cover sama Scott dan Bu Sofiatul sebetulnya ada lagi youtuber anak muda yang menurut saya bener-bener bagus banget namanya eh Enrico Tularaki coba cek Youtubenya itu bener-bener wah itu bener-bener bagus kalau bisa di ya itu bagus tapi mungkin masih sedikit ya untuk youtubernya nanti coba jadi kita sebenarnya mendorong untuk WAFM atau We are for Murtadin Pusat Murtadin Indonesia untuk apologet-apologet muda menjadi wadah ya dan bisa eh kita dorong mereka untuk berapologi jadi suaranya itu langsung sama gitu ya tapi saya juga setuju dengan dengan Scott tadi bahwa kita nggak boleh asal cuap-cuap jadi sebelum Anda membuat satu video apapun Anda harus belajar dulu dengan baik-baik Anda harus berdoa dulu ya karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang juga tidak sesuai dan saya juga sangat hati-hati makanya saya tidak mau masuk ke dalam yang doktrin ya yang bersifat doktrin sekali itu saya sangat berhati-hati saya sangat-sangat hati-hati untuk itu pendekatan saya lebih ke sejarah dan arkeologi itu pendekatan saya nah sudah Pak Reh itu saja saya ada saran Bu buat ya silahkan WAFM ya ini ya kalau bisa nih kalau bisa ya password Zoom-nya diganti jangan Tuhan Yesus nanti ada yang masuk ke sini dari muslim dia harus saya hadat lagi itu saja sih Bu oh oke menurut Bapak password yang pas untuk WAFM apa Pak? dia udah mute tidak tidak saya nak tahu deh oh enggak passwordnya ngeri coy tapi tapi nanti dipertimbangkan apa masukannya juga nanti enggak enggak jadi masalah itu enggak apa-apa deh bercanda aja ganti itu supaya jangan mu'alaf mereka kalau mereka isi password kan mereka Tuhan Yesus jadi takut mu'alaf katanya eh takut apa murtad katanya gitu enggak apa-apa Pak Bilih itu itu berlawanan dengan itu nanti jarang mereka masuk nanti kita bicarakan nanti itu Bu oke next 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 oke saya mau sampaikan dulu sedikit bahwa we are for murtadin itu yang pertama penara sumber itu pakai data sejahat-jahatnya sejahat-jahatnya apa juga manusia itu tidak lepas daripada tidak luput dari kesalahan juga tapi kami tidak pernah mengucapkan kata maki di we are for murtadin kami tidak pernah bertanya lokasi dan Sherlock untuk menghadap pengancaman oke terima kasih lanjut silakan Brother Ray selanjutnya saya sudah astu unmute iya shalom semuanya aduh eh kalau yang di apa kalau di tiktok aku sering banget eh pemerhatan bisa dibangg pemerhati mikana deh tapi kalau di YouTube aku pemerhati ibu soviatu loh oke jelas dulu aku lebih cuman gitu apa siapa sih itu apologi yang kalau gak salah orang Batak maksudnya Syahaan ya atau siapa gitu itu dulu Samuel ha? siapa? itu dia pintar banget Samuel ah iya bang Sam iya Samuel Syahaan itu pintar banget tuh kalau menurut aku sih orangnya santai kalau ngomong tuh kalem nggak mudah terpancing terus enak cuma sekarang kayaknya kayaknya agak agak ini ya jarang live ya Bang Sam Syahaan ya emang kita harus konsisten sih kalau kalau kita ada visi Pak Ray ada ada masukan to school ada pertanyaan untuk Mikana juga bagaimana menurut Bapak yang selama ini mengamati Mikana kalau aku aku terharu juga tadi apa kesaksian Mikana ya nggak nyangka gitu aku baru tahu nih kesaksian dia untung aku masuk nih pas banget timingnya jadi apa namanya tetap tetap berjuang di dalam di jalan Tuhan Yesus di jalan Bapak dan percayalah bahwa anak-anak yang berjuang bersenal di dalam Tuhan Yesus itu pasti dilindungi diberkati jangan pernah takut kalau kalau misalnya kita tahu situasi seperti siapa Bapak MKC segala macam itu percayalah itu sudah ada upahnya besar di surga gitu jadi nggak usah tegar kalau kalau saya sendiri sebenarnya kalau di Mikana tuh di apa di room-nya Bu Mikana hanya tim Hore aja gitu kalau misalnya lagi lagi apa namanya lagi nggak bener jalurnya saya pengen banget masuk gitu ngomong ke room-nya Bu Mikana untuk ngelurusin lagi ngelurusin lagi gitu untuk sebenarnya bukan berupa masukan ya jadi saya cuma pengen pengen proklamirkan aja bahwa saya baru mendengarkan Apologi Apologi Indonesia dan saya baru tahu ngeh gitu ya mungkin di 2022 ini saya baru ngehnya tuh sekitar bulan A Maret nah sejak bulan Maret tuh saya cari-cari room termasuk room-nya Ibu Sofiatul saya tuh kalau kalau Ibu Sofiatul udah ngomong tuh saya suka ketawa sendiri gitu sampai saya bilang ibu berani banget ya funky banget gitu saya selalu komentar funky banget milenial banget dan berani gitu orangnya sampai apa digoblokin dibodohin semuanya dibegotol gitu saya ya pokoknya apa namanya tetap tetap aja berjuang di jalan Tuhan gitu cuma yang saya mau catat di Alkitab tuh bener-bener salah kalau saya ada salah tolong diralat Tuhan bilangkan jadikan seluruh bangsa ini muridku gitu ya artinya gini saya sih cuma ngeliat kata-kata murid murid itu kan identik dengan belajar murid itu identik dengan belajar jadi jadi jangan lelah untuk mengajar para opel jet semuanya termasuk ibu soviatu mikana gitu ya ya kita saling mendoakan semuanya supaya Indonesia ini penuh dengan pengajaran Tuhan Yesus gitu saya yakin pengajaran ini apa bisa merubah arah bangsa kita bangsa Indonesia ini gitu karena kan sekarang yang saya lihat nih gencar banget ya yang namanya apa hilafah apa namanya apa teroris-teroris itu sepertinya kenceng banget gitu bahkan ada analisa-analisa liar yang saya dapat tuh 2035 atau 2040 gitu Indonesia ini bakal drop down gitu nah kita nih sebagai anak-anak Tuhan harus eh saya pernah dengar tuh ibu soviatu bilang eh jangan mau kalah kita gitu jangan mau kalah sama mereka gitu jadi ikat terus kalau perlu ya semangatnya itu saya seneng banget kalau ibu soviatu udah ngomong luar biasa saya rasa itu aja kalau yang lainnya saya nanti suatu waktu akan juga masuk pengen lihat tapi sementara saya sering dua dua ini kalau di youtube ke ibu soviatur kalau di tiktok tuh ke ibu mikana saya sering dan ibu mikana nggak apa namanya tau brother ray itu yang suka ngomong sedikit terus saya turun karena saya emang orangnya tim hori aja pengen ngelurusin kalau udah mulai belt dirusin gitu gitu aja sih eh host saya kembalikan ke host thank you untuk waktunya diberikan kesempatan bicara God bless you all God bless you God bless you mikana ada yang mau disampaikan untuk fans fansnya ya kak makasih ya kak ya kesempatannya terima kasih ya teman-teman saya sih memberitakan Injil bukan cari hormat dari manusia ya tapi terima kasih kepada Rocky Chandra yang sudah membawa-bawa fisik tapi nggak apa-apa itu membuat saya untuk tetap rendah hati sekalipun bawa-bawa fisik ya kalau saya itu ada pemberita Injil saya tidak pernah melihat fisiknya seperti apa baik dia pun sudah tua ataupun sudah bagaimana gitu saya tetap tidak melihat bentuk rupanya tapi saya melihat apa isi dari pembicaraannya karena itu yang paling penting tapi nggak apa-apa terima kasih saya tetap untuk tetap rendah hati dan juga tetap mengasihi siapapun yang membawa-bawa fisik ya oke terima kasih kepada Rudy Chandra Tuhan Yesus memberkatimu dan juga kepada Bang Brother Rai terima kasih atas supportnya Tuhan Yesus juga memberkati ya saya pun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan tapi saya mau tetap belajar yang penting motivasi saya itu bersampaikan yaitu untuk memuliakan dan memasukkan nama Tuhan Yesus Kristus di bumi ini itu saja sih kak makasih kak ya oke thank you Pak Jono silahkan open mic mungkin ada yang bertanya tentang materi juga nggak apa-apa ya tentang Islamologi ada Scott di sini ada Mi Kanan di sini yang sudah beberapa mungkin rata-rata kita masih baru ya mungkin saya dua tahun dua tahun tapi empat tahun saya sudah mentranslate Christian Prince punya video basically dari tahun 2019 akhir 2018 saya masuk di Apollo Jet kemudian saya belajar dua tahun terakhir dan kita akan terus maju ya saya harap kita akan punya Satellite TV that's my dream dan saya rasa Tuhan membuka ada pintu ke arah sana ada doakan saja ya untuk kita punya channel Satellite TV yang khusus 24 jam memberitakan Injil dan tampaknya mimpi ini sedikit-sedikit mulai diberikan koneksi ilahi tetapi saya silakan Pak Jono kalau Anda mau bertanya kepada Mikana dan Scott kali ini temanya bintang tamunya dan Scott dan Mikana silakan Pak Jono iya terima kasih banyak Bu Sofi dan teman-teman semua untuk kesempatannya iya saya ini penggemar berat ya penggemar berat Pak Scott dan Bu Mikana juga ya dan bukan cuma Pak Scott dan Bu Mikana ya tentunya juga Bu Sofi teman-teman di WAFN juga semuanya ada Pak Sabri Penggugak Pak Bili dan yang lain-lain pertanyaan saya ada dua kepada Pak Scott dan Bu Mikana ya jadi pertanyaan gini kira-kira kan setelah sekian lama berinteraksi ya di dunia apologetika ini pertanyaan pertama adalah apakah pertanyaan fundamental menurut Pak Scott dan Bu Mikana yang harus bisa dijawab oleh kita atau dan kita semua teman-teman Kristen ini pengikut Yesus gitu itu pertanyaan pertama jadi apakah satu pertanyaan fundamental yang harus bisa dijawab oleh para pengikut Yesus itu pertanyaan pertama maksudnya pertanyaan dari muslim Pak iya misalnya seperti itu ya jadi apakah yang muslim sering tanyakan ya kalau mereka live kemudian apa yang orang Kristen harus memberikan jawabannya gitu ya betul-betul itu yang pertama yang kedua apakah juga nah sekarang dari sisi Pak Scott dan Bu Mikana apakah pertanyaan fundamental juga dari Pak Scott dan Bu Mikana yang sampai hari ini belum pernah bisa dijawab oleh teman-teman dan saudara muslim itu sih terima kasih Bu Sofi ya oke siapa duluan yang mau jawab Scott atau Mikana boleh saya duluan ya oke terima kasih pertanyaannya ya Pak itu itu menarik itu menarik sekali apa yang harus kalau kita sudah memutuskan untuk sebetulnya tidak perlu harus jadi apologet untuk terlibat di dalam YouTube apa yang seharusnya orang Kristen tahu ketika ada orang mempertanyakan sesuatu apa yang paling fundamental saya pikir begini hal yang paling fundamental itu adalah kita pertama kita mengerti tentang ketuhanan konsep ketuhanan yang ada di dalam kekristianan ini karena begini salah satunya itu adalah tentang teritunggal ya karena banyak orang ini yang saya perhatikan ini dan dan ini menjadi konsumen saya juga kesalahan kita kesalahan kita untuk memahami konsep tritunggal ini ini akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya ketika kita menyampaikan firman Tuhan nah itu artinya bahwa kita memang harus sebisa mungkin memahami dulu konsep ketuhanan kita ini yang mana yang seperti apa ya jadi yang pertama bahwa kita harus mengerti apa sih yang disebut dengan alat ritunggal mengapa sih kita menyebut bahwa Alkitab itu firman Tuhan terus bagaimana dengan ketuhanan Yesus gimana dengan ketuhanan roh kudus nah saya pikir itu adalah hal-hal yang sangat fundamental yang setiap orang tidak tidak mesti harus jadi apologi di Youtube tapi setiap kita orang Kristen saya pikir perlu untuk memahami itu jadi ketika kita ditanya kita sudah punya dasar itu yang kedua kalau misalnya apa sih pertanyaan pertanyaan yang sampai sekarang belum menjawab muslim nah ini menarik juga yang sampai saat ini pertanyaan saya kepada muslim adalah mengapa Muhammad tidak bisa membedakan suara setan dan suara Tuhan itu saja sampai sekarang belum ada jawabannya belum ada jawabannya karena kalau misalnya klaim mereka misalnya oke Muhammad itu Muhammad itu ada terkait dan keturunan Ismail oke terus so what kalau pun misalnya keturunan Ismail so what ya kan tidak peduli saya ya ya tapi saya lebih concern terhadap terhadap apa yang terjadi dengan Muhammad kenapa dia tidak bisa membedakan suara Tuhan dan suara hantu kira-kira gitu lah nah saya pikir itu penting sekali dan ketika kita berbicara kepada muslim pun mereka harusnya bisa memberi jawab itu ke kita tapi yang terjadi ya mereka muter sana muter sini itu sih Pak mungkin ada tambahan dari Bu Mikana silahkan Bu oh sebelum ke Bu Mikana ini ada pesan dari Pak Roki sepertinya Bu Mikana salah tangkap pula yang dimaksud Pak Roki Pak Roki tidak ada niat untuk ke fisik ya dia maksudnya itu bahwa segmennya itu memang untuk seperti dia merasa bahwa segmennya Bu Mikana itu untuk ibu-ibu deh itu maksudnya bukan maksudnya untuk untuk fisik ya silahkan Bu Mikana kalau pertanyaan yang sering ditujukan kepada kita Kristen ya itu mereka sering bertanya Allah Tritunggal kemudian untuk apa Yesus Tuhan turun manusia gitu kan ngapain dia repot-repot turun gitu kalau dia berkuasa untuk mengampuni dosa kemudian siapa yang mencabut nyawa nyawa Yesus gitu kemudian dimana Yesus mengaku Tuhan ya itu sih pertanyaan yang sering ditujukan kepada kita tapi ada juga yang bertanya itu hanya sekedar untuk menjatuhkan gitu tapi mereka itu tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran tapi ada juga yang bertanya memang dia mau mencari kebenaran ada yang bertanya itu hanya tujuannya untuk menjatuhkan oh kenapa jadi terus seperti ini nah ada juga yang memang betul-betul dia mau mencari kebenaran tidak semua mereka untuk menjatuhkan atau menghujat tapi ada juga yang mau betul-betul mencari kebenaran kemudian pertanyaan yang saya tujukan kepada muslim ya satu pun nggak ada yang bisa mereka jawab gitu semua jadi blunder tentang penciptaan apakah 8 masa 6 masa kemudian apa hubungannya ayat ini dengan ini tidak ada yang bisa menjawab seperti itu sih Oke Pak Jono sudah jelas tadi pertanyaan kedua apa ya Pak? Oh itu ada dua pertanyaan ya Oke Suaranya ada kedengaran Pak JS Ya silahkan Pak JS Salam 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 Ya silahkan Ini suaranya kedengaran ya jelas ya Oh jelas bagus sekali Ya silahkan silahkan Baik terima kasih kesempatannya Nah kalau saya melihat mengenai Brother Scott ini saya yang tertarik waktu di videonya menceritakan tentang asal-muasal jilbab itu nah disitu oh ternyata dari situ asalnya betul nggak brother? waktu siapa ya namanya ya di Tegur sama semoga 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 di Tegur Umar Pak ah iya betul nah nah disitu asal-muasalnya katanya ya tapi ya itu yang saya tertarik mengenai video dari Scott kalau Mbak Mika ini saya tertariknya mengenai ya itu sama Ibu Sofiatul menjelaskan tentang itu yang lawan jadi pada dasarnya saya gini ya dari hati yang paling dalam ini sebenarnya saya gembira sekali menyambut Apologi Apologi Kristen Channel ini karena memang saya ada memang melihat daripada karena ini teman-teman saya yang berapa yang katakanlah Abdul ini mereka pada teman baik tiga tahun terakhir ini mereka nggak pernah mengucapkan selamat Natal lagi sama saya kalaupun ada satu dua teman baik dia bilang selamat aja sama saya selamat selamat apa bro saya bilang nyingir ya nggak bilang langsung dengan hati yang tulus nah dari situ saya melihat kok ada perubahan kok aneh banget gitu ya tiga tahun terakhir ini sama teman-teman saya yang biasanya akrab kok sudah mulai jaga jarak gitu jadi nah saya bilang there's something wrong saya pikir ya saya suka memang nonton YouTube tapi belum pernah ya saya nonton YouTube ini belum ada setahun ya Apologi Kristen ini belum ada setahun saya biasanya kalau nonton itu pendeta Gilbert lumayan dong gitu loh kotbak-kotbanya gitu ya tapi ini pernah terlintas di salah satu komputer saya HP juga ada apologi gitu wah menarik banget bagi saya nih oh iya ya ada ya begini apa namanya diskusi atau boleh juga dibilang kata kasarnya debat juga tapi ini mencerahkan banget bagi saya so this very interesting for me jadi saya nonton gitu tertarik wah ini benar-benar nih kesempatan baik ini menyebarkan kebenaran gitu ya nah saya tonton semua Apologi Apologi muncul satu ada yang dari Pak Bak Erden ada yang dari siapa banyak lah Apologi yang dari anak domba yang Almarkum gitu saya kalau mengenai kita mengenai subscriber itu ya subscribe ya saya udah subscribe itu saya dengar dari channelnya domba itu ya tolong teman-teman yang di luar sana tolong dong subscribe itu channel-channel Apologi Kristen wah semuanya saya siapa saja kan disebut pintu namanya tuh saya ini aja subscribe semuanya gitu loh karena ya ini suatu ya bagi saya ini biarlah ini kesempatan bagi Apologi Kristen untuk memenangkan gitu banyak jiwa-jiwa gitu tapi memang ya kalau melihat dari situasi sekarang ya bapak-bapak ibu abang-abang dan kakak-kakak sekalian saya kalau melihat dari Apologi Kristen ini sangat banyak memang membantu untuk menangkis atau menyerang ini apa namanya serangan-serangan mereka itu yang selalu menjelek-jelekkan itu itu sangat bagus sekali gitu loh tapi kalau saya lihat dari subscribernya Apologi sering itu ya 6 kayak Mbak Sofia tuh itu 60 berapa sekarang ya tapi ada warnei seperti siapa warnei berarti jangkau sudah hampir kurang 800 ribu gitu ya penontonnya gitu itu bagus sekali artinya memang pada umat Kristen ini sangat banyak sekali jadi rata-rata mungkin yang menonton ini ya boleh katakan dari setengah menengah kalangan menang ke atas gitu loh kalau yang dibawa mungkin mungkin ya ada kekurangan dikit mungkin gak sampai menonton gini ya debat-debat gini gitu loh tapi walaupun demikian mari kita berdua saya pikir cepat atau lambat ini semua akan dari mulut ke mulut akan terberita gitu bahwa ada misi yang baik yang disampaikan oleh Apologi Kristen ini itu yang menurut saya dan satu yang saya Salam Bu Sofiatul Shalom Shalom Ya kalau Bu Sofiatul ini ya saya melihat itu salah satu ya Apologi yang saya suka ya sebenarnya ya karena apa karena dia mempunyai cara tersendiri untuk mematahkan atau mengalahkan lawan itunya gitu loh nah dia punya teknik tersendiri saya suka itu loh yang terakhir itu sama Juma yang menyatakan kalau gak salah ya sebutkan tiga apa kelebihan Nabi Nabi Utsulim ini gitu ya nah Juma gak bisa jawab ngeles kan disitu wah mantap banget nih pertanyaan bisa yang mematahkan untuk saya saya pikir ini pertanyaan yang mematikan yang gak bisa dijawab gitu juga one way gitu Jum sama juga pertanyaan dari Ibu Sofiatul wah muter-muter dia takia dan gak bisa menjawab gitu jadi memang ada teknik tersendiri ternyata ya menjadi kapologi untuk saya sih jadi saya berterima kasih memang dengan ini banyak membantu juga karena ini mencerahkan bukan hanya buat muslim tapi buat Kristen juga supaya menambah pengetahuan mereka juga supaya timannya bertambah gitu itu aja sih menurut saya ya jadi ya ya tetap maju ya saya sama-sama maja ya ya jadi apologet ini saya rasa terima kasih terima kasih terima kasih untuk masukannya saya harap channel kita akan lebih berkembang lagi bukan cuma debat ya tetapi juga memberikan data masukan sanggahan dan bahkan suatu serangan balik yang mematikan ya karena kita tujuan kita adalah bukan memenangkan debat tetapi memenangkan jiwa-jiwa thank you Pak JS Amiut ya silahkan oh kembali lagi Pak Serbet Warteg satu pertanyaan lagi ya Pak ya soalnya banyak yang ngantri silahkan Pak Serbet Warteg oh iya iya sorry sorry oke ini saya mau bertanya ke Ibu Sofiatul aja sih saya cuma heran itu Ibu Sofiatul kuat banget tuh punya channel 24 jam open itu rahasianya apa itu Bu? gitu loh dan juga rahasianya wedang jahe Pak Bapak tau kan kalau di kurga itu ada wedang jahe ada sungai susu nah itu dicampur oh gitu STMJ susu telur madu jahe mantap 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 enggak terus pertanyaan lagi Ibu maaf ya Ibu Murtadi atau apa? apa emang dari lahir Kristen? oh tidak 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 saya tidak pernah masuk Islam oh enggak enggak saya tidak dari lahir Kristen kan ada kesaksian saya tuh ditonton kayaknya ratusan ribu tuh di tempatnya putih saya bukan dari lahir Kristen ya saya masuk Kristen sudah cukup dewasa ya oh begitu oke jadi nah ini WAFM ini untuk para Murtadin ya iya betul jadi bukan hanya untuk Murtadin sebenarnya jadi channel WAFM ini WAFM tidak dikendalikan dari Indonesia tetapi dari Amerika atau USA dan karena kami mempunyai host dari Indonesia dan juga di Amerika karena itu kami bisa beroperasi 24 jam ya walaupun tidak full sekali 24 jam tetapi kalau teman-teman mau berdiskusi karena ada banyak sebenarnya ada banyak Pak di luar yang kami livekan di YouTube itu teman-teman muslim yang memang mereka mau belajar tapi mereka enggak mau di livekan di YouTube ya jadi memang mereka sudah mulai boyah imannya mereka mau tanya-tanya itu Anda silahkan masuk dan bukan hanya bukan ini kami siapa ini siapa ini siapa ini oke nah oke sebelum saya ini ya 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 saya mau ini apa saya punya sebetulnya juga saya dari seberang sebetulnya sih ya ya tapi ya itu udah lama banget udah lama banget ya kurang lebih ya 2 tahun yang lalu lah makanya oh 2 tahun belum lama dong masih anget oh masih anget ya masih anget oh soalnya 2 tahunnya di kulkas jadi dingin udah oke kalau boleh tahu murtad kenapa Pak? murtadnya kenapa? murtadnya karena saya apa ya emm begini loh ya panjang sih iya ntar aja deh di lain waktu aja sih saya panjang iya panjang ah buat tahu murtadnya kenapa Scott? murtadnya kenapa Scott? dia nggak mau mandi di sumur Budla'ah itu dia betul 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 jadi saya pernah bersaksi juga di di apa channelnya Christian Prince ya tentang kenapa saya murtad kalau misalnya ada yang pernah dengar tapi ya udah lah itu ntar ntar di lain waktu nah begini eh sebelum saya keluar saya mau apa eh melantunkan sebuah surah ya surah yang saya buat ya karena mereka kan eh selalu siapa barang siapa yang buat su apa Al-Quran surah seperti Al-Quran ya begitulah nggak ada yang bisa tapi saya mau bisa saya ini untuk murtadin para murtadin yang penobat-penobat dari gelap ke terang ya ini adalah surah Juang Krikayat 1 ini adalah yang murtadin yang sejati di kolauan dayang bilang palsu itu sesat oke terimakasih kalau Yesus mau berkati nanti kiranya mau bikin pantun ya mau bales pantun angkat tangan ya mau bales pantun angkat tangan oke saya lanjutkan dengan Joby silahkan Joby ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau tanya dong tentang apapun tentang Mikana tentang dan Scott ya nanti kita akan kasih channel Youtubenya Mikana ya supaya berkembang dan TikToknya Mikana juga Scott silahkan Joby oke thank you kedengeran gak suaranya ya ya lumayan oke kalau shalom dulu ya buat semuanya kalau Mikana itu sudah punya saya baik TikTok maupun dan ini nya Youtubenya tapi belum bisa siaran ya di Youtube ya lebih ke TikTok ya dan kalau menurut saya untuk usia-usia seperti Mikana itu udah paling cocok itu langsung ke segmennya di TikTok itu udah langsung kena kalau yang itu kalau yang itu karena kan anak-anak muda mainnya di sekitar sekitar itu ya dan ada beberapa lagi aplikasi yang lain yang mungkin yang anak-anak muda ini yang ya apa bisa bisa dijangkau dengan apa namanya dengan penginjilan seperti Mikana ya sorry ya tadinya saya pikir Mikana itu ano apa murtadin bukan ya Mikana ya saya pikir tadinya murkat murtadin pernah muslim pernah muslim oh pernah muslim pas saya dengerin apa namanya bagaimana dia berapologi aduh ini orang kok linca banget ya terus lama-lama baru kepikir baru-baru ada satu momen yang saya oh dia pernah mempelajari ini sangat sangat lama ternyata dan apa saya-saya senang untuk mendengarkan banyak ininya ya kesaksian-kesaksiannya terutama kalau apa namanya ada pihak-pihak seberang yang bertanya terus dijawabnya karena pertanyaannya itu bodoh dijawabnya sambil ketawa saya senang menertawakan itu sama seperti menertawakan diri you sendiri dan bertanya seperti itu nah untuk Scott ini saya belum pernah denger nih terus terang ya saya justru kasihan deh lu Scott bener bener saya belum pernah belum pernah dengerin soal Scott tapi saya sangat berterima kasih ya tadi disampaikan ada channelnya siapa itu apa siapa ya tadi ya namanya ya nah itu saya coba buka dan saya tertarik gitu saya pengen-pengen tahu nih Scott ininya apa ya channelnya ya Scott orang Indonesia nanti-nanti kita kasih ya nanti kita kasih oke mungkin Pak Kodeks bisa siap Pak Kodeks gak ada ya ini ya oke gak apa-apa lah nanti nanti sambil nyari ya gak apa-apa sih untuk untuk apa saya pengen tahu gitu mungkin biasanya kalau memperkenalkan channel orang lainnya paling tidak sekitar seperti itu lah saya tertarik banget itu begitu buka yang dikenalkan tadi itu sangat menarik itu channelnya Scott penuh dengan data dan materi yang sangat-sangat bagus saya rasa anda ya anda perlu nonton jadi seperti RAK ya saya rasa RAK itu sangat-sangat bagus jadi saya mengajak kerjasama misalnya dengan FIC atau RAK atau CIA kenapa? karena materinya bagus kalau gak ada yang nonton percuma Pak benar gak? benar gak? iya kalau suara kita yang penting suara kita menggelegar dulu gitu loh ya jadi di kalangan mereka apa? lu yang penting terkenal dulu yang penting lu 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 menggelegar dulu baru suara kamu kau dengar baru nanti kita bisa masuk jadi materinya bagus gak ada yang dengar Pak buat apa? what for? ya yang nonton gak ada saya setuju saya setuju saya setuju nah itu itu yang sangat menarik di kita kan memang banyak yang lebih suka ano ya apa saya sebutnya sih fighting gitu ya kayak kayak Bu Sofiatul itu kan fighting ya lebih ke fighting ya soalnya saya udah kedengerin si siapa David Wood si siapa namanya si Christian Prince itu sejak tahun 2017 Sam Shamwood bagaimana mereka mematahkan orang-orang itu dan kunci yang mereka pegang adalah menguasai apa yang mereka tidak kuasai jadi ternyata mereka banyak yang tidak menguasai keimanannya sendiri kalau kita menguasai terpatahkanlah semuanya karena akhirnya cuma ada satu masalah yang di Indonesia ini adalah orang-orang kita tuh lebih ke ini loh lebih ke hanya berusaha untuk menghujat aja jadi nggak nggak pengen tahu atau pertanyaan misalnya oh kok something wrong dengan saya punya ini ya keimanan ya kok orang membuka seperti ini ya gitu loh istilahnya apa internet lu jahat banget sih sama gua gitu loh kok dia nggak mau bertanya seperti itu gitu pertanyaannya itu cuma cenderung ke I hate you jadi yang muncul tuh cuma hate speech aja kalau saya dengar di si siapa banyak tempat ya saya lebih sering masuk tuh di di dua tempat ya WFM sama Pak Bombom ya saya senang sama Pak Bombom dengan dia punya apa namanya dengan dia punya ayat-ayat gitu kita harus mengeluarkan ayat kalau disana saya suka maka kalau kalau Bu Sovietul lebih ke ayat disana dikeluarin ini loh ayat belum disana di tempat itu tuh nyebutnya ini adanya di ayat ini udah udah bingung gitu udah kayak cacing kepanasan itu 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 sih yang yang saya suka apa namanya dari apologetika ini ini gitu gitu aja cuman itu saya pengen tahu Scott ininya apa itu aja terima kasih channelnya oh ya saya share dulu saya share boleh share dua channel ikat sama Scott orang Indonesia oke saya share dulu ya kalau Scott memang monolog banyak yang nonton ya saya lihat puluhan ribu ya Scott tapi kalau saya kok monolog nggak ada yang nonton ya Scott bergantung seksian masing-masing bu kayaknya iya kayaknya gue suara gue kurang seksi gitu jadi kalau monolog itu nggak ada yang nonton bukan ribu paling banter iya heran gue oke yang menonton gua mereka nonton biar mereka mendengarkan ini dongeng kalau mau tidur kan saya sering live stream kalau malam nah itu dongeng bukan tertidur lah ini channelnya bang Scott orang Indonesia anda bisa subscribe anda bisa cari disini anda bisa gabung anda bisa traktir Scott copy copy juga supaya channelnya juga tetap bisa terupdate dengan baik saya rasa channelnya sangat-sangat inovatif ya gambarnya sangat-sangat bagus dan menarik tetapi saya upload cuman saya sedang hapus saya sedang perbaiki channel Alhayat supaya bisa dimonetize jadi supaya kita bisa berfull time berapologiat di channel Alhayat juga ya jadi anda bisa subscribe teman-teman tiktoknya Scott juga ada ya Scott tiktokmu ya ada 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 sama ID nya sama ID nya sama ya jadi teman-teman bisa subscribe disini di Scott orang Indonesia biasanya kapan Scott Bukalapak biasanya kasih malam-malam karena memang itu kan saya sangat sibuk kan di lab kan karena saya saya bukan full timer untuk upload ya saya full timer untuk untuk kegiatan yang lain untuk kerja saya ya iya jadi Scott ini adalah sangat-sangat pandai ya kalau anda tahu dia ya boleh aku bilang nggak kamu S3 Scott kan ditanya langsung disebutkan gimana ya oke 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 jadinya oke oke skot ini tidak orang-orang yang normal jadi kita mendorong orang-orang yang cerdas untuk berapa Anda bangga nggak teman-teman punya applejit-applejit yang cerdas teman-teman yang otaknya nggak setengah Bil bangga bangga Bu ibu juga kan pintar bangga lah ibu juga kan pintar jadi 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 aku lejek aku lejek Scott pintar ya Scott S3 ya tadi terjadi juga pernah ya Mika juga luar biasa Oke dan kita bangga punya Mika yang cakep banget betul nggak aplajat Kristen yang cakep coba bandingin Mika sama Umi Rima sama Umi Dini kira-kira cakep mana kalau dibandingkan saya rasa bumi dengan langit masih dekat kalau dibandingkan mereka itu itu sejauh bumi dari langit gitu ya Iya Kak cantik itu relatif cantik itu relatif bicaraannya aja yang dilihat ya 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 yang sebut skot yang cerdas nah itu yang kita harus contoh kecerdasannya Oke saya jadi cerdas Scott punya suara yang seksi yaitu kelebihan dia yang kita tidak jadi kelebihan skot itu dengan Mika itu selain cerdas selalu berkata jujur itu yang bagi Oh betul harus kita harus jujur betul nggak nggak boleh muter-muteran enggak boleh bohong boleh boleh minta waktu seapa 20 detik dulu ya apa namanya kamu promokan mau turun bukan mau turunkan telinga saya dulu karena anak telinga saya sudah naik soalnya skot tadi tadi kalau gimana dengar kamu ketadi kalau nggak salah dengar itu dikatakan Ibu Sophie kamu mau traktir kopi ya bukan kalau mau traktir Scott kopi kau bisa subscribe join di channelnya Scott dan ada banyak pengajarannya luar biasa di channelnya Scott salah kalau tiktoknya juga tiktoknya juga anda bisa follow spot orang Indonesia kamu ada rencana live di tiktok spot rencana tapi kan untuk live itu kan mesti harus 1000 flower dulu kan belum sampai masih 120 gitu di tiktok ya jadi kalau di Scott saya rasakan jadi debat yang menarik nah sekarang kita boleh tampilkan channelnya Mikana coba bil itu mikana selera ya Pika memikirnya berapa angka 16-16-16-16 sama dengan itu nama akunnya Bang 16-16-16-16-16 ini adalah seperti karena di dalam kurangnya berantuk alif lamin ya hanya-hanya yang nulis yang tahu artinya ya ini kayaknya satu geng dengan yahudi juga kayaknya ini kode ini kode alif lamin alif lamra nah ini hanya Mikana yang tahu 169 Oh cerita Mikana masih 1100 temen-temen subscribe dong supaya channelnya Mikana bisa berkembang sampai 50.000 sampai 100.000 ya demikian juga al-hayat hasil dalam kelas ini bisa langsung 100.000 ya tetapi Mikana lebih aktif di tiktok batis oke karena saya tahu sendiri ya susah banget bagi waktu kalau kita harus live di dua tempat ya di di tiktok baik-baik juga di YouTube ya 6 lama-lama kita nggak punya kerjaan gitu ya namanya emak-emak ya jadi nggak bisa masak ya nah eh teman-teman subscribe ini mikana 1609 videonya udah berapa Mikana kayaknya baru 21 ya video jika masih baru Kak ya subscribe tapi teman-teman kalau cari tiktoknya Anda bisa di tiktok anak-anak muda bisa Anda bisa bantu sebarin dong ya bantu sebarin linknya Mikana di tiktok supaya anak-anak muda bisa masuk ke situ di karena akan live tiap hari di karena live dari berapa kali di tiktok di karena satu kali satu hari Kak Oh satu kali satu hari Oke nanti jadwalnya mikana live Anda bisa masuk bisa kasih teman-teman memudahkan muslim yang Anda nggak bisa nginjilin mungkin ada susah ngomong ya kan kasih aja eh ini ada apologet cantik nih gitu ya Anda kasih aja linknya jadi kebanyakan juga teman-teman yang saya tahu ada kasih linknya al-hayat aja nggak bisa ngomong pokoknya kasih linknya sovietul aja biar dengerin sovietul ya Nah ada kasih linknya mikana dan boleh cari tiktoknya juga mikana 1609 ya ID-nya sama ya ya mikana ya di tiktok ya Iya sama Kak ya sama ya ini luar biasa 1609 ada nggak tafsirnya itu tafsirnya itu hanya yang hanya mikana yang tahu dong itu kan kode rahansi seperti aliflamin ya makanya kan saya tanya tafsirnya ada nggak nggak ada ya oke 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 Lex ini kesempatan kamu yang ketiga Halo coba buka micnya Lex ya ya malam akhirnya ya silahkan Lex ya ya silahkan udah kedengeran suaranya ya jadi sebenarnya saya penggemar penggemar dari beberapa apologet-apologet seperti Ibu Suviatur kemudian Pak Irwin dan ada satu yang mungkin sudah jarang live ini Joker swasta makanya sudah Oh Joker saya rasa di tiktok di tiktok ya kalian tanya cukup aktif tiktoknya siapa Bu tiktoknya dia joker joker ya gimana di tiktok kayaknya Joker aku aktif ya dia biasa ya biasa ikuti perebatan dia memang dia punya isi perebatan memang baguslah seperti Ibu Suviatur Pak Irwin kemudian mengenai ibu siapa yang channel war apologet baron di kanan ya itu saya lihat lihat sepintas di tiktok lalu setelah itu saya bagikan nama subscribe-nya di grup-grup perlebatan Facebook supaya teman-teman Kristen dalam grup itu bisa subscribe dari semalam saya subscribe itu 9997 mungkin itu jumlah subscriber lalu ini hari sudah seribu berapa selesai 1190-an dari ya punya nyami karena punya channel berarti thank you bantu ya segera cepet ya teman-teman bagikan besok beja-beja anda tapi ada yang tanya tuh Sof Sofi ada yang tanya apa sih bedanya Sofi dengan Wia FM tuh beda dong kalau Sofi nama orang kalau Wia FM nama Zoomnya terus bedanya bedanya Wia FM dengan Alhayat Indonesia jadi Alhayat Indonesia begini teman-teman saya mungkin kasih tahu sedikit kepada anda ya kalau mungkin channel-channel YouTube lain itu adalah channel private buat saya tidak ya karena buat saya visi Tuhan atas Indonesia bukanlah private bukan visi pribadi tetapi saya mendorong supaya Apologet itu bersatu di sini dan Alhayat ini saya buka untuk semua yang punya satu visi yang sama yaitu bring the true gospel to Muslims ya itu adalah visi dari Alhayat makanya ada FIC masuk ke Alhayat kalau dikatakan kok banyak banget sih channel Alhayat iya kenapa kalau Sofi Atul Nati mati teman-teman saya mewariskan channel ini kepada kalian karena pengijilan ini harus terus jalan dan kalau Sofi Atul Nati mati jangan pakai warna hitam ya pakai warna purple and pink saya sudah kasih wasiat kepada teman-teman ya jadi kalau Sofi Atul Nati meninggal Alhayat untuk Anda gunakan untuk bring the true gospel to Indonesia ya jadi channel Alhayat terbuka 24 jam dan mungkin Bu Linsi boleh kasih sedikit visi untuk We are for Murta Din karena banyak teman-teman yang tanya ini channel Zoom apa ya Bu Linsi We are for Murta Din ini apakah hanya untuk Murta Din atau visinya apa sih We are WAF Femini mungkin Bu Linsi bisa kasih sedikit speak up Bu Heni mungkin bisa bantu Bu Heni itu lebih jelas menjelaskan kalau saya yang ngejelasin galak hahaha ya mungkin itu tadi visinya Alhayat Indonesia ya the bring the bring the true full gospel jadi visi Alhayat dengan visi WFM tidak jauh beda ya hanya WFM ini lebih kepada full gospel five-fold ministry jadi 100% pengincilan 100% pemuridan 100% apologetik 100% apa human humanitarian apalagi ya five-fold nih kemanusiaan ya dan 100% juga apa nih untuk Murta Din jadi kami wadah karena saya seorang Murta Din found Ibu Maya Ibu Maya juga seorang Murta Din dan kami tergerak karena melihat mayoritas teman-teman murta Din baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri itu kalau mereka ketahuan mereka berubah imannya mereka dipersekusi mereka dipersulit dan diusir oleh keluarganya banyak ya juga disiksa oleh keluarganya dan kami tergerak untuk menolong mereka membantu mereka karena pekerjaan pekerjaan kami sebenarnya yang sekarang sedang proyek ini sekarang banyak sekali tangan kami penuh semuanya untuk pengincilan jadi bukan hanya Murta Din saja yang kami bantu ada beberapa kawan dan asli Kristen pun kalau memang tidak ada yang membantu kami bantu tapi kami enggak teriak-teriak ya enggak teriak-teriak ini sudah kami bantu ini sudah kami ini enggak kami diam-diam yang kami teriak-teriak adalah yang apologetik dan pengajaran sudah banyak-banyak sudah banyak yang kami muridkan sudah banyak yang kami baptis Murtadin-murtadin yang kami baptis sudah banyak tapi kami diam-diam kita enggak teriak-teriak dan kita tidak mengangkat kesaksian mereka karena kami tahu mereka belum siap ya jadi para Murtadin yang baru memang tidak kita angkat kesaksiannya tetapi kita muridkan dulu ya jadi begini teman-teman alhat Indonesia dan we are for Murtadin bekerja sama kami bukan hanya YouTube bukan hanya di YouTube ya bukan hanya YouTube berdebat-debat-debat no tetapi kami memuridkan jadi makanya kami membuka satu kontak Anda bisa kontak disitu ada nomor teleponnya kalau misalnya saya mau di baptis Musofiatul bagaimana kami punya jaringan di seluruh Indonesia dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke kami akan arahkan Anda kemudian bukan hanya di baptis tapi kami akan memuridkan dan mengarahkan Anda Anda harus dimuridkan dimana jadi kami dari hulu sampai hilir teman-teman bukan hanya kami teriak-teriak di YouTube no kami juga bertanggung jawab kepada jiwa-jiwa yang datang kepada we are for Murtadin saya rasa seperti itu ya Bu Linsi jadi kami bantu teman-teman di luar itu kami nggak teriak-teriak dan kalau kami membuka misalnya satu rekening saya tahu sendiri rekening itu bukan go to pribadi mostly we are for Murtadin kita banyak sekali bantu yang lain-lain teman-teman ya yang mungkin tidak kita siarkan di YouTube tetapi banyak sekali pengeluaran untuk biaya biaya untuk sosial tadi yang Bu Linsi sampaikan Humaterian ya jadi itu itu banyak sekali bantu orang-orang ex muslims jadi kalau Anda mau Anda bisa juga ke channel ada nomornya BCR rekeningnya we are for Murtadin ya itu kita buka dan PC daripada we are for Murtadin tuh bukan hanya kami siaran di YouTube seperti ini bukan tetapi bagi Anda yang tergerak kemudian oke Bu Sofiatul banyak yang WA gitu ya atau yang banyak yang ini aku mau dibaptis dong atau aku mau dimuridkan atau aku pengen tahu lebih lagi itu Anda bisa menghubungi nomor yang sudah disediakan di we are for Murtadin kami akan arahkan Anda dan kami bertanggung jawab atas jiwa-jiwa ini ya sampai Anda dibaptis sampai Anda bisa mandiri bahkan kalau Anda mau menjadi seorang apologet juga kami akan support jadi itu visi daripada we are for Murtadin dan Alhayat Indonesia cukup jelas ya teman-teman Pak Alex ada lagi yang mau disampaikan silahkan itu kalau ada yang tanya itu rekening siapa ya itu rekeningnya bendahara wafm ya tidak ada hubungannya dengan lensi dan tidak ada hubungannya dengan Sofiatul tidak masuk ke kantong lensi dan tidak masuk ke kantong Sofiatul kalau mau donasi ke Sofiatul minimal itu 10 juta ya kalau mau donasi juga minimal 10 juta ya minimal ya jangan 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 ya freely we receive freely we give ya juga sebenarnya kita kita siarkan juga ke teman-teman bagi Anda yang ingin pelayanan Apologetika via Zoom ada banyak orang yang meminta saya untuk mengajarkan Apologetika freely we give to you ya kita punya materi Apologetika dasar Anda tinggal untuk hubungi we are for Murtadin untuk Sofiatul Alhayat Indonesia kita akan berikan materi-materinya dan kita akan ajarkan Anda baik itu di gereja-gereja yang kita nggak siarin di YouTube ya desa private tapi silahkan karena ada banyak orang yang meminta pengajaran Apologetika bu Sofiatul penting banget di gereja saya saya nggak dapat saya minta dong bu materi kanonisasi Alkitab nah itu boleh ya silahkan hubungi nomor itu ada lagi kalau ada yang mau private seperti itu ya wafm punya dua Zoom yang satu ini 24 jam yang selalu kita pakai yang untuk umum ada lagi Zoom admin khusus untuk meeting-meeting yang tidak kita siarkan ya seperti kalau ada gereja-gereja yang mau pakai karena Zoom admin sering dipakai untuk pertemuan gereja terutama buat mereka gereja-gereja yang tidak mampu bayar Zoom atau pemuridan yang tidak mampu bayar Zoom itu kita kita beri akses kepada mereka untuk mereka pakai tapi ya harus kasih tahu ke kita kasih tahu ke admin ya ya kapan supaya bisa di schedule kan karena trafiknya lumayan bagus ya meskipun di Zoom admin trafiknya lumayan bagus banyak yang pakai banyak sekali dipakai untuk katekisasi banyak dipakai untuk pemuridan pemuridan ya ya belajar Alkitab juga ya ya banyak juga dipakai untuk counseling untuk hal-hal yang sifatnya tidak untuk umum jadi untuk pihak-pihak gereja yang misalnya yang yang tertarik ya Oh jadi bagian untuk memakai Zoom admin untuk pemuridan bisa hubungi admin ya ya jadi banyak kemarin yang Oh dari muslim nih teman-teman istrinya 2 3 4 terus mau baptis aduh bagaimana dengan istri saya gitu ya kira-kira ah apakah harus dilepaskan tiga bidadarinya nah itu silahkan rendah counseling ke yang berwenang kalau Sofiatul nggak bisa counseling ya Sofiatul orangnya tidak sabaran untuk mendengarkan curhat ya curhat counseling silahkan anda ke teman-teman misalnya ke Pak Erben atau Ibu Heni ya yang sangat-sangat apa namanya profesional sekali dalam konseling seperti itu ya itu ada bisa teman-teman atau doa dan ada saat itu juga saya Bu Linsy pagi ada saat itu saya lihat di WFFM kalau Anda mau saat itu kita baca Alkitab berdoa bersama dan bisa pakai Zoom WFFM ini ya oke sudah Bu Linsy ya ada lagi nggak pertanyaannya masih ada dan kalau nggak ada terusin ya ya saya rasa sudah cukup mungkin Pak Alex ada yang mau disampaikan kepingkana dan Pak Scott silahkan Pak Alex saya sudah unmute Pak Alex bisa unmute ya silahkan Pak Alex ya silahkan Halo dengar suara ya dengar dengar silahkan Pak jadi saya ikuti saya ikuti Perdebatan agama ini perdebatan pelintas agama ini dari ketika Gerham Walap Gerham Walap masih eksis tapi sekarang kalian sudah tidak eksis lain sudah sekitar berapa tahun satu tahun belakangan tidak pernah eksis kemudian ada beberapa apologet muda yang sangat berbakat yang mungkin sebelum Ibu Sofiatol dengan beberapa teman-teman apologet muncul seperti Pak Diki Ngaras itu bagus lain verbum veritatis channel verbum veritatis itu sering saya ikut itu mereka apologet-apologet yang sekitar eksis sekitar tiga tahun lalu yang ketika pandemi Corona kemudian ada semacam sum-sum begitu kan mereka biasa eksis kemudian mungkin satu pertanyaan untuk Ibu Sofiatol karena momen berbicara langsung mungkin mau bertanya kepada Ibu Sofiatol bagaimana strategi atau tips dari Ibu ketika muncul Yahudi-Yahudi KW yang seolah-olah membenturkan antara kekristianan dan Yahudi padahal kita tahu bahwa orang kristian mula-mula itu adalah orang Yahudi 12 murid 12 murid 12 murid rasul kemudian orang yang mengikuti Yesus ketika Yesus mengajar berkeliling dan percaya sebagai Mesias dan konsep Mesias adalah Imam Yahudi mereka adalah orang Yahudi tetapi kenapa sekarang seolah-olah muncul banyak Yahudi-Yahudi KW yang mau menggiring opini publik bahwa seolah-olah seluruh Yahudi itu menolak Yesus sebagai Mesias maksudnya Yahudi sangat kontra dengan tidak sejalan dengan punya Tuhan yang berbeda dengan Kristen nah ini bagaimana strategi Ibu Sofiatol ketika muncul fenomena-fenomena Yahudi KW yang sekarang menjamur seperti begini mungkin Ibu Sofiatol bisa ya memberikan saya rasa kalau kita katakan Yahudi siapa sih paling Valen ya enggak channelnya juga kecil dan dia selalu nyinggung-nyinggung nama Sofiatol tapi saya enggak perhatikan karena enggak penting banget buat saya kalau Valen ya dan juga hidupnya enggak beres ya terlibat hutang terlibat cewek jadi enggak beres sekali dan itu buat saya enggak penting banget kalau yang lainnya Billy mungkin ya kita tantang sih kalau memang mau dan kita nanti kayaknya hari ini kita ada dengan Rabi Brian ya jadi buat saya teman-teman yang paling penting adalah bukan memenangkan debat saya enggak pernah debat-debat kesana ya kalau pun itu diundang yang undang saya mereka ya ya Ayo dong Sofiatol kesini kesini tapi I don't really care gitu I don't really care about apa Yonatan Nandar ya saya aja nggak pernah lihat channelnya Yonatan Nandar ya saya lihat tuh kalau diulas sama Louis Prasetyo misalnya ya Oh Yonatan Nandar ngomong begini atau sama Pak Lidara misalnya yang begini itu baru saya lihat enggak pernah saya nonton channel-channelnya mereka ya baru saya tahu ternyata banyak sekali nama Sofiatol dibawa-bawa sama mereka kenapa I don't really care yang saya pentingkan adalah bagaimana orang Kristen itu bisa menjawab dan bisa bertanggung jawab itu namanya apologetika Pak jadi apologetika yang paling mendasar adalah defensif jadi bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan iman kita sendiri makanya di channel Al-Hayat ada dua pertama unlock the Bible artinya kita harus tahu Alkitab kita seperti apa ya kemudian yang kedua adalah Islamologi Quran-O-Quran jadi bagaimana kita bukan hanya defensif tapi juga ofensif itu adalah apologetika strategi yang saya lakukan dua arah dengan strategi dua arah itu harusnya lebih efektif dibandingkan kita satu arah defensif saja nah tetapi saya sedikit kadang agak kecewa karena apa video-video yang saya buat baik unlock the Bible maupun Islamologi Quran-O-Quran tidak sebanyak penontonnya seperti Scott jadi saya lihat Scott itu kalau mau nolok wah yang nonton bisa sampai puluhan ribu loh teman-teman dan itu luar biasa saya rasa ya itu yang belum bisa saya lakukan jadi lebih banyak yang nonton yang debat yang nonton yang kalau Soviet itu gontok-gontokan nah itu baru mereka nontonnya banyak jadi saya rasa nggak perlu kita perdulikan Pak hal itu mereka bukanlah kelompok yang mewakili Yahudi di Indonesia yang pertama yang kedua mereka hanya perorangan dan tidak mengatasnamakan kelompok karena saya tahu sendiri perwakilan Yahudi di Indonesia juga menolak mereka so buat mereka kita nggak buat-buat kita mereka tuh nggak masuk hitungan dan kita juga ada menampilkan beberapa kalau Bapak lihat di channel Alhayat Indonesia dan channelnya misalnya David dan sebagainya Mesianik Yahudi kita juga menampilkan data-data apa sih teologi Yahudi yang sama dengan Kristen bahkan kita juga menampilkan sekarang kita kerjasama dengan Radhi Brian ya itu kan seorang rabi malah ya seorang yang bisa dipercaya orang Yahudi dan saya rasa ini sudah cukup bagi kita ya teman-teman apa namanya source atau narasumber yang sangat-sangat valid dan sangat-sangat kuat saya rasa itu Pak jadi kita we don't really care ya saya rasa nggak khawatir sama sekali tentang mereka ya ada lagi yang mau nambahin yang lain teman-teman saya tambahin saya tambahin Pak Lex cukup oke ya cukup ya Pak Lex ya silahkan silahkan kalau bicara tentang Yahudi Yahudi TikTok ini atau Yahudi KW kalau benar yuk masuk ke sini kita lihat aja bagaimana penyampaian kalian kepada Sovietul jangan Sovietul nggak ada kalian bicara di belakang terus gimana ini buktikan kebenaran kamu biar netizen semua lihat oh iya kamu bicara benar nah kalau cuma monolog atau cuma di TikTok aja gimana oke itu aja buat saya buat tantangan buat kalian sebenarnya sih bukan tantangan nih udah lama sih tapi saya sampaikan juga nggak ada yang berani juga begitu pernah nggak bu mereka itu mau masuk ke sini bu cari Sovietul nggak tahu ya saya saya nggak terlalu perhatikan mereka nggak pernah jadi bu Sovietul mana lu orang lagi kerja dicari-cari gila orang lagi nganggur lu nggak cari-cari iya cuma kita belum masuk iya boleh sih coba boleh nggak kita lihat pendapat Mikana dengan Scott menurut kalian apa yang harus kita lakukan menghadapi Yahudi-Yahudi KW ini apa sih pendapat kamu tentang mereka karena masih jarang ya berhadapan dengan Yahudi KW selama ini yang berhadapan sama ini ya sama teman-teman muslim dan yang bertanya tetapi begini saja teman-teman sekalipun mereka ya datang kepadamu wah saya ini pintar bahasa Ibrani dan segala macam jangan langsung cepat percaya ya kayak Nandar tuh Mikana kan so-so Ibrani tuh iya ya kayak Nandar salah satunya ya jangan langsung cepat percaya nah yang penting kita sudah mengetahui siapa itu Yesus apa tujuannya datang ke dunia dan iman kita seperti apa gitu kan sekalipun kamu nggak bisa berbahasa Ibrani ya tidak perlu khawatir yang penting kamu tahu bagaimana caranya untuk menghadapi mereka kalau seperti mereka itu ya kita doakan saja supaya mereka bertobat kalau mereka kan tujuannya kan untuk menyamar saja kalau mereka mengaku-ngaku Yahudi lah apalah gitu kan semua tujuannya itu untuk apa ya itu untuk menentang keilahian Tuhan Yesus untuk menyangkal penguasa yaitu Tuhan Yesus Kristus ya itulah si penyesat tetapi bila kita sudah paham tentang iman kita ya sehebat apapun penyesat di luar sana ya kita tetap nggak akan bisa ter terguncangkan ya dan kepada teman-teman ya dukung semua channel-channel Kristen ya siapapun dia like share dan komen dan juga supaya menambah iman ya menambah ilmu juga buat semua umat Kristen ya karena begitulah salah satu cara kita untuk membuat siapapun ya dia tidak mudah untuk meninggalkan Tuhan Yesus seperti itu aja sih saran dari saya Kak dan semua teman-teman oke oke jadi kita nggak nggak takut dan sama sekali nggak goyang memang tidak menghadapi Nandar yang sosok-sok bahasa Ibrani ya ya karena ya tidak perlu takut Kak karena dari caranya dia juga akan sudah ketahuan kalau dia memang KW gitu iya iya agak susah nyebutnya gitu kan agak-agak mancung dikit bibirnya si Nandar iya dia tidak akan bisa seperti Yahudi asli dan semua memang banyak juga saya ditak gitu ya tiap hari itu saya ditak sama video-video ditak sama Nandar ya bersama itu kawan-kawannya kalau ada Yahudi lah gitu kan mereka wah ini dong Yahudi sudah mengapa sudah berpindah ke Udamu Allah gitu kan saya tetap tidak percaya saya ketawa saja gitu kan karena itu semua bohong jadi tidak iya iya tapi kalau kalau ya terus demikana gimana ya tapi kalau buat teman-teman anak-anak muda itulah makanya kita penting ya makanya dukung semua channel Kristen supaya dimanapun gitu kan di semua media sosial jadi anak-anak muda Kristen itu mereka melihat ada pelajarannya yang mereka lihat dari video-video itu jadi apapun yang mereka dengar itu tidak akan mudah disesatkan didukunglah gitu gunakanlah media sosial kita untuk yang hal yang baik untuk membangun atau memilihkan Tuhan gitu seir firman Tuhan siapapun penginjilnya lihatlah apa yang dia bicarakannya isi firman Tuhan yang dia sebarkan itu yang penting kita harus semakin ini lagi ya supaya semua di media sosial semua tentang firman Tuhan oke oke ya 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 kalau Scott menurut kamu gimana Scott apakah Yahudi Tiktok KW ini mengancam Apolojet Apolojet Kristen Scott oke ini juga menarik ini menarik juga ya pertanyaan itu tapi ini deh ya kepada teman-teman muslim yang di luar sana yang sangat bernafsu sekali merasa kalau ada orang Yahudi jadi muslim lalu itu seperti bazoka mungkin senjata untuk menghancurkan kekristianan come on jangan lupa Injil itu ditulis oleh orang Yahudi murid-murid Yesus itu orang-orang Yahudi jangan kan Yahudi KW lu pikir lu pikir yang membawa Yesus ke ke mahkamah agama itu siapa orang Yahudi jadi apa udah dari dulu ada orang-orang yang tidak suka dengan kekristianan termasuk juga ada orang Yahudi jadi jadi kita dengan hadirnya Yahudi Yahudi KW sebetulnya apa ya it is not a fraction of an equation jadi tidak sebetulnya nggak ngaruh apa-apa nggak ngefek ya nggak ngefek gitu loh nggak ngefek nah jadi sekali lagi teman-teman muslim kalian harus ingat ini baik-baik kekristianan ini dimulai oleh orang-orang Yahudi selesai kamu jadi ketika kamu bawa Yahudi oh Yahudi udah muhalaf aduh itu kayak macam anak kecil aja kita kalau saya ketawa-ketawa aja mendengar hal itu ya sebuah argumen yang 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 sangat lemah sekali ataupun jangankan itu kalau lah semua Yahudi di dunia ini jadi Islam apakah itu berarti bahwa Islam benar nggak juga apakah itu berarti kekristianan salah nggak juga jadi nggak ngaruh sama sekali jadi jadi saya berharap muslim di luar sana jangan menjual hal-hal yang tidak yang sebenarnya tidak laku gitu loh itu itu dari saya dan dan kita orang Kristen sekali lagi ketika kita sudah memahami secara fundamental tentang dasar-dasar iman kita saya pikir ketika kita memberi jawaban ketika ada orang yang menantang-menantang menanyakan mempertanyakan iman kita saya pikir kita dengan dengan tegak untuk memberikan jawaban bahwa memang apa yang kita percaya ini dari Tuhan itu itu yang saya pikir jadi jadi begini saya teringat apa yang sampaikan Tuhan Yesus ya biarkan lalang itu tumbuh gitu toh nanti ada waktunya dicabut kok ya dibiarkan saja itu saja Bu Sofi terima kasih oke silahkan angkat tangan ya teman-teman kalau ngomong Scott masconnya jangan jangan lupa Scott ngeri coy ngeri coy ngeri ngeri wah kita kedatangan satu tamu yang luar biasa Abi Ismail tapi Abi Ismail masih nah ini Abi Ismail ini kodenya malah lebih banyak loh 5264 265656 wah ini Alif Lamra Mbak Taksa kayak Hafsot jadi luar biasa ya selamat datang Abi Ismail harus pakai sanat itu nanti Abi kita kasih kesempatan naik tapi kita ada yang ngantri dulu nih ini kita kedatangan Viraun aduh Viraun silahkan Viraun speak up salam salam Ibu Sofiatur oh ini Viraun yang sudah bertobat ini Viraun yang diserupakan saya cukup senang sekali dengan cukup senang sekali dengan malam ini berdiala ibu Sofiatur ingin saya sedikit koreksi mungkin ini jangan disimpan di dalam hati ibu Sofiatur memiliki karunia karunia roh yang berapi-api sehingga kadang saya mau menikmati presentasi ibu Sofiatur kadang-kadang saya apa ya ras terhambat karena terlalu cepat ibu Sofiatur mengambil langkah untuk menjawab pertanyaan dari murtadi para kadron saya sangat bersyukur kalau setiap kali ibu Sofiatur berbicara itu saya senang sekali karena menambah berbagai kesana pengetahuan saya lalu itu secara personal ya kalau tim saya lebih suka itu ibu Sofiatur Mas Erben Pak Pak Pali Kalidara ya didara didara itu lalu palidara ini ada kayaknya palidara ada nggak ya Pak ya ya itu tim saya paling senang sekali kalau ada itu tim hadir dalam setiap kali nah melakukan diskusi ini artinya menurut saya pribadi trinit fast trinit fast Pak Lidara sang penggugat nggak masuk sang penggugat nggak masuk ya Pak Lidara aku sama Pak Erben ya tiga orang wah mantap kalau awal lagi maaf lalu tim lisoy lisoy lidara Sofiatur lisoy iya 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 lalu yang ee karyan roh yang memiliki sedang itu bang bang kot lalu ya termasuk dengan bang kot bang kot bang kot bukan bang kot ya bang kot ya lalu mas Erben itu datar-ratar itu datar-ratar jadi pas pas artinya saya juga selalu menimba ilmu kami bersyukur kalau setiap kali perdebatan atau diskusi itu nah saya juga sangat harapkan apa kalau bisa jangan terlalu terobos agar kami juga ini juga sangat bisa cepat memahami karena tidak ini terlalu cepat saya bicara ya saya kadang-kadang bicaranya tidak cepat ya ya jadi memang keras bagus Ibu Sofiatur punya keras mantap makan saya bilang rohnya berapi-api terlalu berapi-api sehingga kami juga sulit untuk memahami jadi di lain waktu mungkin di lain waktu Ibu Sofiatur atur apa iramanya biar kami juga ini ini bukan hanya saya pribadi loh ini banyak orang yang sedang mengikuti ini hanya itu saja luar biasa satu kampung katanya mengikuti Sofiatur ya kampung mana nggak tahu itu ya oke terima kasih Selom Pak Lidara tadi ada mampir coba deh dipanggil Pak Lidara Pak Lidara tolong dong di-connect YouTube channel Pak Lidara di stream Yarka WAFM coba sama penggugat dipanggil dong iya papi kita papi Lidara di-reconnect iya nanti bisa hubungi opung opung Lidara yuhuu opung we are to reconnect karena saya nggak bisa reconnect dari sini iya iya oke boleh sih biar biar anaknya ini yang manggil waduh waduh sang penggugat kamu dicari papamu dicari pak bombom tadi udah belum udah udah ini sang penggugat atau sang penjajah nih nih bukan orang sering salah sang penggugat dengan sang penghujat nah dia seling salah salah keliru ya pak ada masukan untuk paskot dan mikana anda sudah subscribe kedua channel mereka saya mungkin hanya itu saja oh hanya itu saja cuma sopiatu pula jadi pesannya oke sudah subscribe ke channelnya Scott belum sebentar saya ini oh belum oke ya ini jadi sedih saya ya kan bukan bangkot ya namamu kok jadi ganti bangkot hahaha hahaha ada yang sekot jadi gak bisa skot namamu tetap kalau ke barat-baratan kamu coba deh cari nama tuh yang ke Indonesiaan seperti Sofiatul iya dulu saya pakai nama ngadibyo tapi itu rumit nih hahaha susah ngadibyo orang nama skot ada lagi bangkot aduh teman-teman ya namanya skot ya skot ini siapa pula nih ada yang semedi ini digambar ini ya oke itu itu aja oh ada Murtadin Sampan Mangan silahkan Murtadin Sampan ya shalom wa'alaikum shalom shalom ya nah ini kenapa rambutnya sudah Kak Riting Pro David hahaha ya ya emang apa ya eh mereka itu kan aku juga berani terkadang itu kan mereka itu kan udah dilarangkan sama dukungannya bilang perasaan siapa yang menyerupai dia maka dia akan dikutuk jadi karena dan seolah-olah dia ini kan gak sadar gitu loh jadi sebenarnya itu yang kita adapti itu bukannya bukan manusia gitu saya bicara tentang berdasarkan akhidat ya coba aja bayangkan setiap kali itu kan mereka bilangnya kita tidak boleh menyerupakan menyerupakan mereka gitu kan karena karena itu telah dilaknat jadi kerak nah dia menyerupai tanpa disadari gitu jadi seolah-olah yang yang mereka lakukan sampai saat ini dan mereka miliki itu ya dia adalah kerak iya kan iya gak Pak betul gak Pak itu jadi jadi teman-teman jauh set takut ya kita juga punya David David yang luar biasa paham sekali ke Yahudian kita punya Pak Lidara yang luar biasa nih Pak Lidara baru masuk ke Zoom dicari-cari ya ini ini sparing partnernya Soviato katanya oke Dave kita juga sudah tantang Yona tangan ini ada betul gak Dave? iya iya betul betul kita juga gede-gede degotnya kayak kayak nama Menahem Ali Menahem Ali ya kita buka debate dalam bahasa Arab bahkan betul ya kita lagi nunggu nih debate dalam bahasa Arab dan Inggris ya kami membuka teman-teman kami mempunyai 12 exmos claims Arab debatnya dalam bahasa Arab dan Inggris kurang apalagi coba teman-teman ya oke ini siapa yang rame ya bahkan bahkan tempat gua aku cuma sedikit aja ya dan perlu mereka ketahui juga ada salah satu scholars yaudi itu percaya kepada Yesus meskipun dia adalah Jewish Orthodox yaitu Dr. Fiskas Lapide gitu dia pernah pernah masuk ke dalam berita berita New Times New York ya New York Times itu pernah menulis di dalam media cetak itu di tahun sekitarnya tahun 70-an itu ditulis dengan dengan judul Jewish scholars racing historical jesus gitu jadi itu salah satu pembuktian Fiskas Lapide bahwa dia itu sangat kagum dengan tokoh yang namanya Yesus gitu loh gagumnya bang karena Yesus ini adalah salah satu orang salah satu tokoh yang mematuhi terhadap Torah gitu meskipun dan Fiskas Lapide itu dia adalah sangat apa ingin seperti Yesus tapi dia susah gitu hanya Yesus saja yang mematuhi gitu loh bahkan melebihi dari yang namanya hukum orang gitu loh dan itu pun juga yang namanya Alfred Erdersheim terus habis itu juga yang namanya David Strain banyak gitu loh yang Yahudi-Yahudi yang Jewish ortodok itu percaya pada Yesus gitu loh tapi yang yang menjadi translate yang convert ke Messianic itu cuma Alfred Erdersheim sama David Strain gitu tapi kalau Fiskas Lapide itu dia masih tetap di Jewish ortodok meskipun dia percaya pada Yesus dan itu pun kan dia menulis di dalam bukunya kan namanya Texturation of Jesus The Perfected Jewish gitu itu membuktikan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah salah satu peristiwa sejarah dan itu dia ada yang bisa memantahkan sampai di titik ini itu aja sih Mbak kalau dari saya Mbak maaf kamu ada masuk dan Mikanah nggak penutupnya enggak sih Mbak cuma ngerespon mereka-mereka biar gak cerewet itu aja Mbak oke ya ini lihat nih teman-teman udah Yahudi banget ya lihat keritingnya Anda lihat kita juga punya Yahudi hahaha oke silahkan ya Scott mau ngomong sesuatu silahkan oh tidak 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 dan itu yang itu yang saya bilang tadi sebetulnya sebenarnya beginilah ya ini sekali lagi bukan hanya bukan hanya bagi Islam ini berlaku secara logika ya katakanlah semua dunia semua orang di dunia ini jadi muslim semua apakah itu berarti Islam benar enggak juga bukan itu bukan itu untuk mengetahui untuk menguji kebenaran bukan bukan caranya enggak seperti itu jadi ketika muslim menjual-jual oh ini sudah mu'alaf ini Yahudi sudah mu'alaf aku kini begono so what tak ngaruh juga so what gitu loh so what gitu loh so what gitu loh jadi kalaupun misana terus misana muncul misana yang Yahudi-Yahudi KW itu tadi kan ya apalagi Yahudi KW apa yang mau didengarkan dari Yahudi KW ya kan kecuali Yahudi KW itu sebetulnya yang 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 menarik dari Yahudi KW ini adalah dia bersekutu dengan dengan pengikut yang menuhankan sosok yang menjadikan mereka keradan babi kan ngeri itu ngeri ngeri ya ngeri coi ngeri coi ngeri coi ngeri coi ngeri coi jadi mereka mereka bersekutu dengan orang orang yang menuhankan sosok yang mengutuk mereka jadi keradan babi yang hina itu luar biasa itu ngeri lah itu budak ngeri coi ngeri itu coi Jadi ya sudah itu untuk bahan ketawa-ketawa saja Bagi saya itu bahan-bahan ketawa saja Sebetulnya kalau mereka sadar hal itu saja sebetulnya sudah Harusnya mereka bisa berpikir secara Kalau mereka bisa berpikir sehat harusnya mereka sudah ngerti kemana sebetulnya arahnya Terima kasih Bu Oke silahkan salam penggugat Habis itu nanti kita mau ke Abi Ismail kita kasih ke tempatan Abi dan Pak Lidara ya Yang kita tuakan di sini Silahkan salam penggugat Oke yang tua dulu aja dah Yang muda belakangan ngalah Lu dulu kan udah nunggu orang yang sangat Gue mau buka Dia ngerasa muda puluh lah Ini kepalanya Maksudnya yang tua supaya dibelakang digugat Itu tahu Saya penggugat lu mau kasih masukan buat Mikana Scott atau mau nanya silahkan Ya Buat Mikana Mikana ini Cuma tahu Defending Bible Ya Cuma tahu mempertahankan Mempertahankan Kebenaran dengan Kristus Kamu jadi apologet Jangan cuma itu Kenapa Karena sampai situ mereka tuh Sampai tua Ape botak Nanyanya Itu lagi Itu lagi Nggak bakal kelar itu Itu nggak bakal kelar Ya Orang-orang seperti ini Ya Mau diemin Lagi terus Besok dia nanya lagi Nanya lagi Pertanyaan yang sama Walaupun orangnya mungkin beda Jadi itu Kita seperti Mengisi Botol yang udah penuh dengan air Gitu ya Nggak ada gunanya sebenarnya Kalau gitu Sebenarnya Kalau Kalau aku bilang sih Memang apologetika Ada yang depending Ada yang offensif Jadi memang tidak semua bisa melakukan Seperti yang aku lakukan Karena itu membutuhkan Knowledge and courage Kebutuhan pengetahuan dan keberanian Dan strategi teman-teman Jadi kita itu harus cerdik seperti ular Jangan cuma tulus seperti merpati goblok Tapi kita harus persiapan mateng Kita punya pengetahuan dan cerdik Ya kita sih nggak bisa salahnya sih Sang penggugat Tapi Oke itu yang kamu mau tanyakan Biar Mikanan anggapin Enggak cuma sedikit Sedikit kasih tau aja Di tiktok tadi saya baru Lihat nih Si Mikana Tau kan yang semalam Yang soal itu Verma keluar dari tulang belakang Ini ada yang ngetek Verma keluar dari tulang belakang Ya coba Mikana Kamu mau respon sesuatu Mikana terlalu defensif kayaknya Makanya kalau Sofi Atul ke situ Nggak boleh keras-keras ya Bu Sofi Suaranya Iya Mikana Itu dia masalah dia Iya Kan kalau Saya lagi live kan Ada sang penggugat Untuk Untuk menemani Nah itu tugas sang penggugat Sama Kak Sofi Kalau saya kan di bagian ini saja Untuk mancing Kalau untuk Bagian ininya Itu sang penggugat Sama Kak Sofi dan lain Dan teman-teman disini ya Kalau saya sih mendukung banget Gitu kan Memang saya Saya awalnya Sudah buka wajah ya Jadi tidak mungkin Saya bisa masuk ke sana Gitu kan Karena besok saya akan Di demo berjelis-jelis Jadi Benar Sang penggugat Jangan gitulah Kamu itu Membuat saya Nanti Ini dulu di demo Berjelis-jelis Iya Sang penggugat Karena saya kan Tidak ketahuan wajahnya Iya Jadi kamu harus Memperhatikan juga Ada yang defensive Ada yang offensive Scott aja Itu udah mau dikasih Kain kapan Sama muslim Bayangin Tuh Gimana Nanti kalau kita kehilangan Scott Kehilangan Sofi Atul Kalian gak sayang Sama Scott Sama Sofi Atul Belum ada ganti gak loh ini Benar Dipotokopi bu Gak bisa Kalau kita udah dikapanin Gimana tuh Scott Udah ada teknologi mutasi Mutan Ayo Kalau saya ya Mendukung Kak Sofi Sampenggugat Bang Herdy Bang Lidara Semualah Di sini ya Jalurnya masing-masing Makanya tadi saya bilang Semua kita punya Tarinta masing-masingnya Dan semua itu dipakai Tuhan Untuk memuliakan namanya Gitu Dengan cara apapun Metode penggijilannya Ayo mari kita saling dukung Sebab ingat teman-teman Untuk membuat seseorang Percaya kepada Tuhan Yesus Itu bukan kekuatan kita Tapi itu Pekerjaan Bapak sendiri Karena ada firmannya Tidak seorang pun Yang bisa percaya kepada Anak manusia Kalau tidak Bapak yang menariknya Jadi teman-teman Seperti apapun Penggijilan kita Itu semua dipakai Tuhan Nah semua itu berguna Nah kalau saya memang Menginjil dengan cara Menunjukkan wajah Gitu ya Dan saya Fokus Di firman Tuhan Memberitakan Ataupun menjawab Dan saya Tidak mau menyinggung Ke kitab Atau hadis mereka itu Ya mungkin itu Bidang saya Kalau untuk Yang lain Seperti Kak Sofi Sampang Guga Bang Lidara Sama seperti Bang Herdi Itu Oke saya dukung Itu bagian Seperti Skot Itu Memang kalian Ditugaskan untuk itu Kalau Saya biar Di bagian saya Seperti Pak Bombom Benar gak Mika Nah Ya Anda Pak Bombomnya Habis itu yang lain suruh maju 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 lo maju Itu Pak Lidaranya suruh maju Maju Pak Lidara Semua Itu berguna loh Saudaraku ya Karena ingat Strateginya seperti itu Betul Mika Nah Kalau Dulu saya begitu juga Di Pak Yusuf Manubulu Ataupun di Pak Bombom ya Ada muslim Bu Ada muslim Bu Masuk Bu Masuk Di telepon Tolong Bu Tolong Bu Sofiato Masuk sekarang Nah Begitu Mika Nah Jadi bagian Saya bagian Pengusiran jin Pengusiran eksorsis sumeroh jahat Jadi kalau Pada muslim saya ditelepon dulu ya Bu Tolong Bu Masuk Bu Ada muslim Bu Nah Gitu Hajar Bu Sikat Bu Hajar Bu Sikat Ya lu yang Gua hajar gua sikat Lu yang di belakang Kita yang sikat yang hajar Gitu Ya mas Oke tiap orang punya strategi masing-masing Saya rasa ya Dua-duanya akan dipakai Tuhan yang luar biasa Dikit dulu Dikit lagi Dikit lagi Ya ya apa Saya sangat menghargai Apologet-apologet perempuan Kenapa Karena banyak manusia Kristen Orang-orang Kristen ini Cantik Banyak orang-orang Kristen ini Beriman Ya Tapi sangat jarang Perempuan-perempuan Kristen Dan cantik Pintar Dan beriman Digabung tiga sekaligus Seperti Bu Sofiatul dan Sismikana Ya Harapan saya adalah Hidung gua mekar Hidung gua mekar Hidung gua mekar Aduh Jangan pakai terong Ntar Bu Ntar aja Terong ntar Saya harapkan itu ya Dengan adanya kita-kita ini Sebagai Apa namanya Pelopor Makin banyak lah Apologet-apologet perempuan Ya Jangan cuma laki-laki yang maju Perempuan pun maju lah Jadi Ya sekalian Mikana Saya menyampaikan Jeritan hati Daripada teman-teman Baik di FPC Di Zoom-Zoom lainnya Mereka minta Kita membuat satu Kolaborasi perempuan Apologet perempuan Ya jadi Ya kalau perempuan yang maju Kalian tahu kan Kalau dua tiga wanita Berkumpul Di dalam nama Yesus Apa yang terjadi Ya Bu Utik dan saya saja Ya Bu Utik dan saya saja Ya Muslim tidak bisa Ambil nafas Kalau sudah ada Bu Utik Dengan Sofiatul Ya Apalagi kalau dua tiga orang Berkumpul Wanita-wanita di dalam Nama Yesus Kalian tahu pasti Apa yang akan terjadi Jadi ya Oke Mikana nanti siap ya Kapan kita bisa Kalau Saya rindu sih sebenarnya Untuk wanita Saya sudah bikin Thumbnail Atau satu Bikin Satu program Jadi Dari wanita Untuk wanita Luar biasa ya Karena wanita itu Sangat dihargai sekali Di dalam Alkitab Dan dan Ada Bufadillah Juga kan Ada Bufadillah Dan Bufadillah Luar biasa kan Aduh Kekuatan wanita Bayangin Ada Ada Sofiatul aja Yang laki-laki Sudah tidak bisa bicara Ya Apalagi Dua tiga perempuan Berkumpul Anda akan tahu Sedikit Apa akibatnya Ada lagi Sang penggugat Sang Supaya banyak Ke Sofiatul Ya Makin banyak lagi Sofiatul Sampai Seribu Satu aja Udah bikin Menakim alih ketakutan Satu Sofiatul udah bikin Menakim alih ketakutan Apalagi Oh macam Sofiatul ya Betul itu Ya Kita Kita kasih Kesempatan Abi sama Pak Lidara ya Kayaknya udah saya Kasih Ini ya Abi Abi Ismail Kita kasih kesempatan dong Bicara Karena Saya suka sekali Metode pengijilannya Abi Jadi Abi silahkan bicara Sama Pak Lidara Silahkan Terima kasih Jalom Semuanya Jalom Alhayat Luar biasa Ya Saya Masih Monitor dulu Kemudian Kedatangan Kewar Begit Sebentar Jadi Oke Tapi Saya Berterima kasih Bahwa Betapa Ini luar biasa Dan Saya Percaya Tuhan Sedang Bekerja Mungkin Ini kesempatan Saya Paling belakang Ini Muhan Berkati Abi Support Terus Ya Apologi Apologi Buda Pak Lidara Yang Bu Sofi Ya Bu Sofi Pak Abi Ini kulihat fotonya Seperti Kayak Mereka Gitu Jujur Oh Ya Abi Kan Memang Apa Murta Dari Sana Oh Luar biasa Pindah Pindah Jadi Ini Ini Buktinya Kalau Mereka Orang Cerdas Pindah Ini Juga Pak Abi Ini Kelihatannya Saya Lihat Ini Orang Yang Cerdas Juga Apalagi Dilihat Dari Usianya Kenapa Dia Pindah Jadi Siapa Yang Cerdas Tentu Sudah Pindah Dimana Oke Terima kasih Lanjut Buk Siapa Lidara Pak Lidara Opung Opung Lidara Wuhu Slip Pak Lidara Aduh Ini Pak Lidara Suka Begini Kalau Dipanggil Telepon Dulu Sampeng Oke Mungkin Micnya Belum Terbuka Mungkin Lagi Depan Mungkin Lagi Depan Di Cuk Biasa Scott Pak Lidara Udah Tua Ya Bu Kau Jangan Ngomong Tua Disini Udah Dacucu Tapi Suaranya Masih Kedengaran Masih Mudah Sekali Iya 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 Sofiatul Hadassah Utiwati Mena Mikana Kalau Kolek Pasti Menggetarkan Dunia Apologetika Wah Ini Kayaknya Harus Ditindak Lanjuti Karena Banyak Yang Meminta Mikana Masuk Ke Zoom Kamu Siap Mikana Untuk Masuk Ke Zoom Ada Banyak Yang Minta Tolong Sofiatul Hubungi Mikana Wah Kemana Siap Boleh Nanti Gimana Menurut Salat Mungkin Scott Kalau Buat Satu Program Dari Wanita Untuk Wanita Scott Apo Lejet Wanita Untuk Kita Dorong Apo Lejet Wanita Maju Scott Bisa Join Enggak Di Stream WFM Boleh Boleh Saja Saya Kan Hanya Terbatas Oleh Waktu Itu Saja Tapi Boleh Enggak Saya Komentari Apa Yang Tadi Sampaikan Bu Sofi Itu Itu Sebelum Itu Ini Saya Sangat Salud Sekali Dengan Bagaimana Bu Linsi Ini Menjadi Penerjemah Ini Usama Dakdok Dan Ketika Saya Mendengarkan Dia Menerjemah Itu Dia Sangat Menghayati Sekali Dan Saya Fikir Ini Ini Memang Luar Biasa Dia Menerjemah Ini Bukan Sekedar Menerjemah Tetapi Dia Memang Menghayati Menerjemah Wah Terima kasih Itu Luar Biasa Terus Mengenai Ini Memangkan Gimana Scott Menghayati Enggak Aduh Aduh Tophia Tuh Wajarnya Enggak Kelihatan Tophia Tuh Luar biasa Aduh Nomor Satu D Mengenai Cuma Kalau Linsy Cuma Apa Ya Kalau Linsy Gak Bisa Linsy Itu Tapi Lebih Suka Sofiatul Yang Terjemahkan Supaya Saya Bisa Handle Stream Saya Gak Bisa Handle Dua-duanya Sekaligus Kalau Lagi Terjemahkan Terjemahkan Saya Gak Bisa Handle Semuanya Kalau Saya Harus Handle Dua Itu Biasanya Saya Langsung Blank Tadi Ngomong Apa Ya Jadi Mendingan Sofiatul Aja Bu Coba Buka Kembo Biar Biar Mereka Lihat Biar Mereka Lihat Kalau Ibu Linsy Ini Memang Benar Cantik Sudah Sering Kalau Bule Sering Kalau Kalau Sofiatul Yang Menerjemahkan Bagaimana Waduh Kalau Kalau Masalah Perjemahkan Saya Saya Pikir Saya Pikir Bagus Lah Bu Linsy Juga Bagus Menerjemahkan Bu Sofie Juga Bagus Dia Menerjemahkan Bagus Cuman Bagus Doang Ya Yaudah Kita Cari Lagi Penterjemah Penterjemah Jadi Just In Case Lagi Liburan Sofie Lagi Liburan Kita Butuh Lagi Penterjemahan Karena Ini Mumpung Sofie Lagi Kan Sofie Ini Tetangga Saya Meskipun Kita Deket Tapi Emang Jarang Ketemu Jadi Just In Case Kalau Kita Dua-duanya Lagi Liburan Untuk Bukan Liburan Jadi Acara Apologi Etik Itu Kemana Kan Tidak Ada Penterjemah Jadi Kita Akan Butuh Penterjemah Lainnya Jadi Sangat Sangat Dibutuhkan Penterjemah Lainnya Lagi Inggris Indonesia Kalau Perlu Arab Indonesia Kita Kita Butuh Banget Arab Indonesia Arab Indonesia Karena Kita Banyak Sekali Tamu-tamu Yang Sudah Ngantri Masuk Ke WAFM Untuk Mengisi Acara Mereka Yang Ngantri Loh Ke Kita Bukan Bukan Kita Yang Baging Baging Mereka Tapi Mereka Semua Ngantri Diselanya Kapan Saya Kapan Saya Dischedul Kapan Saya Dischedul Itu Admin Agak Pusing Juga Itu Karena Semuanya Materinya Bagus Bagus Karena Kebanyakan Dari Arab Maksudnya Pembicara Yang Asli Dari Arab Kan Itu Kita Maunya Mereka Tuduh Kalau Hanya Orang Arab Yang Mengerti Quran Yang Mengerti Lan Kita Langsung Datang Pembicara Pembicara Arab Ini Ya Pembicara Pembicara Gurun Pasir Cuma Penterjemah Ini Enggak Ada Begitu Jadi Kita Kesulitan Penterjemah Arab Indonesia Gitu Jadi Mesti Translate Dulu Ke Inggris Terus Baru Ke Indonesia Kan Agak Ribet Takutnya Nanti Lost In Translation Mungkin Mekan Bisa Batu Arab Indonesia Gimana Mekan Bisa Jangan Gitu Mekan Bisanya Yunani Indonesia Oke Saya Teruskan Ya Silahkan Scott Sebelum Itu Ada Di Live chat Bilang Ini Kayaknya Scott Ini Cocok Sama Mekan Eh Bu Mekan Tadi Sudah Bilang Dia Sudah Ada Yang Punya Jangan Lagi Kesana Aduh Makanya Jangan Datang Kalau Scott Kalau Scott Scott Ada Yang Punya Belum Pada Nanya Saya Teruskan Saya Tidak Dengar Sorry Oke Jadi Jadi Tadi Ada Usul Yang Mengatakan Untuk Ibu Berkolaborasi Menjadi Apologet Saya Pikir Itu Bagus Nona 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 Manis Bergabung Untuk Menjadi Apologet Itu Menarik Sekali Karena Itu Sebetulnya Sekaligus Memberi Jawaban Membantah Apa yang Disampaikan Oleh Muhammad Bahwa Perempuan Itu Cuma Hanya Memiliki Kecerdasan Setengah Kecerdasan Laki-laki Dan Saya Pikir Itu Menarik Ketika Perempuan Nona Manis Maju Cuma Saran Saya Begini Kalau Misalnya Diikut Sertakan Bu Mikana Kita Kita Juga Harus Mengingat Apalagi Kalau Di Indonesia Itu Maksud saya Jangan Sampai Juga Nanti Bermasalah Dengan Hukum Apalagi Yang Sudah Wajahnya Sudah Dikenal Itu Gampang Sekali Nanti Dikriminalisasi Salah Dikit Jadi Memang Itu Yang Harus Kita Jaga Juga Karena Begini Kalau Sudah Di Room Ini Kadang-kadang Kita Terlanjur Gara-gara Itu Nanti Bisa Bermasalah Itu Yang Harus Kita Jaga Jangan Sampai Terlanjur Itu Saja Menurut Saya Jadi Kita Mendukung Saya Juga Sangat Mendukung Kalau Nona-nona Manis Di Sini Sangat Bersemangat Jangan Sampai Perjaga-perjaga Ini ya Perjaga-perjaga Yang Apa Yang Ganteng Yang Cakep-cakep Jadi Jadi Kalah Saing Kalah Kalah Cepat Sama Nona-nona Manis Mari kita Bergerak Bersama-sama Ada Pesan Ada Pesan Yang saya Pikir Ini Menarik Juga Dari Pak Wiwin Dari Pak Wiwin Di Live Chat Mengatakan Kalau Bisa Acara Atau Live Stream Di Youtube Ini Kalau Bisa Waktunya Diatur Jangan Sampai Bersamaan Kecuali Acaranya Sama Tapi Kalau Misalnya Topiknya Berbeda Sebisa Mungkin Yang Punya Channel Itu Berkoordinasi Jam Berapa Dia Jam Berapa Dia Mungkin Untuk Live Stream Supaya Juga Orang Bisa Sebisa Mungkin Ada Kawan-kawan Yang Pengen Mengikuti Supaya Itu Saya Pikir Adalah Saran Yang Sangat Baik Supaya Kita Pesan Kita Sampai Dan Banyak Orang Mendengarkannya Terima Kasih Ya Oke Good Ya Kak Saya Tambahin Betul Betul Itu Scott Karena Saya Sudah Kelihatan Wajahnya Nah Biarlah Di bagian Mana Talenta Saya Menjawab Setiap Tuduhan Palsu Tidak Alkitab Dan Tuhan Yesus Itu Akan Saya Jawab Begitu Kan Sebisa Dan Juga Memberitakan Injil Kalau Berdebat Nanti Makanya Saya Kan Selur Sama Uni Rifah Karena Saya Pikir Juga Dan Teman-teman Mengarahkan Juga Mengajurkan Supaya Tidak Jadi Kenapa Nanti Kalau Sudah Selesai Debat Ada Sesuatu Hal Yang Kamu Terpleset Tanpa Sengaja Ngomong Itu Besok Kamu Akan Datang Makanya Saya Juga Ber Untuk Berhikmat Juga Untuk Tidak Masuk Ke Kitab Mereka Karena Saya Ini Hanya Fokus Di Menjawab Semua Tuduhan Itu Terhadap Kita Dan Juga Memberitakan Injil Kalau Yang Lain Mungkin Mungkin Akan Saya Dukung Dalam Hal Itu Kalau Bisa Ya Juga Untuk Menanyakan Tentang Kita Mereka Gitu Karena Kalau Mereka Bertanya Sama Kak Sofi Penggugat Bang Bili Dan Sebagainya Wajar Juga Wajib Juga Kalau Bertanya Balik Lagi Kalau Saya Sebenarnya Tidak Perlu Seperti Itu Karena Saya Tahu Posisi Saya Dimana Jadi Bagus Juga Saran Dari Scott Itu Makasih Ya Bagus Nanti Kita Bisa Kolaborasi Saya Melihat Beberapa Wanita Yang Cukup Berpotensi Jocel Saya Rasa Cukup Bagus Saya Beberapa Kali Juga Mendengarkan Cara Dia Sangat Sangat Biar Tenang Tapi Slow Kalau Saya Tidak Bisa Kalau Saya Ada Ritmenya Naik Turun Setiap Orang Masing Masing Punya Ciri Khas Dan Saya Rasa Kita Saling Melengkapi Tetapi Saya Rindu Sekali Dari Wanita Untuk Wanita Itu Akan Sangat Bagus Kali Kita Akan Membuktikan Kepada Dunia Bahwa Wanita Juga Punya Otak We have The Brain And Beauty Tentu Saja Nah Kita Dengarkan Dulu Abi Ismail Ada yang Mau disampaikan Boleh Dibuka Mutenya Abi Silahkan Ada yang Mau disampaikan Isi hati Tuhan Silahkan Terima kasih Terima kasih Bu Sofi Terima kasih Kepada Kod Dan Lidara Dan Semua Sahabat Sahabat Dalam Channel Ini Tuhan Memberkati Saya Bersyukur Dengan Adanya Suara Saya Kedengeran Jelas Masih Bisa Didengar Masih Bisa Dengar Silahkan Nabi Cuma Kayak Menggema Tapi Ya Oke Masih Bisa Adalah Berjama Ya Oke Agak Jauh Dari Mixi Kedengeran Pak Coba Lebih Dekat Dengeran Memang Saya Saya Pakai Mixi Jadi Memang Agak Bergema Tapi Kedengeran Jelas Ya Terima kasih Ya Jelas Oke Jadi Saya Memang Selalu Tampil Wajah Begini Dan Seperti Mixi Mungkin Bumikana Ya Seperti itu Saya Tampil Seperti Adanya Dari Pertama Ketika Saya Bersaksi Saya Juga Tampil Apa Adanya Dan Saya Memang Mengikuti Berbagai Channel Apologin Dan Saya Pada Akhirnya Ada Dari Grup Cuman Undang Saya Beberapa Kali Dan Saya Coba Mau Menikmati Suasananya Bagaimana Seperti Apa Yang Sebenarnya Menjadi Pertanyaan Inti Dari Mereka Beberapa Kali Saya Mencoba Untuk Menyelami Apa Yang Mereka Pikirkan Tapi Di Samping Saya Menyelami Kemudian Dalam Pengungkapan Terakhir Dalam Sebulan Terakhir Kan Kita Diungkapkan Baik Lewat Channel Scott Lewat Channel Balidara Kita Dibukakan Bagaimana 26 Kitab Dari Al-Quran Itu Ternyata Kan Ditulis Oleh Non-Islam Ya Dan Mereka Memakai Kode Dan Kode Ini Juga Sudah Diungkapkan Oleh Christian Prince Dalam Memupas Suat Mariam Kap Hayat Enson Ya Jadi Sudah Dibuka Cuman Pak Christian Prince Tidak Membuka Jurnal Yang Telah Diungkapkan Bagaimana Yang Disampaikan Oleh Pak Lidara Juga Scott Di Dalam Kita Mengamati Itu Namun Gunguli Itu Dan Sambil Memadukan Apa Yang Menjadi Pertanyaan Dan Menyimak Dan Mengamati Semua Apologit Apologit Ketika Saya Mengikuti Walaupun Tidak Masuk Dan Baru Kali Ini Saya Masuk Ke Channel Seperti Ini Maksudnya Channel Channel Kristen Dan Seperti Kanuru Juga Waktu Itu Saya Belum Sempat Masuk Tapi Saya Hanya Mengamati Dalam Konteks Saya Mencoba Menyelami Apa Sebenarnya Yang Dipersoal Ketika Saya Mendapatkan Kebenaran Kebenaran Ini Saya Tersentah Kepada Satu Hal Ini Bagi Saya Mungkin Tidak Bagi Orang Lain Tapi Ini Yang Saya Rasakan Jadi Seperti Saya Dibaharui Kembali Dilahirkan Kembali Dan Saya Merasa Perlu Bertobat Kembali Dari Pemikiran Saya Yang Sebenarnya Ibu Sofi Pernah Mengikuti Ketika Saya Di 90 Belialah Yang Bersama Dengan Pak Yusuf Maneguru Ya Bu Sofi Mungkin Masih Ingat Itu Ya Saya Mendapati Bagaimana Saya Dulu Mendalami Dan Mengikuti Mengulai Perbedaan Antara Kemuliaan Isah Dengan Kemuliaan Muhammad Sehingga Saya Mendapati Satu Kepastian Bahwa Kisah Kisah Itu Jauh Lebih Mulia Sangat Mulia Bahkan Saya Sering Bawa Dalam Satu Pemaparan Nah Tapi Ketika Saya Menemukan Kebenaran Kebenaran Yang Seperti Diungkapkan Tadi Saya Menggali Lagi Dan Ini Saya Ceritakan Baru Dua Minggu Kurang Tiga Minggu Terakhir Ini Saya Tersentak Kaget Kaget nya Dimana Kaget Kaget Ternyata Saya Kelilu Dalam Menganggap Bahwa Isa Itu Dengan Yesus Sama Ini Bagi Saya Tidak Sama Tidak Sangat Tidak Sama Jadi Nggak Bisa Disamakan Itu Satu Saya Periksa Lagi Itu Saya Periksa Lagi Saya Periksa Mulai Dari Penciptaan Dari Mulai Nabi Nabi Dari Mulai Ajaran Dari Mulai Taurat Itu Ternyata Tidak Sama Beda Namanya Seperti Sama Tapi Kisahnya Lain Kalau Seperti Sekarang Saya Cerita Ibu Sophie Mungkin Saya Cerita Ibu Sophie Yang Dari Jonggol Dengan Pendidikan SDN Negeri Nggak Bisa Saya Ngotot Yang Saya Samakan Ini Dengan Ibu Sophie Al-Hayat Nggak Bisa Walaupun Dia Memakai Nama Yang Sama Itu Jadi Saya Lihat Contoh Isa Kan Sudah Dijelaskan Di Dalam Pergulatan Kita Sudah Jelas Isanya Itu Adalah Isa Yang Lain Dengan Yesus Yesus Yaitu Dia Itu Pakir Dengan Ibunya Yang Berbeda Lahirnya Pun Di Bawah Puhun Kurma Dan Kalau Diselidik Lagi Waktu Saya Pernah Dengar Diselidik Itu Di Kota Medina Ya Atau Di Najran Mungkin Karena Di Najran Itu Ada Pohon Kurma Yang Yang Dikeramat Itu Sudah Berbeda Jauh Bagaimana Kita Bisa Samakan Disanapun Isanya Tidak Mati Hanya Diserupakan Dan Saya Bikin Ini Adalah Sumber Yang Berbeda Dan Saya Temukan Memang Sumbernya Beda Siapa Penulisnya Berarti Mereka Punya Taurat Sendiri Terakhir Pak Lidara Saya Mengagumi Dibilang Taurat Punya Sendiri Injil Punya Sendiri Siapa Yang Nulis Yang Nulis Itu Yahudika Yang Ada Di Abad Ketujuh Yahudi KWKW Yang Di Abad Ketujuh Yang Mungkin Tidak Punya Silsila Jelas Dari Mana Yahudinya Tidak Tau Contoh Yang Paling Jelas Tertulis Itu Ditulis Oleh Waraka Binopal Dan Mungkin Timnya Karena Waraka Binopal Tidak Mungkin Sendiri Komunitasnya Dia Sendiri Untuk Ada Di Mekah Sendirian Dia Punya Komunitas Ya Saya Teringat Ketika Pembangunan Kalau Saya Cari Bukunya Saya Pernah Baca Bahwa Ketika Ada Pembangunan Itu Dia Masih Muda Waraka Masih Muda Dia Termasuk Tim Yang Membangun Kaabah Ya Yang Membangun Kaabah Dia Bersama-sama Dengan Rombongan Orang Kureis Ya Termasuk Di Dalamnya Dan Berarti Mereka Punya Tim Mereka Punya Komunitas Tidak Mungkin Tidak Dan Waraka Menulis Injil Dan Taurat Yang Dia Salim Dari Bahasa Ibrani Artinya Taurat Itu Ada Waktu Itu Tapi Taurat Versi Nasrani Taurat Versi Waraka Binopal Nah Makanya Ketika Kita Laca Adam Beda Ibrahim Beda Nuh Beda Nuh Nuh Disitu Anak Nuh Mati Satu Adam Disana Ayah Nuh Asa Gak Tau Dari Mana Musah Musah Nya Punya Guru Nabi Kidir Tuh Dari Kita Tuh 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 Dia Punya Injil Injil Lain Berarti Mereka Tidak Level Menyamatan Sehingga Kita Bisa Katakan Kepada Mereka Begitu Mereka Masuk Disini Akui Dulu Bahwa Engkau Beda Lain Engkau Tidak Akui Beda Tidak Level Ini yang Saya Dapati Ini yang Saya Dapati Jadi Saya Merasa Wah Ini Sesuatu Yang Berbeda Dengan Yang Saya Terima Yang Saya Anggap Sama Ketika Saya Cek Seluruh Quran Saya Cek Kembali Seluruh Hadis Ternyata Di dalam Hadis Pun Jelas Bagaimana Sebenarnya Muhammad Punya Kitab Ada Kitab Allah Bahkan Ada Beberapa Yang Berkata Ketika Mereka Berdebat Tentang Itu Saya Baru Tadi Apa Aku Perlu Membacakan Torat Buat Engkau Oh Engkau Berarti Toratnya Ada Cuman Torat Versi Warakabinova Komunitasnya Itu Nasrani Nah Kalau Sakarang Tunggah Ada Itu Urusan Mereka Tapi Berbeda Dengan Torat Yang Ada Di Yerusalem Torat Yang Ada Di Antioquia Kita Kan Mempunyai Lima Tahta Suci Dari Konstantinople Alexandria Yerusalem Roma Dan Antioquia Kita Memiliki Ribuan Manuskri Yang Menopak Kenapa Mereka Berbeda Karena Taurat Beda Karena Injil Beda Ditulis Oleh Yahudi KW Jadi Bagaimana Anda Mau Level Dengan Kita Anda Mau Bicara Adam Adam Yang Mana Adam Dari Mana Torat Dari Mana Aslinya Aslinya Tidak Ada Isa Saya Saya Senang Dengan Ungkapan Pak Lidara Yang Ungkapkan Dengan Bang Ali Aku Mau Tanya Kalau Wanita Tidak Punya Suami Mendadak Punya Anak Apa Apa Posisi Wanita Sundal Oh Ya Akhirnya Cerita Masuk Miriam Itu Tidak Punya Suami Di Dalam Quran Gak Tau Suaminya Siapa Walaupun Dibilang Suci Tapi Gak Tau Suaminya Siapa Gak Ada Suaminya Nah Di Dalam Alkitab Kita Jelas Alkitab Bertunangan Dulu Ada Suaminya Urutannya Jelas Jadi Itu Comot Dari Mana Kita Gak Tau Berarti Bukan Miriam Kita Bukan Maria Yang Ditulis Di Yerusalem Itu Saya Terimanya Kebenaran Maka Ketika Engkau Masuk Kesini Apa Engkau Mohom Loh Kitab Mohom Semua Beda Maka Kalau Engkau Mengerti Saya Terakhir Saya Terakhir Sedua Dua Tiga Minggu Yang Lalu Ketika Sedikit Dapat Tapi Saya Belumpul Saya Langsung Ngomong Sama Cuma Terakhir Dan Saya Tidak Mau Masuk Lagi Mereka Setiap Hari Undang Saya Terakhir Saya Bila Kalau Engkau Mau Tahu Dan Engkau Mau Kenal Kekristian Seperti Jum Ini Mungkin Pulau Ini Bertobat Dibaptis Kalau Engkau Tidak Tahu Dan Engkau Tidak Akan Paham Walaupun Itu Alkut Maaf Kata Secara Ilmu Alkitab Bahkan Abunya Kau Telen Kalau Tidak Dibaptis Itu Seperti Lempar Mutiara Ke Dalam Mulut Babi Ini Mulut Saya Saya Cuma Mau Ingat Teman Teman Saya Hormati Saya Tidak Mengatakan Bahwa Apa Cara Kalian Salah Tidak 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 Masing Masing Cara Tuhan Tapi Yang Saya Dapati Yang Saya Terima Adalah Yang Saya Rasakan Satu Apa Pengungkapan Baru Buat Saya Terima Seperti Itu Dan Saya Merasa Begitu Sejak Saya Merasa Begitu Suka Cita Jadi Saya Sedang Mempertimbangkan Untuk Saya Masuk Lagi Atau Mereka Atau Nggak Ya Atau Saya Juga Ngobrol Di Channel Ini Biasanya Saya Di Channel Pak Ari Tongang Jadi Saya Melihat Ini Kebenaran Kebenaran Yang Semakin Diungkapkan Sudara Periksa Hadis Periksa Hadis Semua Teliti Betul Bahkan Nabi Muhammad Berkata Adililah Menurut Kitab Allah Oh Menurut Kitab Allah Begini Berarti Kitabnya Ada Kalau Sejarah Mereka Mengatakan Itu Urusan Mereka Tapi Hadis Yang berkata Ada Sahir Cuma Isinya Beda Itu Persoalannya Jadi Kita Ini Seperti Masuk Dalam Satu Jebakan Yang Yang Kita Pikir Sama Atau Lain Sehingga Saya Berpikir Ulang Untuk Saya Itu Yang Saya Dapati Dalam Sebulan Terakhir Teman Teman Saya Berharap Yang Lain Tidak Merasa Kecil Atur Saya Mau Mengatakan Kesaksian Saya Ini Tidak Berusaha Menilai Cara-cara Atau Teknis Atau Strategi Atau Apapun Yang Bapak Ibu Atau Teman-teman Sampaikan Saya Akan Tetap Mendoakan Bahkan Saya Bersyukur Saya Dapat Hadir Bersama Ikut Membantu Mendoakan Saya Percaya Walaupun Kita Dan Anugerah Tuhan Bagi Mereka Tapi Yang Saya Dapati Kebenaran Kebenaran Yang Saya Terima Yang Diungkapkan Menurut Saya Itu Satu Penyamanan Tersendiri Dan Sukat Kita Tersendiri Yang Saya Terima Ketika Saya Menyelidiki Seluruh Hadis Baik Dari Abu Daud Bukhari Muslim Mas Ahmad Serta Siran Nabawiyah Dari Ibnu Ishak Ibnu Hisam Dan Itu Semakin Memperkokoh Bahwa Mereka Punya Injil Yang Ditulis Oleh Waraka Bin Al-Fadhan Tim Karena Dialah Yang Mula-mula Memperkokoh Kenabian Muhammad Sehingga Dia Berkata Anak Onakan Bu Engkaulah Yang Ditunggu-tunggu Dan Ini Kalau kita Kaitan Ketika Dia Hampir 10 Tahun 7 Tahun Di Mekah Tidak Berhasil Maka Datanglah 7 Orang Pemuda Dari Medina Dari Suku Al-Kaharat Dan Aus Pertanyaan Muhammad Lihat Perhatikan Apakah Engkau Kenal Kelompok Yahudi Oh Tahu Kelompok Yahudi Dia Mulai Cerita Dia Mulai Cerita Tentang Agama Baru Dan Kuntusan Baru Nah Terus Kemudian Reaksi Daripada 7 Orang Pemuda Ini Oh Ya Kami Ini Ingat Di Medina Di Tempat Kami Orang Yahudi Berkata Bahwa Ada Ada Datang Begini Begini Yang Akan Membuat Kami Itu Menderita Dan Dan Mereka Akan Menemukan Orang Itu Katanya Kalau Begitu Sekarang Kita Yang Sudah Menemukan Kita Ambil Dulu Engkau Nabi Engkau Menjadi Pihak Kami Akan Antem Orang Yahudi Nah Disitu Terlihat Kisah Narasi Nabi Muhammad Adalah Engkau Mau Tahu Itu Aku Ini Utusan Aku Ini Mesias Yang Ditunggu Oleh Yahudi Kan Begitu Dan Dia Mengambil Ali Itu Sehingga Di Dalam 201 Nama Nama Dari Nabi Muhammad Pun Terlihat Makanya Sakir Naik Langsung Kasih Naik Judul Muhammad Itu Adalah Sang Jalan Lulus Dia Sang Roh Kudus Diambil Dari 201 Nama Muhammad Nah Kalau Kita Masuk Jebakan Ini Kita Makin Terputar Putar Wah Ya Konyol Kalau Menurut Saya Wah Ini Mesti Dipatahin Dari Mula Ini Gak Bisa Enggak Dipatahin Dari Mula Memang Kita Beda Dengan Kita Enggak Level Nah Soal Kita Berbeda Saya Tidak Mengatakan Palsu Berbeda Sumber Berbeda Sumber Berbeda Orang Nama Boleh Sama Tapi Sumber Ini Mesti Diterima Kalau Anda Tidak Terima Saya Tidak Mengatakan Salah Anda Nabi Muhammad Orang Orang Yang Hebat Dia Bercucuran Air Mata Dan Darah Sehingga Menyatukan Bangsa Arab Itu Hebat Orang Luar Biasa Tapi Ketika Dia Bercerita Itu Sumbernya Beda Bukan Yang Sumber Dari Yerusalem Bukan Yang Sumber Dari Gereja Nah Kita Pun Tidak Mau Masuk Apa Ketemunya Dimana Kita Enggak Mau Itu Urusan Mereka Tapi Kita Harus Beritahu Dengan Tegas Adam Beda Ibrahim Beda Isah Beda Jadi Itu Yang Saya Dapat Jadi Bahkan Ketika Saya Menguraikan Lagi Saya Termasuk Sedih Juga Ketika Banyak Pendeta Tanda putih Bukan Apologi Pendeta Yang Asli Diundang Pendeta Sekarang Diundang Pendeta Undang Pendeta Yang Keluar Sekolah Alkitab Yang Mungkin Enggak Pernah Mengerti Tentang Quran Waduh Diberikanlah Semua Bagaimana Sejarah Alkitab Saya Anggap Itu Hanya Memberikan Peluru Untuk Membah Orang Kristen Tapi Itulah Kenyataan Kepintaran Dan Strategi Mereca Yang Akhirnya Karena Orang Kristen Terjebak Menganggap Ya Sama Saya Dulu Begitu Tapi Sebulan Yang Lalu Saya Sama Berpikir Hampir Bini Bahwa Isangnya Sama Adamnya Sama Semua Sama Padahal Semua Beda Dari Nabi Beda Penciptaan Beda Ajaran Beda Dan Akhirnya Juga Beda Jadi Itu Semua Sangat Berbeda Itulah Yang Saya Dapati Kebenaran Ini Dan Strateginya Saya Percaya Roh Kudus Akan Menuntun Kita Masing-Masing Dan Kira-kira Kalau Saya Masih Kurang Dalam Hal Ini Mohon Juga Nasihat Dari Sahabat-sahabat Muda Saya Kira Tidak 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 Terima Kasih Tadi Ibu Sopi Katakan Saya Dituakan Memang Saya Sudah Tua Terima Kasih Tapi Saya Menganggap Yang muda-muda Ini Roh Sudah Sedang Pakai Dengan Jual Biasa Saya Sungguh Berterima Kasih Dan Saya Bersyukur Kepada Tuhan Dan Sebelum Juga Saya Dipanggil Tuhan Saya Berharap Saya Bisa Membagikan Apa yang Saya Rasa Kebenaran Kebenaran Diungkapkan Kepada Saya Terima Dari Sejak Muda Sampai Hari Ini Tuhan Tuhan Masjid Berkat Itu Saja Sekelumit Dan Kalau Saya Ada Kurang Ada Keliru Ada Hal-hal Mungkin Kurang Tepat Atau Kurang Berkenan Saya Mohon Dimaafkan Saya Mohon Dimaklumi Dan Mohon Diajar Lagi Saya Mohon Diajar Lagi Saya Masih Perlu Pengajaran Saya Masih Perlu Diajar Saya Bukan Orang Yang Terbaik Diantara Kalian Mungkin Hanya Sekedar Ikut Bersama Nimrum Bersama Dalam Konteks Menjadi Alat Bagi Tuhan Untuk Kemuliaan Dan Kelebaran Pekerjaan Kerajaan Allah Dan Kita Berharap Semua Kita Boleh Mendapat Tujian Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Amin 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 Ya Thank you Abi Ismail Saya rasa Teman-teman Ada yang mau menanggapi Saya rasa Benar banget Ketika kita Mempelajari Quran Alkitab Alkitab Ternyata Kisah-kisahnya Itu bedanya Beda Jauh Banget Gitu Scott Kamu mau Nanggapin Sesuatu Scott Boleh 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 Jadi Menariknya Begini Menariknya Begini Bahwa kita Orang Kristen Tidak Pernah Atau Tidak Menganggap Bahwa Ini contoh Misalnya Isa itu Yang diceritakan Di dalam Al-Quran itu Orang Kristen Tidak menganggap Itu bahwa Yesus Yang Yang disembah Oleh Orang Kristen Bukan Bukan itu Tetapi Muslim Tidak bisa berkelit Bahwa Isa yang mereka Ceritakan Isa yang diceritakan Dalam Al-Quran itu Sebetulnya Merujuk Kepada Hidupnya Yesus Jadi Ini Ini adalah Muslim dilema Dilema mereka sendiri Makanya Makanya Hanya untuk Membela-bela Kisah Kekeliruan-kekeliruan Muhammad Kan mereka Berusaha Untuk Membela Muhammad Dan Itu Tidak 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 Berhasil Sudah Mereka Coba Selama 1400 Tahun Tapi Gagal Terus Gagal Terus Mereka Membentikan Klaim-klaim Seperti itu Satu sisi Memang Kita Tidak Bisa Menyalahkan Muslim Karena Memang Itu Pernyataan Muhammad Sendiri Juga Banyak Yang membuat Mereka Harus Menelannya Bulat-bulat Kalau tidak Itu artinya Mereka Tidak Mempercayai Muhammad Terakhir Terakhir Ini Saya Fokus Untuk Beberapa Hal Yang sebetulnya Saya terinspirasi Dari apa yang disampaikan oleh Bu Sovyatul Misalnya Tentang Tentang Beberapa Isya Al-Quran Itu Yang selama ini Kita Selama ini Muslim selalu Menjual Menjual Sesuatu Ke kita Mereka bilang bahwa Al-Quran ini Verbatim Diwahyukan Dari Muhammad Melalui Jibril Dan Tidak mungkin Salah Itu Murni Wahyu Tapi Setelah kita Telusuri-telusuri Ternyata Ternyata Ada beberapa Setidaknya Bu Sovy pernah Mengatakan bahwa Itu ada 14 14 surat Yang Ternyata Itu Puisinya Si umat Ia Nah Kemarin Saya mencoba Untuk fokus Ke satu Topik Misalnya Di dalam Surah 91 Itu Yang sebetulnya Sudah dibahas Oleh Beberapa Peneliti Surah 91 Dan Ternyata Itu Bahkan Penelitinya Memberikan Perbandingan Text by text Text by text Bahwa Surah 91 Itu Ternyata Hanyalah sebuah Puisi Umaya Yang sudah Ada Atau yang Berkembang Pada masa Muhammad Nah ini Semakin menarik Ini semakin menarik Dan ada Seorang peneliti Di Indonesia Juga Juga membahas Hal yang senada Yang menariknya Adalah bahwa Di zaman Muhammad Bukan hanya Satu orang Yang mengaku-ngaku Sebagai Nabi Tapi ada 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 puluhan Ada puluhan Yang mengaku-ngaku Sebagai Nabi Maka Itulah makanya Yang saya pahami Selama ini Itu sepertinya Semakin Menguatkan Saya juga Bahwa Muhammad Ini bukan Orang Bukan sosok Yang seperti Dipahami oleh Muslim saat ini Tetapi Kemungkinan besar Muhammad ini Adalah sebuah Gelar Yang diatribusikan Kepada beberapa Orang Karena pada masa itu Orang-orang Banyak mengaku-ngaku Nabi Dan bukan hanya Pada masa Muhammad Saja Sebelum Muhammad Pada masa Muhammad Dan setelah Muhammad Ini kalau kita pandang Adalah Muhammad Sosok Yang satu itu Ada satu orang Mengaku Muhammad disitu Di abad ke-7 Jadi ada banyak orang Mengaku-ngaku Nabi Ada banyak orang Mengaku-ngaku Nabi Jadi Ini menarik sekali Termasuk juga Misalnya Salah satu Yang mereka Bangga-banggakan Muslim ini kan Salah satu Yang mereka Sangat banggakan Itu sampai saat ini Adalah misalnya Yang doktrina Jacobi itu Itu yang selalu Mereka Jadikan sebagai dasar Oh ini Bahwa Muhammad ini Benar-benar Tokoh historis Nah ternyata Kalau kita telusuri ulang Ternyata memang Tidak ada Nama Muhammad ini Secara khusus Disebutkan Di dalam dokumen itu Tetapi dia merujuk Pada ada Nabi Yang muncul Di antara Saraken Nah Siapa Nabi itu Nah itu Makanya menjadi menarik Bisa saja Muhammad Bisa saja juga Orang-orang yang Ngaku-ngaku Ngaku-ngaku Nabi Selain Muhammad Pada masa itu Itu Menarik Sekali bagi saya Dan saya pikir Ini penting Untuk terus Terus digaungkan Terus digaungkan Supaya apa Supaya ketika Orang mendengarkan Al-Quran Yang mereka pikirkan Adalah Itu hanya Sebuah buku Pantun Umayyah Itu juga Salah satu Juan saya Supaya orang tahu Oke ketika orang Membuka Al-Quran Itu hanya Sekedar pantun Tetapi Banyak pula Yang menghafal Pantun Coba bayangkan ini Siang malam Lima kali sehari Itu ada Sebuah Misalnya Sebuah surah Yang dilafalkan Dihafalkan Dijadikan doa Bayangkan Itu Jadikan doa Padahal itu Hanyalah sebuah Pantun orang Yang Contoh Seperti Umayyah itu Umayyah itu Bukan seorang muslim Bukan seorang muslim Dan itu Jadikan Doa Ngeri gak itu Itu ngeri Bagi saya itu Ngeri itu Ngeri itu Jadi ya Biarlah itu muslim Yang mudah-mudahan Ketika mereka mendengar ini Mereka bisa tidur Malam Malam ini Untuk Apa ya Untuk Setidaknya Mereka rendungkan Nanti Supaya apa Supaya ini Terbuka bagi mereka juga Terima kasih Ibu Sofi Ya Ada yang mau nanggapin Mikana 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 Nya bobok nih Pak Lidara Udah bisa Dibuka Pak Lidara Buka Pak Lidara Pak Lidara Belum bisa bicara ya Yaudah Jalan kebenaran dulu Silahkan Iya Dari tadi Gak bisa dibuka Mute Oh sorry Lanjut Pak Lidara Silahkan Pak Lidara Ada yang mau ditanggapin Gani Pak Ditunggu-tunggu Amah Katanya duet Yang paling disukai Adalah Pak Lidara Airband Dan Sofiato Ah Iya Iya Mantap Trio Kwek Tapi itu Hancur Kalau saya Mas Kalau Scott ikut Gak bisa Itu Iya Gak bisa Lansung Jangan Scott 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 jangan ikut Saingan Jadi berat Jangan ikut Ikut Jadi kuartet dong Kita Kuartet Iya Jadi Ya memang Tadi yang disampaikan Ya Memang Kalau bicara Kitabnya Mereka Ini Ngeri-ngeri Sedap Memang Tadi sudah Ini ada Umaya bin Abishal Terus Kemudian Yang kemarin Kita buka juga Kan Bu Sofi Syair-syair Itu Jadi Saya juga punya Buku Syair-syair Itu Dan ternyata Isinya Memang Syair Ya Bahkan Sampai Ya Mengatakan Batu Hitam Kemudian Apa Ka'bah Ya Jelas Itu ada Jadi Ya memang Saya berpikir Sih Ya Sesuai dengan Itu Karena kaum Saracen Dulu ya Itu kan Yang Mereka Yang Apa Yang Lebih Dominan Bahkan Sampai Ke Petra Sana Bahkan Di Petra Kan Ada Ada Ka'bah Ka'bahnya Jin Jadi Ya Memang Kita harus Mencari Terus Ini Sebenarnya Siapa Itu Muhammad Apakah Gelar Atau Nabi Nah ini Dia yang Jadi Pertanyaan Yang tadi Pak Scott bilang Jadi Ya masih Memang Yang Yang Parahnya Ketika Hendak Mencari Data Sejarah Mereka kan Tidak punya Kalau Kalau Kekristenan Gampang Cari Data Sejarah Yang Gak Bener Data Sejarah Yang Apokrif Yang Abal-Abal Sampai Yang Bener Ada Sedangkan Di mereka Yang Bener Aja Gak Ada Apalagi Yang Abal-Abal Susah Nah Tapi Satu-satu Ditemukan Ya Akhirnya Secara Secara Apa ya Sporan Apa Bukan Sporan Jadi Secara Acak Aja Kan Ketemu Syair-syair Itu Semua Yang Tadi Dua Dibacakan Kemudian Ada Orang Orang Yang Dulunya Diam Dia Tahu Sejarahnya Sekarang Baru Dia Buka Kan Begitu Jadi Ya Begitu Bu Sofi Sementara Nanti Kita Naskot Ada Mau Ditanyain Palidara Tinggal Cari-cari Ya Silahkan Termasuk Genisa Cairo Ya 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 Padidara Ada Ada Mau Dikasih Masukan Untuk Mikana Sudah Mikana Saya Sudah Tulis Selanjutkan Subrek Subrek Bukan Subrek 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 Oh Ya Live Di TikTok Jadi Mikana Teruskan Lanjutkan Kita Harus Ada Mikana Mikana Yang Lain Dan Harus Ada Yang Melanjutkan Semua Ini Ya Kalau Menurut saya Siti Kita Harus Seperti Satu Tim Sepak Bola Ada Bagian Defensif Menjaga Gawang Ada Bagian Lini Tengahnya Ada Bagian Tukang Gol Penyerangnya Dan Ada Bagian Tukang Gocek Nya Juga Lidernya Mungkin Ada Juga Tim Hura Tim Hura Tim Hura Memang Paling Bisa Ngomong Gitu Ya Ada Tim Cadangan Backup Tapi Ya Oke Kita Semua Masing-masing Punya Talenta Sesuai Dengan Yang Tendangannya Paling Kuat Strike Striker The Goal Gitu Ya Kalau Yang Pokoknya Kalau Ada Yang Biasanya Kalau Yang Masuk Ke Channel Zoom Yang Penghujat Penghujat Langsung Telepon Sofi Atul Sofi Ada Penghujat Masuk Tolong Tolong Dikusir Bu Jin Bagian Exorcism Biasanya Sofi Atul Jadi Emang Ada Bagian-bagiannya Sendiri Teman-teman Mikana Lanjutkan Dengan Apologetika Defensif Kalau Kita Lakukan Apologetika Offensif Atau Apologetika Bungkat Jadi Ada Bagian Masing-masing Palidara Ada yang Mau disampaikan Untuk Mikana Scott Atau Bagaimana Ya Ini Kan Skot Kalau Mr. Scott Tidak Perlu Disampaikan Lagi Sudah Tersebar Personanya Disampulkan Bukan Disampulkan Bahaya Ini Bahaya Kalau Sudah Disampulkan Kalau Sudah Disampulkan Segmennya Kayaknya Cocoknya Mana Pak Segmen Ibu Ibu Atau Mama Atau Tante Kelasnya Itu Dari Yang STW Ke Atas Intinya Gini Mikana Perdalam Dan Pertajam Jadi Harus Juga Ingat Bahwa Ketika Berdiskusi Jangan Sampai Terpancing Karena Mereka Tujuannya Untuk Memancing Supaya Kita Kejeblos Jadi Harus Pakai Hikmat Harus Pakai Apa Yang Mereka Tidak Bisa Mengenakan Jadi Ya Pinter Pinter Kemudian Tanya Kalau Ada Bu Sofi Ada Pasco Ada Apa Yang Tidak Punya Mungkin Bisa Di Share Saya Juga Kalau Ada Saya Share Jadi Harus Terus Puisi Umaya Bin Abish Salt Itu Aku Punya Mater Tapi In Arabic Kemudian Kalau Husin Kasih Itu Dia Terus Bahasa Ini Pakai Google Jadi Saya Tidak Ngerti Jadi Saya Melesaikan Kisah Mariam Yang Pertukar Jadi Nanti Saya Akan Bagikan Scott Kalau Kamu Mau Saya Kasih Mater Tapi Arabic Jadi Bagaimana Ini Kita Butuh Ya Teman Teman Kita Siarkan Sekali Lagi Bahwa Kita Butuh Translator Orang Yang Pandai Berbahasa Arab Kristen Terutama Kalau Bisa Jadi Kita Akan Ada Penerjema Langsung Arab Ke Indonesia Kalau Bisa Ya Karena Selama Ini Pembicara Kita Banyak Yang Arabic Dan Sayang Sekali Kenapa Karena Banyak Sekali Buku Buku Arab Itu Yang Tidak Diterjemahkan Bahasa Inggris Maupun Bahasa Indonesia Nah Ini Yang Kita Buka Sayang Para Speaker Kita Itu Pastinya Bahasa Arab Teman Teman Ya Jadi Kita Bagaimana Ya Kayak Pake Bahasa Isyarat Kalau Ngomong Teman Mereka Ya Mereka Tidak Tau Apa Yang Saya Katakan Saya Tidak Tidak Tau Apa Yang Mereka Katakan Ya Oke Nah Jadi Kita Memerlukan Translator Berbahasa Arab Ya Teman Teman Bagi Teman Teman Yang Pasti Berbahasa Arab Aku Melayani Tuhan Bu Sofi Aku Bisanya Bahasa Arab Sebenarnya Punya Teman Bahasa Arab Tapi Tidak Semuanya Mau Masuk Youtube Betul Ya Teman Teman Guru Saya Ada Seorang Ustaz Dan Dia Pasti Berbahasa Arab Jadi Sebelum Covid Sebenarnya Saya Masuk ke Kelasnya Dia Untuk Belajar Bahasa Arab Dan Bukunya Banyak 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 Sahih Sahih Banyak Banyak Tapi Karena Covid Pada Waktu itu Jadi Talenta Tidak Seorang Punya Hati Untuk Pelayani Itu Tidak Teman Itulah Yang Kita Mau Anda Punya Talenta Berbahasa Arab Indonesia Silahkan Kami Membutuhkan Teman Teman Yang Bisa Bahasa Arab Ke Indonesia Ada Yang Mau Disampaikan Badi Dara Ya Saya Rasa Cukup Yang Lain Silahkan Saya Semangat Semangat Tuhan Yesus Memberkati Baik Saya Akan Menambahkan Sedikit Ya Ya Silahkan Bu Ini Ya Dari Saya Mewakili Dari WFM 24 jam Terima Kasih Untuk Apologet Apologet Kristen Yang telah Bergabung Bersama-sama Kami Sangat Luar Biasa Dan Saya Sangat Mendorong Agar Terus Maju Ya Karena Hari Ini Adalah Khusus Untuk Berkomunikasi Dengan Scott Dan Mikana Dari Saya Saya Berkata I'm so Proud of you Ya Sebagai Saudara Di dalam Tuhan Saya Bangga Mempunyai Saudara Yang Seperti Kalian Kalian Punya Talenta Yang Sangat Luar Biasa Manusia Diciptakan Oleh Tuhan Itu Beragam Beragam Kita Satu Di antara Kita Semua Itu Ada Keyunikan Masing-masing Seperti Kalau kita Melihat Jari-jari Kita Ada Yang Jadi Telunjuk Ada Yang Jari-jari Tengah Jempol Klingking Semua Itu Ada Tugasnya Masing-masing Dan Untuk Scott Saya Mendorong Anda Untuk Terus Belajar Dalam Hal-hal Yang Baru Supaya Pelayananmu Semakin Terus Bisa Menjangkau Dan Memenuhi Kebutuhan Mereka Dalam Pengetahuan Pengetahuan Yang Kamu Berikan Kepada Mereka Kalau Untuk Mikana Begitu Saya Bangun Pagi Tadi Saya Mendengarkan Dari Seorang Rock Yang Sangat Unpolite Kalau Menurut Saya Tidak Beretika Setiap Manusia Itu Ada Krisisnya Di Dalam Etikahnya Karena Saya Belajar Sedikit Bagian Psikologi Jadi Kenapa Saya Bisa Berkata Demikian Tetapi Untuk Mikana Saya Mendorong Anda Untuk Terus Maju Jadilah Dirimu Seperti Dirimu Sendiri Lihat Apa Yang Kamu Lakukan Belum Satu Tahun Namahmu Di hadapan Tuhan Semakin Harum Kamu Membawa Jiwa-jiwa Dan Kamu Menginjil Kamu Punya Gaya Tersendiri Yang Tidak Bisa Diikuti Orang Lain Bahkan Yang Ngomong Tadi Kepada Kamu Kamu Seperti Mak Dia Nggak Mampu Seperti Kamu Kenapa Kamu Cemburu Dengan Penampilan Mikana Maaf Saya Tidak Disuruh Mikana Di sini Tetap Karena Saya Mewakili WFM Dan Ini Adalah Di Zoom Kami Saya Bisa Mendorong Mikana Jadilah Seperti Dirimu Kalau Kamu Dikatakan Seperti Ibu Ibu Ya What Memang Saya Ibu Yang Ingin Memperhatikan Anak-anak Rohani Saya Ingin Supaya Orang-orang Datang Kepada Tuhan Berbahagialah Kamu Memiliki Hati Seorang Ibu Karena Kamu Tidak Mau Anak-anakmu Masuk Terjerumus Kedalam Lembah Kesesatan Sehingga Mereka Mati Dalam Kebinasaan Mereka Dan Saya Percaya Di Hari-hari Yang Akan Mendatang Kamu Itu Akan Tampil Lebih Lagi Seperti Jam Terbang Ibu Sofi Sekarang Ibu Sofi Ini Terkenal Kalau Di Amerika Oh Ibu Sofi Itu Adalah Christian Prince Indonesia Karena Dia Memang Tangguh Jadi Muslim Tidak Ada Yang Bisa Merontokkan Dia Dia Seorang Wanita Tapi Dia Tangguh Karena Apa Dia Mempelajari Semua Kebetulan Saya Tahu Bu Sofi Ini Sekarang Saya Lihat Dia Senang Sekali Mempelajari Hal Bidang Yang Apa Yang Dia Buluti Apa Yang Dia Seperti Sebagai Apologik Dia Membekali Dirinya Di Dalam Hal Itu Jadi Bukan Asal Ngomong Tok Bukan Ngomong Doang Bukti Fakta Kayak Kemarin Sebelum Saya Tidur Saya Melihat Bagaimana Dia Menunjukkan Bukti Bukti Yang Dari Konkret Yang Sah Ya Bukan Seperti Yang Pak Dhani Kemarin Masuk Kejum Sini Dia Menjadi Penjual Obat Arab Kalau Menurut Saya Jual Jamu Ya Yang Membawa Itu Data-data Yang Tidak So Yang Tidak Sah Istilahnya Yang Cuma Dari Buletin Atau Dari Mana Yang Dia Comot Dia Tunjukkan Kepada Kita Nah Ini Yang Tidak Diketahui Orang Orang Muslim Di Luar Sana Bahwa Kita Ini Anak-anak Tuhan Yang Sangat Diberikan Hikmat Karena Firman Tuhan Berkata Kita Itu Diberikan Hikmat Secara Khusus Dan Memang Kita Ketahui Umatku Binasa Kalau Kurang Berpengetahuan Mengapa Kita Tidak Bisa Goyah Kenapa Kita Bisa Menjadi Pemain Sepak Bola Yang Tangguh Ibaratnya Kata Ibu Sofi Tadi Itu Karena Kita Ini Memang Cara Berpikir Kita Berbeda Ada Perbedaan Sering Sekali Bu Sofi Bila Wah Kalau Israel Bisa Buat Ini Nah Kamu Apa Yang Kamu Bisa Buat Itu Bukan Penghinaan Saudara-saudara Ini Kenyataan Kalau Orang Yang Ditanam Di Dalam Tuhan Yesus Di Dalam Allah Yang Benar Itu Kita Semakin Diberkati Apa Saja Yang Kita Ini Pasti Berhasil Ya Nah Dalam hal ini Tadi Ibu Sofi Sudah bilang Ada Yang Sorak-sorai Ada Yang Yang Sepak bola Untuk Ngolin Ada yang Jaga Segala macam Gitu Dalam sepak bola Nah Saya Secara Pribadi Menghimbau Kepada Bapak Bapak dan Ibu Yang Ada Di Room Ini Dan Para Fans WIFM Dan Fans Nya Ibu Sofiya Tul Mikana Pak Scott Siapa Yang Pengugat Yang Punya Channel Di Sini Bili Banyak Yang Punya Channel Yang Kalian Disana Mendengarkan Saya Minta Tolong Kita Menjadi Tim Yang Kuat Menjadi Teman Kerja Allah Dengan Cara Apa Waktu Teman Teman Kita Sedang Berbicara Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Berdoa Kita Topang Dalam Doa Supaya Kuasa Tuhan Itu Menyertai Dan Hati Setiap Orang Dijamah Supaya Mereka Yang Tadinya Seperti Yang Kita Ketahui Mereka Itu Kalau Tidak Diselubung Oleh Kuasa Kuasa Kegelapan Begitu Hati Mereka Pasti Terbuka Pasti Menerima Kebenaran Yang Kena Yang Kita Katakan Adalah Kebenaran Dan Tujuan Kita Hanya Apa Supaya Mereka Tidak Binasah Mereka Bisa Diselamatkan Dan Saya Merasa Bersyukur Dan Puji Tuhan Kenapa Saya Memang Baru Bergabung Di Indonesia Ini Belum Lama Ini Saya Mengikuti Siaran-siarannya Karena Saya Di Luar Negeri Saya Bersyukur Dan Berterima Kasih Karena Melalui Pelayanan Pelayanan Kalian Di Apolojet Ini Banyak Sekali Jiwa-jiwa Diselamatkan Seperti Bu Linsi Tadi Katakan Kami Melayani Para Murtadin Murtadin Semakin Datang Semakin Hari Semakin Banyak Semakin Hari Semakin Banyak Yang datang Hanya Karena Mendengarkan Youtube Mereka Kita Tidak Expose Mereka Betul Jadi Akhirnya Banyak Mereka Diberi Wawasan Terbuka Jadi Kalau di Amerika Ini Kalau Bapak Ibu Tahu Ada Toko Baju Dalam Yang namanya Victoria Secret Nah Kalau Saya Memberikan Apa Nama Buat Kalian Itu No More Secret Jadi Apologet Ini No More Secret Semua Terbuka Terungkap Semuanya Tentang 600 Tahun Yang Lalu Yang Tersembunyi Akhirnya Terbuka Jadi Akhir Dari Kata Dari Saya Maju Terus Untuk Kalian Semua Dan Ingat Mikana Kamu Aku Percaya Bukan Ini Dunguatan Tapi Aku Percaya Di Tahun Tahun Yang Akan Mendatang Kamu Akan Tampil Lebih Lagi Tuhan Akan Memberikan Hikmat Di Dalam Menurut Bibirmu Untuk Berkata Kata Sehingga Bisa Memenangkan Banyak Jiwa Baik Ini Saya Kembalikan Ke Ibu Sofya Tul Silahkan Siaran Siaran Minum Jamu Ada Jamunya Itu Wedang Saya Mau tambahin Dulu Saya Mau tambahin Dulu Ibu Ini Tadi Buat Teman-teman Yang Hadir Di WFM Karena Apologi Itu Mungkin Tidak Senada Dengan Pengetahuan Pendapat Tanta Tapi Tolong Jangan Langsung Bicara Oh Saya Enggak Begini Kayak Mau Ngajak Perang Nanti Kalau Ada Yang Enggak Sependapat Disimpan Dulu Atau Nanti Kita Akan Debat Apalagi Yang Saya Maksudkan Saya Itu Jangan Kita Berdebat Kalau Sementara Ada Pelayanan Kepada Saudara-saudara Yang Bukan Kristen Nanti Kalau Tidak Sepaham Nanti Kita Bicara Itu Tapi Dalam Ruangan Tertutup Jangan Langsung Membantah Atau Langsung Mengatakan Oh Ini Salah Ini Ini Langsung Menyerang Semoga Paham Ya Maksud Saya Ini Terima kasih Lanjut Ibu Sofi Iya Saya Rasa Tadi Bolak-balik Udah Banyak Muslim Juga Yang Masuk Ya Apalagi Kita Mau Kasih Kesempatan Mereka Ini Ada Yusho Masuk Nanti Mungkin Sang Pengugat Lagi Angkat Tangan Tuh Sofi Oh Ya Oke Sorry Saya Silahkan Sang Pengugat Abis Itu Pak Elmo Sang Pengugat Mau Bicara Sesuatu Siap Oke Ya Ibu Ini Saya Terima kasih Atas Dukungannya Terhadap Kami Parapologen Ya Mengingat Bahwa Gereja Itu Tidak Mendukung Kami Mengingat Bahwa Banyak Orang-orang Kristen Di luar Sana Yang Malah Membenci Kami Betul Parindara Betul Mengingat Bahwa Kami Ini Sebelah Kaki Masuk Kuburan Sebelah Kaki Lagi Mati Pasti Jangan Nunggu Yang Mana Aja Duluan Itu Saya Sangat Terima Kasih Atas Dukungannya Biar Itu Jadi Semangat Untuk Kami Amin Berapologet Demin Nama Tuhan Yesus Amin Oke Saya Mau Komen Sedikit Sebenarnya Bukan Gereja Tidak Menduk Tetapi Gereja Itu Mungkin Ada Banyak Internal Jadi Saya Saya Ada Di Dalam Lingkungan Hamba Batuan Past Terseh Dan Ketua Sinode Dan Saya Sudah Bertemu Dengan Ketua Sinode Kami Bukan Mereka Tidak Mendukung Tetapi Ada Hal-hal Yang Mereka Tidak Bisa Mereka Ada Legalitas Yang Mereka Harus Ada Resiko Yang Lebih Besar Jauh Lebih Besar Jadi Saya Mendapatkan Dukungan Dari Pastor Dan Dari Ketua Sinode Kami Tetapi Teman-teman Harus Ingat Bahwa Tugas Mereka Beda Dan Ada Hal-hal Yang Tidak Bisa Mereka Katakan Yang Bisa Kita Katakan Jadi Inilah Kebebasan Kita Jadi Kita Tidak Terikat Organisasi Apapun They Support Us Tetapi Not Legally Jadi Karena Itulah Kita Perlu Misalnya Forum-forum Seperti WAFM Yang Mana WAFM Saya Rasa Dinaungi Secara Legalitas Yang Cukup Bagus Dan Gereja Murtadin Juga Akan Segera Berkiri Jadi Komunitas Seperti Ini Yang Harus Kita Support Dan Satu Lagi Ada Kabar Gembira Teman-teman Kita Akan Segera Mendapatkan Channel Untuk TV Satellite To broadcast To Indonesia Wah luar biasa Jadi kita doakan Terus Teman-teman Kita Akan Bekerjasama Dengan Saudara-saudara Arab Kita Arab Kristen Kita Untuk Kita Terus Support Dan Ini Doa Saya Sudah Dari Berapa Tahun Lalu Saya Mencoba Kontak Beberapa Link Tapi Nggak Di Nggak Di Respons Bagaimana Saya Bisa Masuk Kedalam Jalur TV Satellite Bagaimana Kita Punya Satellite 24 Jam Untuk Menyiarkan Injil Ke seluruh Indonesia Dan Kita Kerjasama Dengan Orang-orang Arab Alangkah Luar Biasanya Terjadi Betul Bukan Teman-teman Kita Dukung Dalam Doa Tetapi Dengan Bersamaan Dengan Itu Tentu Saja Harga Kepala Soviatul Akan Naik Yang Kemarin Sudah Ditawar 35 Juta Saya Harap Kurang Dari Satu M Malu Maluin Kalau Soviatul Harganya Kurang Dari Satu Cuma Ditawar 35 Juta Tetapi Kita Akan Kerjasama Dengan Abu Nezakarya Butros Kita Akan Rencana Ada Program Dengan Abu Saya Tau Kayaknya Pak YP Sudah Atur Schedule Kalau Enggak Minggu Depan Mungkin Dua Minggu Lagi Semakin Dibukakan Lagi Kita Bicara Manuskrip Bukai Rauh Luar Biasa Dua Isi Daripada Manuskrip Ini Yang Akan Semakin Kita Bukakan Jadi Saya Semakin Terus Belajar Dan Ini Saya Berterima kasih Kepada Saudara-saudara Kita Arab Kristen Ataupun Ex Muslim Arab Karena Beberapa Sumber-sumber Ini Tidak Tersedia Di Dalam Bahasa Indonesia Tentu Saja Tetapi Ada Di Dalam Kitab-kita Mereka Yang Berbahasa Arab Jadi Kita Perlu Joint Connection Dan Perlu Semakin Besar Dan Perkiraan Saya Ini Akan Semakin Melebar Dan Semakin Membesar Kalau Kita Bisa Satellite TV Through Indonesia Kita Akan Punya Channel 24 Jam To Fix The Gospel Dan Kita Akan Membuat Satu Revival Yang Besar Atas Indonesia Tidak Lama Gitu Tuhan Datang Ya Teman-teman Ya Kabar Baik Bukan Untuk Kita Kalau Tuhan Segera Datang Betul Bu Heni Amin Amin Ya Kabar Buruk Untuk Yang Masih Jomblo Ya Kita Terus Berdoa Supaya Segera Datang Ya Kita Terus Berdoa Indonesia Akan Diberkati Dan Kita Kan Terus Berdoa Dan Berkuasa Ya Kalau Perlu Mereka Dia Mengajukan Doa Dan Pasa Pray And Fasting Untuk Mempercepat Revival Atas Indonesia Saya Agree Saya Minggu Ini Masih Masih Sakit Teman-teman Sebenarnya Tapi Nanti Minggu Kita Mulai Pray And Fast Untuk Revival Ini Di Percepat Indonesia Ada Satu Kesamaan Yang Saya Ambil Dari Percakapan Aduh Masih Banyak Angkat tangan Percakapan Yang Kita Ambil Hari Ini Yang Paling Mendasat Dari Scott Dan Mikana Adalah Mereka Ditaruh Tuhan Roh Yang Untuk Penginjilan Betul Sekali Menginjil Suka Sekali Bicara Mikana Mikir Aduh Gimana Caranya Gue Menginjil Apakah Gue Harus Dari Rumah Ke Rumah Dari Desa Ke Desa Ternyata Di TikTok Ketemunya Ya Betul Juga Scott Scott Suka Sekali Menginjil Kalau Dulu Saya Ini Sekarang Sudah Tidak Terlalu Dulu Kalau Anda Duduk Dekat Saya Orang Agak Alergi Kenapa Jangan Duduk Dekat Sovyatul Nanti Kamu Di Injili Jadi Kalau Duduk Dekat Saya Itu I Preach The Gospel Mulut Saya Tidak Bisa Diam Untuk Bicara About Jesus Nah Itu Salah Satu Roh Yang Sama Yang Ditaruh Tuhan Di Dalam Hati Kita Dan Silahkan Saya Kasih Kesempatan Pak Elmo Habis Itu Yang Tiga Ini Terakhir Cadeso Sudah Jangan Tolong Angkat Tangan Lagi Sebab Kita Ada Acara Yang Berikutnya Ya Ibu Sofi Ya Silahkan Selamat Malam Shalom Untuk Kita Semua Salam Iya Saya Senang Sekali Dengan Adanya Ini Apa Terutama Lagi Di Channel WFM Terima kasih Bu Hemi Ini Sangat Mengedukasi Kita Semua Anak-anak Kristus Di sini Ya Tadi Saya Sudah Sedikit Dengar Kesaksian Dari Ibu Mikana Ya Dan Bang Scott Ya Tapi Enggak Enak Nanti Dibilang Bang Scott Jadi Scott Jadi Jadi Tadi Saya tertarik Dengan Pemaparan Light Scott Ini Tentang Channelnya Jadi Dia Kalau tidak Salah Saya tangkap Dia Lebih Cenderung Untuk Monologue Saya Hanya Saran Saja Untuk Light Scott Sebaiknya Bolehlah Dibuka Diskusi Hanya Sekarang Dibatasi Diskusinya Itu Satu-satu Jangan Kroyokan Mungkin Kita Sama-sama Tahu Di Channelnya EdisTV Dia Lebih Memberatkan Diskusi Dengan Muslim Ya Jadi Sepertinya Dikroyok Semuanya Jadi Saya Melihatnya Di sini Pembelajaran Kristen Ataupun Penginjilan Itu Tidak Maksimal Karena Sepertinya Mereka Sengaja Untuk Mengacaukan Jalannya Acara Akhirnya Tumpang Tindih Bicaranya Sekalipun Sampai Saat ini Saya Salud Dengan Bang Edis Karena Gaya Bicaranya Stylenya Itu Tidak Pernah Menghujat Meng Menyebutkan Kata-kata Kotor Tidak Justo Sebaliknya Tetapi Di sisi Lain Saya Melihat Ini Jadi Tidak Sampai Ke Kita Terutama Para Audiens Yang Melihat Jadi Saya Saran Live Scott Ini Dibuka Apa Cana Apa Namanya Untuk Bicara Satu Per Satu Hanya Sekarang Kita Pakai Trik Kalau Mereka Langsung Meniban Menjelaskan Langsung Tiban Diturunin Aja Dulu Di Backstage Baru Live Scott Bicara Setelah Selesai Silahkan Dia Bicara Lagi Mungkin Seperti Untuk Mencapai Satu Tujuan Pembelajaran Tentang Alkitab Terutama Kepada Audiens Yang Di Seluruh Indonesia Maupun Di Dunia Itu Saja Saran Saya Kalau Untuk Ibu Mikana Ya Karena Mungkin Masih Baru Saya Belum Bisa Melihat Kendala Kendala Yang Ada Mungkin Terus Maju Dalam Tuhan Kemudian Tadi Yang Sang Pengugat Sampaikan Memang Benar Seperti Yang Dijelaskan Ibu Safiatul Memang Gereja Tidak Langsung Mau Men-sponsori Atau Mendukung Karena Dia Terbatas Dengan Aturan Aturan Gereja Dan Juga Denominasi Masing-masing Jadi Ya Mereka Hanya Men-support Di belakang Layar Saja Yang Saya Lihat Seperti Itu Kemudian Yang Mengenai Tadi Abi Menjelaskan Al-Quran Dan Al-Kitab Memang Saya Saya Masih Bodoh Sama Sekali Tentang Pengetahuan Al-Kitab Apalagi Al-Quran Saya Kristen Dari Lahir Tetapi Dengan Melihat Youtube Ini Terbuka Mata Saya Juga Untuk Pengajaran Ke Saya Lebih Tau Lagi Isya Al-Kitab Dan Pengajarannya Jadi Kalau Lihat Dari Sejarah Al-Quran Mereka Mengambil Satu Satu Nama Atau Satu Kejadian Saya Lihat Itu Semuanya 100% Dia Meng-copy Paste Dari Al-Kitab Hanya Mereka Merubah Merubah Jalan Cerita Merubah Nama Merubah Tempat Hanya Untuk Semacam Apa ya Pelagiat Pelagiat Tetapi Tidak Mau Dibilang Meng-copy Paste Hanya Pelagiat Saja Itu Yang Saya Lihat Terus Yang Terakhir Saya Senang Sekali Tadi Ada Usulan Dari Salah Satu Yang Ikut Sarda Disini Mengenai Grup Ibu Soviet Ber Ini Kolaborasi Kolaborasi Dengan Palidara Airband Itu Sangat Bagus Artinya Begini Saya Hanya Melihat Dari Sisi Lain Artinya Kita Semua Chris Tuber Harusnya Di Belakang Ini Kita Mempunyai Satu Komunitas Yang Satu Ini Loh Satu Arahan Satu Visi Visinya Apa ya Penginjilan Misinya Apa ya Inilah Domba-domba Yang hilang Kledai Kledai liar Jadi Ke arah Situ Sebenarnya Jadi kita Hierarki Artinya Bukan Hierarki Dalam Pengertian Pemerintahan Tetapi Kita Tahu Ininya Apa namanya Pergerakan Kita Masing-masing Antara Satu Apologet Dengan Apologet Lain Kita Tahu Dan Kita Bisa Tukar Informasi Siapa-siapa Yang Bisa Kita Ajak Berdiskusi Sebenarnya Kalau Dikatakan Berdebat Itu Kurang Tepat Kalau Berdebat Itu Ya Mempertahankan Ini Masing-masing Ya Berdebat Jadi Kalau Apologet Kita Meluruskan Jadi Meluruskan Jadi Kalau Ada Orang Dari Mereka Ini Mau Memasuk Ke Channel Salah Satu Christopher Yang Contohnya Ibu Sofiatul Saya Ikutin Ibu Sofiatul Punya Acara Memang Di satu Sisi Ibu Sofiatul Ini Roh Kudus Benar-benar Berapi-api Gitu Jadi Dalam Menjelaskan Juga Dalam Menekankan Juga Ini Sekali Gencar Sekali Ibaratnya Kalau Orang Pakai Mobil Ini Ibu Sofiatul Pakai Supercar Jadi Kalau Orang Lain Hanya Pakai Mobil Yang Cuma 1000 CC Yaitu 1500 CC Jauh Sekali Untuk Ngikutin Ibu Sofiatul Jadi Maksud Saya Adalah Kita Masing-masing Ini Mempunyai Strategi Yang Di Luar Di Luar Ini Komunitas Ini Memberikan Satu Arahan Yang Yang Tajam Gitu Supaya Mereka Mereka Ini Para Para Kledai Liar Ini Juga Tidak Bisa Sebab Saya Lihat Mereka Ini Masuk Bukan Untuk Berdiskusi Bapak Ibu Semua Yang Ada Di Sini Mereka Hanya Untuk Mengacaukan Mengacaukan Memutar Mutar Di Situ 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 Mereka Tidak Bisa Seolah Tidak Bisa Mengerti Penjelasan Kita Padahal Orang Lain Bisa Sudah Mengerti Paham Tetapi Dengan Mereka Memutar Balik Terdistract Tujuan Penjelasan Itu Maaf Pak Ilmo Kalau Bisa Dipercepat Masih Ada Dua Lagi Kita Masuk Acara Yang Lain Baik Baik Terima Kasih Soalnya Jam 10 Kita Ada Acara Terima Kasih Ibu Sofi Jadi Terus Maju Untuk Kita Semua Saya Yakin Dengan Kita Bersatu Kita Punya Misi Dan Visi Yang Sama Saya Yakin Ini Kerajaan Tuhan Akan Melebar Di Indonesia Itu Saja Tuhan Memberkati Kita Semua Terima Kasih Terima Jangan 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 Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Agar setiap kali ada video terbaru dari jalur baroka Kalian adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya Oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian yang positif ya di kolom komentar Oke God bless you and see you to the next video Thank you Thank you